Pada saat itu, Hyprius benar-benar marah. Ramuan nurturing arahnya yang berharga hampir runtuh tetapi bahkan pada saat yang kritis ini, alkemis sage purple gold fokus pada pengamanan api tujuh emosinya. Hyprius tahu bahwa begitu Aray dihancurkan, dia akan menjadi pendosa dari Kekaisaran Sembilan Limagus. Aray nurturing Kekaisaran Sembilan Limagus kekaisaran telah diturunkan sejak lama, sehingga untuk dihancurkan selama masa pemerintahnya, dia akan terlalu malu untuk menghadapi jutaan warga dari Kekaisaran Sembilan Limagus atau leluhurnya. Dihadapkan dengan niat membunuh Imam Besar, nafas alkemis sage purple gold terhenti. Dia tidak memiliki keraguan bahwa Imam Besar akan melakukan apa yang dia ancam. Meskipun dia terampil dalam Alkimia, kekuatannya yang sebenarnya hanya biasa di antara orang-orang di wilayahnya sendiri. Bagaimanapun, Alkimia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan energinya. Bagaimana dia bisa menjadi pasangan Hyprius? Selain itu, ada juga Blackrock berumur. Pada saat itu, dia sudah bisa merasakan aget Blackrock memelototinya. Sikap dinginnya mengangkat rambut di punggungnya. Dia benar-benar menderita dalam kesunyian sekarang. Dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Tidak hanya dia tidak dapat memperbaiki aray pemeliharaan rumput dan melahap linksir, benih apinya juga akhirnya dikorbankan. Namun tidak peduli betapa berharganya api tujuh emosi, itu tidak seberharga hidupnya. Dia segera menghasilkan segel hacks, dalam perjuangan untuk mengaktifkan sembilan reformasi peremajaan aray untuk menstabilkan aray besar. Tetapi pada saat itu, banyak alkemis telah melarikan diri. Sembilan transformasi peremajaan aray hancur dan dengan herb nurturing aray dalam kekacauan yang lebih besar, usahanya tampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Api tujuh emosi dalam derita di jantung aray sementara alkemis disapu dalam lidah gelombang berapi-api. Meskipun alkemis yang lebih kuat baik-baik saja dengan penghalang pelindung Yuan Qi mereka, murid-murid mereka dibakar. Situasinya tak tertahankan untuk ditonton. Pada saat itu, transmisi suara Yuan Qi dari imam besar terdengar di seluruh area seperti bel yang riuh. Hari ini, klan Sembilan Liku menyerahkan aray pemeliharaan ramu kepada kalian semua. Kamu semua bertanggung jawab untuk itu. Jangan berpikir untuk melarikan diri, aku akan memerintahkan prajurit Sembilan Limagus Empire untuk berjaga di luar barisan. Jika aray aku akan dihancurkan, kalian semua akan menemaninya dalam kematian. Tak satupun dari kamu akan terhindar. Suara Hyprius disuntikan dengan niat membunuh. Itu menenggelamkan semua hati orang-orang yang melarikan diri. Apakah Kekaisaran Sembilan Limagus gila? Apakah mereka akan menjaga mereka semua dalam jebakan maut ini dengan risiko menghadapi kutukan universal? Tetapi dengan pemikiran yang cermat, mereka menyadari bahwa Kekaisaran Sembilan Limagus benar-benar mampu melakukannya. Mereka terlalu kuat, banyak faksi telah dihancurkan oleh Kekaisaran Sembilan Limagus sepanjang sejarah. Namun, Sembilan Limagus Empire tetap tabah. Tidak ada yang meragukan kata-kata gila yang disampaikan oleh Imam Besar. Kekaisaran Sembilan Limagus tidak peduli apakah itu akan memusuhi semua alkemis di dunia sekitarnya dari dunia luar selatan surgawi. Bagi mereka, yang paling penting adalah herp nurturing aray. Seketika, semua orang berhenti berusaha untuk melarikan diri. Meskipun Sembilan Transformasi Peremajaan aray berantakan, mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan kembali ke posisi mereka. Alkemis Sage Purple Gold, ini semua salahmu, kamu telah membahayakan kami. Kami kembali sekarang. Aktifkan aray dengan cepat dan stabilkan aray besar. Apa yang kamu tunggu, mulai dengan cepat atau kita semua akan hancur. Meskipun Alkemis Sage Purple Gold menikmati status yang bermartabat, tidak ada yang peduli tentang hal itu pada saat itu. Semua alkemis mulai membuntutinya. Alkemis Sage Purple Gold sudah berada di ambang kegilaan. Dan sekarang, dengan mereka menekannya, dia tidak bisa berpikir jernih. Dia merasa seperti dia adalah seorang pria impoten seksual menghadapi sekelompok wanita rakus. Meskipun mereka terus-menerus mendesaknya untuk turun ke bisnis, dia tidak bisa melakukan. Di mana benih api itu? Apakah kamu tidak meminta semua orang di sini untuk berkontribusi biji api mereka? Kumpulkan semua kekuatan dari biji api orang-orang ini untuk menstabilkan susunan. Hypris berteriak dengan amarah yang mematikan. Sebelumnya, beberapa alkemis telah menolak permintaan Alkemis Sage Purple Gold untuk biji api mereka, menyebabkan dia kehilangan momen kritis. Alkemis Sage Purple Gold tidak punya pilihan selain mengatakan, sekarang aray duniawi dalam kekacauan, mengumpulkan kekuatan biji api mereka tidak akan cukup. Tidak mencukupi, hati imam besar tenggelam, banyak benih api yang masih kurang. Agak Blackrock, yang berdiri di samping Hypris, mencibir dan berkata, setelah semua omong kosong yang tak henti-hentinya ini, kamu pada dasarnya membuat sebuah aray dan membual tentang hal itu. Pada akhirnya, bagaimanapun, semua biji api kamu digabungkan lebih rendah dari seorang wanita muda. Ketika Aget Blackrock mengatakan itu, Hypris tidak bisa tidak merasa khawatir. Dia mendapati dirinya menatap Yi Yun. Pada saat itu, Yi Yun melayang di luar aray sembilan transformasi. Meskipun elemen api Yuan Qi mendatangkan malapetaka, itu tidak sedikitpun membahayakannya. Hypris tahu bahwa perubahan api aray Yun Yun mengakibatkan anomali aray. Tetapi dari perspektif lain, penggantian Yi Yun dari aray fire berlangsung selama tiga tahun sebelum anomali mengangkat kepalanya. Mereka baru menemukannya setelah itu. Adapun alkemis sage purple gold, hanya butuh beberapa menit setelah dia menyalakan api aray untuk itu menyebabkan aray untuk membangkitkan gelombang gempar seperti ledakan. Hypris sangat tidak senang dengan Ling Si'er sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa itu tidak dapat dipercaya saat dia memutar ulang urutan kejadian di kepalanya. Apakah Ling Si'er sekuat itu? Wanita muda yang tampaknya tidak menimbulkan ancaman itu sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Meskipun Hypris sangat kuat, klan Sembilan Linya tidak mahir alkimia sama sekali. Dia juga tidak tahu akar penyebab anomali herp nurturing aray. Suatu ketika Blackrock berumur mengatakan itu, semua alkemis merasa malu. Mereka secara bersamaan tercengang oleh benih api Yi Yun. Pada saat itu, biji api Yi Yun masih meringkup di sudut inti aray. Meskipun ada neraka ilahi di luar, benih api tetap tidak terluka. Mereka sampai pada kesadaran mendalam bahwa mereka telah meremehkan benih apinya. Nilai benih api itu benar-benar melebihi api pembersihan Empyrean. Apakah ada benih api yang sangat kuat di dunia ini? Jika Seatfire Yi Yun memberikan kekuatannya, itu mungkin bisa menstabilkan aray. Alkemis Sage Purple Gold jelas menyadari hal ini. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengakui bahwa ia lebih rendah dari Yi Yun pada saat yang bersamaan. Dia hanya membenci fakta bahwa dia tidak berhasil sepenuhnya melahap benih api Yi Yun. Jika tidak, Fire of Seven Emotions-nya akan berevolusi menjadi kondisi yang tak terduga. Jika itu terjadi, mungkinkah itu dengan mudah berurusan dengan anomali dalam aray pemeliharaan ramuan? Dapatkan benih api Yi Yun untuk bergabung. Dengan kita semua bekerja bersama, ada kemungkinan besar untuk menstabilkan susunan. Tiba-tiba, seorang alkemis berkata kepada Hypris. Pepatah Sembilan Limagus Kekaisaran berada di leher mereka. Mereka harus memperbaiki aray dengan semua yang mereka miliki. Namun, mereka khawatir bahwa melemparkan biji api mereka ke dalam susunan yang kacau hanya akan mengakibatkan biji api mereka segera tercabik-cabik. Namun, segalanya akan berbeda jika Yi Yun juga ditarik ke Medan. Dengan Seatfire kelas atas yang melindungi mereka, itu akan menjadi Seatfire kelas atas yang mengalami beban sedot aray. Benih api tingkat rendah mereka hanya bisa menyelinap ke kerumunan. Betul sekali, hanya dengan membuat Yi Yun berkontribusi biji api itu akan menjadi sukses. Namun, benih apinya hanya membela diri untuk memastikan pertahanan diri, kata seorang alkemis lain. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memesan Yi Yun sehingga mereka hanya bisa memberikan tekanan padanya melalui Kekaisaran Sembilan Limagus. Selama Sembilan Kekaisaran Limagus mengambil petindakan tegas, Yi Yun tidak punya pilihan selain untuk patuh. Pada saat itu, Yi Yun tertawa, Aku telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu pada hari aku, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti kamu. Selama tiga tahun, ia mengerahkan semua kekuatannya untuk hampir tidak mempertahankan stabilitas aray. Saat kamu semua masuk, kamu mengatur aray dan mulai melahapnya. Sekarang, biji api kamu mengendalikan aray. Hanya dalam beberapa detik, aray berada di ambang kehancuran. Sekarang kamu ingin aku berkontribusi benih api aku untuk membantu kamu menstabilkan aray. Aku menyesal mengecewakanmu. Benih api aku sangat terluka setelah upaya kamu untuk melahapnya. Dia mungkin tidak mampu memikul tanggung jawab yang begitu penting. Namun, aku yakin tidak ada gunanya kamu meminjamkan lagi biji api. Pisahkan wajahmu dan gunakan itu untuk menghalangi aray pemeliharaan ramu. Yi Yun tidak menunjukkan belas kasihan dalam sarkasme. Para alkemis yang hadir, terutama murid-murid alkemis Sage Purple Gold, tidak tahan mendengarkannya. Kalian semua yang disebut Yi Yun sebenarnya menunjuk pada tuan mereka, alkemis Sage Purple Gold. Bagaimana mereka bisa mengizinkan tuannya menerima penghinaan seperti itu? Yi Yun, bukankah semua masalah ini dalam Herp Nurturing Aray adalah kesalahan kamu? Kenapa kamu bertingkah seperti sedang berada di atas kuda? Jika bukan karena tuanku mengambil alih, Aray ini sudah akan hancur. Sekarang Aray mengalami anomali karena masalah Ruth dari sebelumnya, dan itu sangat buruk sehingga bahkan tuanku tidak dapat menyelesaikannya. Betul sekali, jika api tujuh emosi tuanku melahap gadis itu, itu akan mampu menstabilkan susunan. Sama seperti para murid menyelesaikan kata-kata mereka, aura turun dari langit seolah-olah itu berasal dari neraka abisal. Seolah-olah kematian telah turun pada mereka, para murid gemetar ketika mereka merasakan darah mereka mengalir mundur, sementara hati mereka berdetak kencang. Peng! Dengan bunyi keras, beberapa murid memberikan dengusan tragis saat wajah mereka menjadi sangat pucat. Hai! Hai Prius! Murid alkemis Sage Purple Gold berdarah dari sudut mulut mereka. Pada saat-saat instan yang lalu, penindasan besar-besaran mendarat pada mereka. Itu secara langsung melukai meridian mereka, dan orang yang menyebabkannya tidak lain adalah Imam Besar Kekaisaran Sembilan Limagus. Pada saat itu, Imam Besar memiliki ekspresi cemberut dengan niat membunuh tertulis di wajahnya. Hanya haus darah dari tubuhnya yang membuat orang lain mati lemas. Murid alkemis Sage Purple Gold tidak berani berbicara dunia lain. Hai Prius menatap tajam ke mata Yi Yun. Meskipun dia selalu orang yang keras kepala, dia juga merasa malu. Dia merasa sulit untuk meminta kontribusi Yi Yun dari benih apinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengirim transmisi suara ke Aged Blackrock dan Nine Limagus Maiden. Blackrock, Lear, kamu ingin aku mendapatkan persetujuan Yi Yun. Sebelum Hai Prius menyelesaikan kata-katanya, Aged Blackrock segera memahami niatnya. Jika itu mungkin, dia tidak ingin menurunkan martabatnya tetapi karena masalah ini melibatkan nasib kekaisaran Nine Limagus, aray pemelihara ramuan harus diamankan. Teman muda aku, Yi Yun, pada akun aku, apakah mungkin bagi kamu untuk membantu dalam masalah ini? Suara Blackrock yang berusia tua itu tulus. Nine Limagus Maiden tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia memandang penuh harap pada Yi Yun. Dia menaruh semua harapannya pada Yi Yun pada saat itu. Yi Yun menangkupkan tinjunya dengan lembut dan berkata, Senior Blackrock, kamu terlalu sopan. Ada satu hal yang benar. Aray nurturing herp memang mengalami anomali karena pertukaran aku dengan biji api. Meskipun skala anomali sangat besar dan agak sulit untuk diselesaikan, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, benih api aku telah mengamankan aray ini selama bertahun-tahun. Dia telah terkuras banyak kekuatannya. Kekuatannya juga dimakan oleh mereka dan dia agak lemah saat ini. Adapun seberapa banyak yang bisa dilakukan, aku tidak memiliki kepercayaan mutlak. Yi Yun tidak akan melupakan rasa terima kasih yang ia miliki atas hadiah air berumur Blackrock dan Nine Limagus Maiden. Dia jelas tidak akan duduk-duduk untuk menyaksikan aray pemeliharaan ramuan dihancurkan. Tuan Muda Yi, kamu bersikap sopan. Apakah itu berhasil atau tidak, itu takdir. Ini adalah rahmat dari takdir Nine Limagus Kekaisaran aku. Nine Limagus Maiden berkata dengan sangat acuh-ta'acuh. Yi Yun mengangguk. Bahkan, dia tidak merasa bahwa Hai Priya setelah melakukan kesalahan. Siapapun di sepatunya akan memiliki pikiran yang sama setelah melihat tindakan Yi Yun. Itu hanya sifat manusia. Meski begitu, umur Blackrock dan Nine Limagus Maiden terus mempercayainya meskipun ada keadaan. Menyentuh Yi Yun. Saat Yi Yun berbicara, Ling Siir sudah berdiri di dalam ruang inti aray. Siye, mari kita mulai. Suara Yi Yun terdengar di telinga Ling Siye. Baik, Ling Siye mengangguk. Ketika dia melangkah ke ruang kecil, api abu-abu mengamuk di tubuhnya melonjak dan menyapu sekelilingnya. Api ini jauh lebih kuat daripada api tujuh emosi yang menderita di jantung aray. Adapun Ling Siir, dia dengan ringan berjalan melalui langit. Dengan setiap langkah kakinya yang halus, dia menyebabkan unsur api Yuan Qi di tempat itu menjadi stabil. Setelah melihat Ling Siir menghasilkan kekuatan yang luar biasa begitu dia mengambil tindakan, mata Hai Priya dan Aged Blackrock menyala. Adapun Alkemis Sage Purple Gold, Patriarch Pilhar, dan perusahaan, tatapan mereka berubah suram. Alkemis Sage Purple Gold memandang Ling Siye dengan geram. Tuan Muda Yi, kami akan bergantung padamu. Tuanmu bagaimanapun juga adalah Alkemis Ilahi Senior. Mungkin, biji api kamu memiliki kemampuan untuk menstabilkan susunan, kata seorang Sembilan Limagus Maiden yang penuh harapan. Sekarang setelah anomali itu terjadi dalam skala besar, dia tidak lagi dapat dengan yakin mengatakan apakah Yi Yun dapat berhasil atau tidak. Yi Yun terlihat merenung seolah sedang merenungkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Elemen api Yuan Qi di tempat di mana Ling Siye melangkah tiba-tiba meledak, menjadi sangat kacau sekali lagi. Itu berantakan lebih besar dari sebelumnya. Banyak murid berpangkat rendah menangis secara tragis. Jika bukan karena peringatan Hai Priya dari sebelumnya, banyak dari mereka akan bergegas keluar dari arai ketika pantat mereka dibakar oleh api. Sekarang, mereka semua berdiri di dalam arai seolah-olah sedang dipanggang di rak. Segera, kulit dan daging mereka terbelah dan rambut serta alis mereka terbakar habis. Saudaraku, Ling Siye memperlihatkan ekspresi panik. Dia melihat sekeliling pada elemen api Qi Yuan yang meledak di mana-mana. Yuan Qi dengan gila menyapu ke arahnya dalam upaya untuk melahapnya. Dia terus-menerus memadamkan unsur api Yuan Qi di tempat yang berbeda tetapi Herb Nurturing Array seperti gunung berapi meletus dengan semburan di mana-mana. Lava akan terus memuntahkan dari tempat yang berbeda. Tepat setelah Ling Siye berhenti di satu tempat, tempat lain akan meledak. Setelah dia bergegas ke tempat itu, tempat dia baru saja berhenti akan meledak lagi. Yang lain melihat Ling Siye tampak bingung dan situasi Herb Nurturing Array menjadi lebih kritis. Jika ini terus berlanjut, keruntuhan total Array hanyalah masalah waktu. Apa yang terjadi? Hai Priyes berteriak, yang dia pedulikan hanyalah hasilnya. Terlepas dari seberapa besar sembilan Lim Agus Maiden mendukung Yi Yun, jika Herb Nurturing Array runtuh, Yi Yun adalah penyebab utama untuk mengganti benih api yang menyebabkan semuanya terjadi. Sebelum Yi Yun berbicara sepatah katapun, Patriar Pilhart mencibir dan berkata, Apa lagi itu? Aku pikir kamu berkultivasi untuk waktu yang lama dengan air sungai pelupa dan akan sedikit membaik namun, selain membual, kamu masih tidak memiliki apapun untuk ditawarkan, kamu bersedia melepaskan benih api kamu hanya ketika penatua Blackrock secara pribadi meminta bantuan kamu, kamu yakin mengudara tetapi pada akhirnya, bukankah kamu hanya membuat Array lebih buruk? Sekarang, Array mungkin sepenuhnya dihancurkan kapan saja. Ketika itu terjadi, semua energi yang terkandung di dalamnya akan meledak. Itu akan sangat berbahaya. Bahkan di luar Sembilan Lim Agus Empire akan dipukul. Yang mulia, bahkan jika kita dapat mengabaikan bahaya, kamu harus memberitahu para murid muda dari Kekaisaran Sembilan Lim Agus untuk mundur sebelum mereka terperangkap di dalamnya, kata O Ming Yin sambil mengelus jenggotnya. Dia punya pikiran sendiri. Dia ingin mengambil sikap lembut sehingga meninggalkan situasi yang mengerikan ini sesegera mungkin. Meskipun Herb Nurturing Array sangat penting bagi Sembilan Kekaisaran Lim Agus, itu bukan segalanya. Jika itu benar-benar penyebab yang hilang, dia percaya bahwa Kekaisaran Sembilan Lim Agus tidak akan cukup gila untuk membiarkan semua orang mati bersamanya. Adapun alkemis sage Purple Gold, dia menatap Yi Yun dengan ekspresi sombong. Sebelumnya, Yi Yun mengejek kurangnya keterampilan alkimia dan mengatakan bahwa susunannya sangat buruk, membuatnya tidak mungkin untuk menstabilkan Array pemeliharaan ramuan. Tetapi pada akhirnya, tidak hanya Yi Yun juga gagal menstabilkan Array pemeliharaan ramuan, tanda-tanda pertama dari keruntuhan total bisa dilihat sekilas. Yang mulia, tidak ada cara untuk menebus situasi di titik ini, kata alkemis sage Purple Gold. Sayang sekali, jika dia telah membiarkan api tujuh emosi untuk langsung melahap linksir, Array pemelihara rumput akan sepenuhnya berada dalam genggamannya sekarang. Namun, dengan Array diambang kehancuran total, semua yang dia ingin lakukan adalah menyelamatkan api tujuh emosi. Sekarang, keindahan menggerahkan meringkup di sudut jantung Array. Meskipun merupakan manifestasi dari benih api, rasanya seperti dia telah jatuh ke dunia es. Dia gemetaran dengan lembut. Syukurlah, benih api Yi Yun telah memasuki susunan, membantu api tujuh emosi aku memikul sebagian beban. Dengan membiarkan biji api memanfaatkan kemarahan Array, ada peluang bagiku untuk mengeluarkan tujuh emosi, pikir alkemis sage Purple Gold. Patriar Pilhart dan Ouming Yin memiliki pikiran yang sama. Dengan hal-hal yang sampai pada titik ini, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan benih api mereka. Ketika Yi Yun mendengar kata-kata mereka, yang dia lakukan hanyalah mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahaya yang terlibat ketika dia mengambil alih bisnis yang berantakan. Sye, suara Yi Yun terdengar langsung di telinga Ling Sye. Ling Syeir melirik ke arah Yi Yun dan mengangguk. Dia melangkah di udara dan mulai menuju ke jantung Array. Little Sister, cepat datang ke sini dan selamatkan aku! Ketika api tujuh emosi melihat Ling Sye mendekat, dia segera mulai memohon. Array telah melahap kekuatannya dengan gila dan alkemis sage Purple Gold sudah mengirimnya transmisi suara. Dia akan memikirkan cara untuk membuat Ling Syeir sepenuhnya menggantikannya sebagai biji api intinya dan menyelamatkannya. Sekarang, alkemis sage Purple Gold hanya menunggu kesempatan, jadi ketika dia melihat Ling Syeir berjalan menuju jantung Array, dia dan Seven Emosi senang. Energi melonjak ke segala arah, dengan hukum saling terkait dalam inti. Selama mereka secara paksa menarik Ling Syeir dan menjebaknya di sana, mereka akan setengah jalan menuju kemenangan. Pada saat itu, biji api Patriark Pilhart dan Ouming Yin meringkup di samping. Mereka juga sedang menunggu kesempatan, karena mereka telah mencapai persetujuan diam-diam dengan api tujuh emosi. Bahkan, mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada api tujuh emosi. Mereka hampir tertiup angin. Saat Ling Syeir berjalan, elemen api sekitarnya, Kiki secara bertahap menjadi tenang. Ini juga memberi biji api ini ruang bernapas. Ini semakin meningkatkan harapan mereka. Kodok api dan kelabang api sedang berjuang dengan semua yang mereka miliki, berharap bahwa mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari arah pemeliharaan ramuan dan kembali ke pemiliknya. Tetapi ketika Ling Syeir hanya beberapa langkah dari jantung barisan, wanita muda itu tiba-tiba berhenti. Dia melirik kodok api itu dan menyeringai, seolah dia baru saja dipukul oleh sebuah ide. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih dengan jarinya. Pada saat itu, hukum unsur api yang tak terbatas berkumpul di telapak Ling Syeir, dan seperti sapuan tornado, kekuatan hisap besar menyelimuti kodok api. Kodok api terkejut ketika menjerit. Namun, itu benar-benar tidak dapat menahan hisap sobek. Tubuhnya mulai berputar dan membelok. Apa yang terjadi? Ekspresi Patriar Pilhart berubah drastis. Peng, kodok api tiba-tiba berubah menjadi api beracun hijau. Manifestasi jasadnya telah dihancurkan, mengembalikannya ke bentuk biji apinya. Dan pada saat yang sama, Ling Syeir mengulurkan tangannya yang lain dan memberi isyarat. Kekuatan kuat mengikat api hijau dan menariknya ke arah Ling Syeir. Ling Syeir mengambil biji api hijau dan mengubahnya menjadi bola energi hijau murni. Detik berikutnya, energi mulai mengalir dengan cepat ke tangan Ling Syeir. Itu, diserap oleh Ling Syeir. Mata Patriar Pilhart tampak pecah dalam kemarahan saat dia meledak marah. Benih api Yi Yun sebenarnya melahap biji api yang intrinsik baginya. Itu adalah sesuatu yang dia habiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk memelihara. Dia awalnya berencana menggunakan Ling Syeir untuk menggantikan benih api, memungkinkan Ling Syeir menderita efek melahap arai tetapi pada akhirnya, Ling Syeir tidak berniat memasuki inti arai. Sebaliknya, dia ingin melahap biji apinya. Beraninya kau, Patriar Pilhart sangat marah. Namun, Yi Yun mengabaikan kemarahan Patriar Pilhart. Dia adalah orang yang akan membalas dendam saat dia diberi kesempatan. Dia telah bertekad membalas dendam ketika kekuatan Ling Syeir sedang dimangsa. Sekarang arai itu berantakan, Ling Syeir terlalu lemah untuk menghentikannya karena kekuatannya telah terkuras. Mendapatkan biji api orang lain adalah cara terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Yi Yun, apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, Imam Besar juga marah. Arai berada di ambang kehancuran tetapi Yi Yun masih terlibat dalam perang kecil dengan melahap benih api Patriar Pilhart. Yi Yun berkata dengan keras, yang mulia, benih api aku terkuras kekuatannya sebelumnya oleh biji api ini. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan ini, menjadikannya sia-sia. Jadi sekarang, aku meminta Syeir untuk mengambil kembali kekuatannya sehingga dia bisa memadamkan arai. Kata-kata Yi Yun membuat Hai Priyes semakin marah. Dia sudah sangat kecewa oleh Yi Yun ketika kehilangan kontrol arai berlanjut. Bagaimana dia bisa diakinkan dengan pernyataan berani Yi Yun saat ini? Sementara itu, Ling Syeir masih menyerap kekuatan biji api Patriar Pilhart. Pilark Patriar yang marah mengabaikan segalanya saat dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Cakar beracun raksasa terwujud di udara. Itu menabrak Yi Yun dengan ledakan gemuruh. Nak, kau ingin mati. Cakar beracun telah diresapi dengan zat beracun oleh Patriar Pilhart selama periode waktu yang lama. Itu bisa secara langsung melukai dantian seseorang dengan menyebarkan racun ke meridian, yang akhirnya mempengaruhi seluruh tubuh. Dia ingin menghancurkan dantian Yi Yun secara langsung. Setelah melihat adegan ini, Aget Blackrock merasakan palpitasi hebat melalui dirinya. Namun, Imam Besar di sampingnya tidak melakukan tindakan apapun. Dari sudut pandang Hai Priyes, masalah ini adalah kesalahan Yi Yun. Baginya untuk memiliki pemikiran berani melahap benih api Patriar Pilhart sambil memperbaiki arai adalah tindakan yang sepenuhnya melanggar hukum. Hentikan! Umur Blackrock menyerang dengan telapak tangannya. Dia menahan diri, mencegah serangan agar tidak mematikan. Sebaliknya, ia fokus pada kecepatan absolut. Lagi pula, ia berada di pulau di luar barisan. Dia terlalu jauh dari Patriar Pilhart dan Yi Yun. Patriar Pilhart telah menyerang terlalu tiba-tiba. Dia sudah lama membenci Yi Yun. Sekarang, dengan semua kemarahan yang menumpuk meledak, niat membunuhnya melonjak. Telapak tangannya menutup kekosongan di sekitarnya saat ia berusaha melumpuhkan kultifasi Yi Yun secara langsung. Karena Yi Yun melahap biji apinya, melumpuhkannya dari kultifasinya bukanlah sesuatu yang orang lain bisa menyalahkannya. Patriar Pilhart mengungkapkan ekspresi mengerikan. Cakar sudah tiba di depan Yi Yun. Sebagai tanggapan, Yi Yun dengan cepat mundur sambil menghadapi cakar hijau besar. Namun, Patriar Pilhart bahkan lebih cepat. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan kekosongan yang telah disegel menjadi seperti sangkar, menjebak Yi Yun sepenuhnya di dalam. Apakah kamu ingin mengulur waktu agar Blackrock bisa menyelamatkanmu? Sudah terlambat. Patriar Pilhart tertawa sinis. Transmisi suara Yuan Qi-nya mencapai langsung ke telinga Yi Yun. Tapi, pada saat itu, pedang biru-biru muncul di tangan Yi Yun. Ekspresinya berubah seketika, berubah menjadi konsentrasi tanpa batas. Pada saat itu, Yi Yun tampaknya terisolasi dari dunia. Dia memasuki kondisi halus di mana yang dia lihat hanyalah pedangnya. Meretih, daging dan tulang Yi Yun berderak keras. Kekuatan tubuhnya melonjak, seolah olah raksasa purba telah terbangun di dalam dirinya. Apa, dia ingin menerima serangan Patriar Pilhart secara paksa. Umur Blackrock, yang belum memasuki medan perang, merasa khawatir. Sembilan lima Gus Maiden hanya bisa melebarkan matanya yang indah. Pada tingkat kekuatannya yang kecil, dia benar-benar tidak dapat mengatakan apa yang terjadi di medan perang. Yang bisa dia lihat adalah tubuh Yi Yun meledak dengan cahaya emas ketika hantu totem primordial muncul di belakangnya. Sembilan posisi kuda langit, ikan emas emas. Chi, sinar pedang yang menyilaukan tampaknya turun dari langit, merobek ruang saat mendorong ke arah cakar beracun. Pada saat itu, penglihatan hampir semua orang dipenuhi oleh pedang kecil. Para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah bahkan merasakan rasa sakit menusuk mencapai mata mereka. Mereka hampir menjadi buta hanya dari satu pandangan. Bisa dibayangkan betapa tajam kilat pedang itu. Pemogokan untuk merobek cakrawala. Pedang itu tidak hanya tajam, tetapi yang lebih penting, pedang itu juga berisi kekuatan yang luar biasa dan tak terkalahkan. Seolah-olah dunia runtuh, serangan ini saat itu meledak menjadi tornado energi tak berujung yang melanda. Ledakan! Dengan ledakan keras, cakar beracun itu meledak di udara. Pada saat itu, tidak peduli seberapa menyilaukan kilatan pedang, semua orang melebarkan mata mereka untuk melihat pemandangan itu. Mereka sangat heran. Yi Yun benar-benar berhasil mempertahankan diri dari serangan Patriarch Pilhart. Sementara itu, cakar beracun yang telah menghilang berubah menjadi asap beracun saat tersebar. Kandang spasial masih ada. Asap beracun mengandung kekuatan nomologis yang mirip dengan asap apokaliptik. Mereka akan menyusup ke tubuh Yi Yun melalui ruang. Yi Yun menyingkirkan pedangnya saat gemuruh yang menggelegar keluar dari tubuhnya tiba-tiba. Dia mengambil nafas dalam-dalam saat dadanya cepat membengkak. Ketika sirkulasi teknik kaisar naga dari kekuatan darahnya mencapai maksimum, Yi Yun melepaskan raungan perkasa. Mengaum! Raungan naga yang mencapai surga datang langsung dari dantian Yi Yun dan meledak ke segala arah secara seragam. Kebenaran naga yang menurun. Dengan merangsang garis keturunan kaisar naga di dalam dirinya, dia meraung kebenaran. Pada saat kebenaran ini disuarakan, itu bisa menghancurkan semua meridian dari seorang prajurit, mengirim mereka ke ke kematian mereka dengan teriakan sederhana. Raungan Yi Yun meledak seperti angin badai. Semua asap beracun tersebar oleh aumannya. Yi Yun mundur dengan cepat. Tiba-tiba melepaskan semua potensi vitalnya dan menggunakan teknik kaisar naga dalam pertempuran sangat menuntut Yi Yun. Meridiannya hampir tidak bisa mentolerir beban seperti itu. Namun, mengetahui bahwa dia telah menahan serangan Patriar Pilhart yang masih membuat Yi Yun merasa puas. Namun, Patriar Pilhart belum menarik telapak tangannya. Yang dia lakukan adalah berdiri linglung saat dia memandang Yi Yun. Dia bahkan lupa untuk menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia hanya mengagumi pemandangan menggelikan yang terbentang di depannya. Seolah-olah itu adalah mimpi. Yi Yun, sebenarnya berhasil menahan cengkramannya. Meskipun dia menyerang tanpa banyak berpikir sementara Yi Yun telah menggunakan semua kekuatannya, itu masih membuat Patriar Pilhart tidak percaya. Dia adalah Dewa Ilahi sementara Yi Yun baru saja menjadi supremasi. Fondasinya bahkan tidak sepenuhnya stabil, namun ia mampu menahan serangan Dewa Ilahi dengan kekuatan supremasi. Tidak hanya Patriar Pilhart yang terkejut, semua orang terdiam karena pergantian peristiwa yang mengejutkan. Tidak ada yang berbicara, dan yang bisa terdengar hanyalah semburan api Yuan Qi. Yi Yun hanya berada di pengasingan selama beberapa tahun. Bahkan dengan air sungai Pelupa, tidak mungkin baginya untuk sekuat ini. Itu sepenuhnya menumbangkan semua yang mereka tahu. Dan pada saat itu, Ling Si'ir mengambil kesempatan untuk sepenuhnya menyerap benih api hijau di tangannya. Dia mencerna sepenuhnya sementara di dalam inti arai. Kekuatan mental Ling Si'e sangat kuat. Jejak mental yang tersisa di benih api hijau langsung dibakar oleh api Dewa Sesat Ling Si'e, menghapusnya sepenuhnya. Wah, wajah Patriar Pilhart tiba-tiba berubah pucat saat dia memuntahkan setegup darah yang menghitam. Dia mendongak, matanya dipenuhi shock, juga keputus asaan dan kemarahan. Benih api yang intrinsik baginya telah dimakan. Ling Si'e hanya perlu beberapa detik untuk benar-benar melahap benih apinya. Ah! 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 Patriar Pilhart meraung dengan gila ketika semua energinya meledak keluar. Pakaiannya terkoyak. Dia ingin menyerang Yi Yun dengan seluruh kekuatannya dan membalas dendam. Namun, dia merasakan niat membunuh dingin datang dari belakangnya pada saat itu. Aku mengatakan ini sebelumnya. Jika seseorang ingin membunuh Yi Yun, itu berarti membuat musuh dariku. Jangan lupa bahwa kamu saat ini berada di Kekaisaran 9 Lim Agus Aku. Umur Blackrock muncul di belakang Patriar Pilhart seperti hantu. Jika dia tidak menarik kembali serangannya, dia akan sangat melukai Patriar Pilhart. Kamu, Patriar Pilhart tiba-tiba menoleh keaget Blackrock. Ini membawa bullying ke ekstrim. Itu terlalu banyak. Benih apinya telah dimakan dan dia meledak dengan amarah. Namun, umur Blackrock masih berpihak pada Yi Yun, benar-benar mengabaikan fakta bahwa biji apinya telah dimakan. Umur Blackrock berkata dengan santai ketika dihadapkan dengan tatapan Patriar Pilhart, kamu terus mengatakan bahwa Yi Yun melahap biji api kamu, tetapi kamu sebelumnya mencoba untuk melahap biji api Yi Yun. Yang mulia tidak menghentikan kamu. Sekarang benih api kamu sedang dimakan, itu hanya benar dan tepat. Apakah kamu pikir aku akan memberikan keadilan untuk kamu? Bahkan, kamu membutuhkan setidaknya 15 menit untuk melahap biji api Yi Yun, dan bahkan kemudian gagal menyelesaikannya. Adapun Yi Yun, dia melahap biji api kamu dalam waktu kurang dari 30 detik. Hal-hal tampak cukup adil bagi aku. Setelah mendengar kata-kata Aged Blackrock, Patriar Pilhart hampir meniup gasing. Semuanya bahkan, ketika dia menghabiskan 15 menit untuk melahap biji api Yi Yun, yang dia lakukan hanyalah melahap sebagian kecil. Adapun Yi Yun, detik-detik yang dia ambil untuk melahap benih apinya berakhir dengan dia melahap seluruh benih api. Bahkan jiwanya rusak akibatnya. Namun, Aged Blackrock memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata itu. Itu benar-benar sombong dan tak tahu malu. Blackrock yang berusia tetap tidak terpengaruh meskipun menghadapi Patriar Pilhart yang hampir gila. Tidak peduli seberapa marah Patriar Pilhart, dia dipaksa untuk menekan kemarahannya dengan Aged Blackrock yang berdiri tepat di belakangnya. Dia tidak berani menyerang Agrok Blackrock. Yi Yun, bagus sekali! Bagus sekali! Mata Patriar Pilhart berkilauan dengan niat membunuh yang intens saat dia berbicara melalui gigi yang terkatupkan sambil menatap Yi Yun. Dan pada saat itu, Ling Xie menggosok perutnya di dalam arai. Wajahnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Saudaraku, rasa api beracun ini hanya rata-rata, gerutu Ling Xieir. Patriar Pilhart, yang baru saja mengucapkan kata-kata jahatnya, hampir muntah darah. Dia hampir menghancurkan giginya dari mengepalkannya juga. Tidak hanya dia melahap biji api yang intrinsik baginya, dia bahkan meremehkannya karena tidak terasa enak. Namun, setelah melahap kodok api, aura Ling Xieir agak menguat. Energi yang dia habiskan menerima beberapa pengisian kecil. Setelah itu, energinya ditransmisikan ke berbagai tempat di Herb Nur Turing Array. Area yang hampir runtuh sebenarnya berubah sedikit lebih tenang. Herb Nur Turing Array telah ditekan secara paksa oleh Ling Xieir. Dengan aray dalam kekacauan, bahkan perubahan terkecil dapat memicu ledakan penuh aray. Tetapi dengan Herb Nur Turing Array yang sekarang sedikit tenang, Sembilan Limagus Maiden dan rekan-rekannya melihat secerca harapan. Hai Prius, yang marah, juga memiliki kilatan di matanya. Meskipun dia masih tidak akan menempatkan taruhannya pada Yi Yun untuk dapat mengembalikan aray pemeliharaan ramuan ke keadaan semula, setiap transformasi yang menenangkan segalanya baik baginya. Pada saat itu, Ling Xieir menjelat bibirnya ketika matanya menemukan kelabang api Oh Ming Yin, serta api tuju emosi. Adegan Ling Xieir melahap kodok api membuat dua biji api lainnya bergetar ketakutan. Sekarang, dengan Ling Xieir mengalihkan pandangan pada mereka, mereka jelas tahu apa yang ada di pikirannya. Mereka segera merasakan jiwa mereka meninggalkan mereka. Adik perempuan, gadis yang baik, aku bisa bantu kamu, aku dapat mengembalikan semua energi yang aku serap dari kamu, jangan kamu datang, tuan! Selamatkan aku! Api tuju emosi berkerumun di sudut saat dia berteriak tajam untuk alkemis sage purple gold. Dan pada saat itu, alkemis sage purple gold sudah menatap Yi Yun dengan amarah yang mematikan. Yi Yun, beraninya kamu! Yi Yun benar-benar berani menempatkan pandangannya di api tuju emosi setelah melahap benih api Patriarch Pilhart. Tingkat api tuju emosi jauh melebihi api katak dan ke labang api. Alkemis sage purple gold dan para pendahulunya telah menginvestasikan upaya dan sumber daya yang sangat besar ke dalam api tuju emosi. Dia benar-benar tidak akan membiarkan Yi Yun mengambilnya. Pada saat itu, Agat Blackrock menatap Yi Yun dengan takjub. Meskipun dia mendukung Yi Yun ketika dia melahap biji api Patriarch Pilhart, dia merasa bahwa Yi Yun sudah terlalu jauh. Tapi sekarang, Yi Yun berubah dari buruk menjadi lebih buruk, karena ia bertujuan untuk menyerap api tuju emosi. Nak, kau ingin mati. Saat Alkemis sage purple gold meraung kata-kata itu, dia sudah melancarkan serangan ke Yi Yun. Selama dia menangkap Yi Yun, dia bisa menyelamatkan api tuju emosi. Bahkan dimungkinkan untuk mendapatkan api tuju emosi untuk melahap benih api Yi Yun jika itu terjadi. Kekuatan Alkemis sage purple gold lebih besar dari Patriarch Pilhart dan, tidak seperti serangan tergesa-gesa Patriarch Pilhart, Alkemis sage purple gold menyerang dengan kekuatan penuh. Dia bahkan memegang pil khusus di tangannya. Selama dia menelannya, dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, saat dia hendak menyerang, sesosok tiba-tiba muncul dari belakang Yi Yun. Sosok itu secepat kilat dan dalam sekejap kemunculannya, ia sudah berada di depan Alkemis sage purple gold. Apakah kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengambil tindakan di depan aku? Dengan teriakan itu, telapak raksasa muncul di Alkemis sage purple gold. Ekspresi Alkemis sage purple gold berubah saat dia buru-buru beralih ke blok. Namun, semua yang dia dengar adalah ledakan keras karena serangannya benar-benar hancur berantakan. Bahkan pelindung Yuanqi pelindungnya terganggu. Itu mulai mengeluarkan suara retak yang jelas. Saat berikutnya, Yuanqi pelindungnya pecah dan meledak, mengirimnya terbang mundur. Darah Alkemis sage purple gold dalam kekacauan penuh gejolak. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Pada saat itu, dia merasa hatinya ada di tangan orang lain. Hanya tekanan kecil bisa membunuhnya. Siapa itu? Alkemis sage purple gold telah dipukuli hingga linglung. Telapak tangan siapa yang begitu mengerikan? Setelah itu, Alkemis sage purple gold melihat seorang lelaki tua berwajah malang berdiri di depan Yi Yun. Siapa dia? Alkemis sage purple gold menahan nafas. Serangan tetua itu terlalu mengerikan. Perasaan yang dia berikan lebih mengerikan daripada Aget Blackrock, tetapi pena tua di depannya sepertinya tidak memancarkan fluktuasi Yuanqi yang kuat. Lelaki tua itu tampak seperti bajingan yang memiliki fondasi yang sangat biasa. Siapa dia? Alkemis sage purple gold dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan pria tua itu tidak terduga. Lebih jauh, dia muncul dari tempat tinggal Yi Yun. Reaksi semacam itu tidak hanya terbatas pada Alkemis sage purple gold. Bahkan Agrok Blackrock memandangi Old Snugke dengan heran. Dia tidak mendeteksi keberadaan ular tua sampai ular tua yang instan bertindak. Penampilannya yang tiba-tiba membuat Aget Blackrock mengevaluasi kembali pendapatnya tentang Yi Yun. Dia awalnya berpikir bahwa Yi Yun memiliki talenta yang tak tertandingi tetapi dapat dengan mudah dirugikan oleh orang lain. Namun, Yi Yun tidak hanya memiliki kekuatan untuk menerima serangan cakar dari Patriar Pilhart, ia bahkan membawa seorang ahli perkasa bersamanya. Tidak ada yang punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dengan berkah Yi Yun, Ling Si'ir mulai melahap kekuatan Api Tujuh Emosi di jantung barisan. Adapun Api Tujuh Emosi, sebagian besar kekuatannya saat ini berkomitmen untuk Herb Nur Turing Aray. Dia tidak punya sarana untuk melawan Ling Si'ir sehingga dia praktis menangkap ikan di atas talenan. Situasi ini identik dengan yang dialami Ling Si'ir sebelumnya. Namun, Ling Si'ir adalah manifestasi dari Fire-Fire Seat Sesat. Dia jauh lebih kuat dari Api Tujuh Emosi. Sekarang, dengan dua biji api bertukar peran, kekuatan Api Tujuh Emosi sedang dikuras dengan cepat. Keindahan menggerahkan sudah pucat di wajah. Tuan, selamatkan aku! Wanita itu berteriak minta tolong. Alkemis sage purple gold terbakar dengan kecemasan tetapi pada saat itu, ia tidak memiliki keberanian untuk menyerang Yi Yun dengan ancaman ular tua yang tak terduga dan umur Blackrock mengjulang di atasnya. Yi Yun, kamu terlalu berlebihan dalam bullyingmu. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Kata Yi Yun sambil mencibir. Kebaikan selalu dikembalikan sepuluh kali lipat tetapi permusuhan ditanggapi dengan cepat. Apapun yang kamu ambil dari aku, aku akan secara alami mengambilnya kembali beberapa kali lipat. Yang Mulia, Alkemis sage purple gold berbalik ke arah Hypris. Ouming Yin juga merasa bingung. Kami datang ke sini khusus untuk membantu Sembilan Limagus Empire memperbaiki barisan. Yi Yun melakukannya hanya untuk keuntungannya sendiri. Tidak mungkin Seedfire-nya dapat mengembalikan Array. Dengan melakukan ini, dia memastikan bahwa tidak ada masa depan untuk Array. Alkemis sage purple gold berteriak. Sebelumnya, Imam Besar Kekaisaran Sembilan Limagus telah menegur Yi Yun. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah mencari bantuan dari Hypris. Tidak peduli siapa lelaki tua berwajah malang yang melindungi Yi Yun itu, tidak mungkin baginya untuk menyinggung Imam Besar di wilayah Sembilan Kekaisaran Limagus. Selama Kekaisaran Sembilan Limagus terus memiliki ketidakpercayaan terhadap Yi Yun, masih ada harapan baginya. Tetapi pada saat yang kritis itu, Imam Besar menundukkan kepalanya dan benar-benar terdiam. Yang Mulia, Mata Alkemis sage purple gold berwarna merah. Hypris melihat ke atas dan melirik Old Snake. Dia berkata perlahan, Ini adalah perseteruan pribadi antara kalian berdua, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Kamu, Alkemis sage purple gold merasa seperti seteguk darah tersangkut di dadanya dan hampir meludahkannya. Dia hampir mati karena marah dan cemas. Dengan memilih untuk tetap netral pada saat ini, Hypris jelas membantu Yi Yun. Alkemis sage purple gold tahu dengan jelas bahwa Imam Besar Kekaisaran Sembilan Limagus bukanlah entitas yang ramah. Saat benih api menunjukkan bahwa ia mampu menenangkan situasi, ia akan menutup mata terhadap apapun yang dilakukan Yi Yun. Daois purple gold, apakah kita hanya akan menonton iseng? kata Ou Mingyin dengan marah. Sejak zaman kuno, sebagian besar Alkemis tidak berpengalaman dalam pertempuran. Mereka tidak perlu mengukur diri mereka sendiri untuk mengetahui bahwa mereka bukan pertandingan yang lebih tua, dan itu tidak mengatakan apa-apa tentang aget Blackrock yang juga memihak Yi Yun. Sebaiknya tidak ada yang bergerak. Karena ini adalah pertarungan antara biji api, mengapa kamu tidak menyerahkannya kepada mereka? kata Yi Yun sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara Ling Seer dan dua biji api. Namun, itu kurang dari pertempuran dan lebih dari satu sisi penyerapan. Tuan, selamatkan aku. Tuan, api tuju emosi dengan putus asa merangkak mundur. Saat itu, dia dengan bersemangat mengambil tempat di jantung barisan, tetapi sekarang, dia tidak punya cara untuk melarikan diri bahkan jika dia mau. Dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Dan pada saat itu, hukum unsur api yang kuat meledak dari tubuh Ling Seer saat mereka merantai api tujuh emosi dan api ke labang bersama-sama. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari belenggu mereka. Ling Seer yang sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawannya? Mata alkemis Saga Purple Gold hampir pecah karena kemarahan tetapi dengan Old Snacket dan Hyprious, serta Aget Blackrock siap untuk mengambil tindakan, semua yang bisa dia lakukan adalah berdiri tanpa bergerak meskipun dia ingin memotong Yi Yun menjadi jutaan keping. Sebelumnya, ejekan Yi Yun yang berulang-ulang telah menjadi lelucon terbesar di dunia. Apa intimidasi berdasarkan keadaan? Ini dia. Rantai mengikat kedua biji api dan segera, penampilan keindahan menggerahkan dan ke labang api dihapuskan. Benih api mengungkapkan bentuk aslinya. Satu adalah api berwarna pelangi dan yang lainnya adalah api berwarna hitam. Dengan isyarat dari lengan Ling Seer yang terulur, nyala api mendarat di tangannya dan disempurnakan menjadi energi elemen api murni. Alkemis Sage Purple Gold menyaksikan tanpa daya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kuku-kukunya bersarang jauh ke dalam dagingnya. Adapun murid-muridnya, mereka semua linglung. Di mata mereka, Alkemis Sage Purple Gold adalah eksistensi tinggi dan perkasa yang bisa melakukan apa saja. Tetapi pada saat itu, Alkemis Sage Purple Gold hanya bisa berdiri di sana, dipermalukan. Dia dipaksa untuk menonton saat biji apinya dihancurkan tanpa daya. Yi Yun, kamu dan aku akan menjadi musuh bebuyutan. Sage Alkemis Purple Gold meraung ke dalam. Sejak dia mulai berkultivasi, banyak orang berlutut di depannya. Seorang junior yang tidak memiliki latar belakang seperti Yi Yun tidak berbeda dari semut baginya, sebuah kehidupan yang hidupnya sepenuhnya dalam kendalinya. Tapi hari ini, dia berdiri tak berdaya di hadapan Yi Yun, mengalami penghinaan terbesar yang pernah dia terima. Tidak hanya dia dipermalukan, dia juga akan kehilangan benih api leluhurnya. Bahkan umur Blackrock merasa bahwa balas dendam Yi Yun terlalu kejam ketika dia melihat Ling Xie melahap api ke labang. Memang benar bahwa orang bijak Alkemis sebelumnya mencoba untuk melahap biji api Yi Yun, tetapi mereka tidak berhasil pada akhirnya. Terlepas dari itu, Yi Yun benar-benar menghapus benih api mereka, tidak meninggalkan apapun di belakang. Dan pada saat itu, benih api tujuh emosi menjadi yang terakhir yang benar-benar dimakan oleh Ling Xie Yun. Benih api seven emosi luar biasa, begitu luar biasa sehingga Ling Xie Yun tidak dapat segera mengubahnya menjadi energi. Wanita menggerahkan terus berjuang di tengah-tengah api. Kaka, adikku tersayang. Ampuni aku. Ampuni aku. Wanita itu berteriak sebelum berbalik ke Yi Yun. Anak muda, lepaskan aku, kamu bahkan dapat menghapus jejak mental alkemis sage purple gold yang tersisa pada aku, kamu dapat memiliki aku di bawah kendali kamu. Aku akan tunduk padamu sebagai tuanku. Pada saat itu, api tujuh emosi memiliki kurang dari setengah kekuatannya yang tersisa. Dia hampir dihabisi. Pada saat itu, dia mengabaikan segalanya untuk bertahan hidup. Dia bahkan akan mengkhianati alkemis sage purple gold dan berbalik ke arah Yi Yun jika dia harus. Yi Yun sama sekali tidak tergerak oleh tindakannya. Sebaliknya, alkemis sage purple gold memiliki ekspresi aneh. Benih api miliknya telah secara terbuka mengkhianatinya tepat sebelum ia kehilangannya. Melahapnya, Yi Yun melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik pada api tujuh emosi. Lebih jauh lagi, tubuh inkorporeal api tujuh emosi hanyalah ngcantres ganas. Ya, saudara Yi Yun. Awalnya Ling Xie ragu-ragu, tetapi dia akan selalu mengambil tindakan atas perintah Yi Yun. Karena Yi Yun telah memberikan kata, dia secara alami patuh. Hu hu hu, energi murni api tujuh emosi mulai melonjak ke dalam tubuh Ling Xie. Meskipun Ling Xie sudah hidup untuk waktu yang sangat lama, ia murni seperti selembar kertas kosong. Adapun api tujuh emosi, ia dimurnikan dari tujuh emosi dan enam keinginan manusia. Ada banyak kerumitan dalam dirinya. Sempurnakan semuanya. Yi Yun tidak ingin emosi yang berantakan itu mencemari Ling Xie, jadi dia memberi perintah seperti itu. Baik, Ling Xie mengikuti setiap instruksi. Pada saat itu, dia sedang mengerjakan penyempurnaan tubuh inkorporeal api tujuh emosi, yang merupakan enchantres sendiri. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bagus sekali, alkemis sage purple gold tiba-tiba berubah gila. Api tujuh emosi lebih penting daripada apapun. Meskipun dia lebih menghargai hidupnya, dia benar-benar tidak bisa menerima situasi jika dia turun tanpa banyak rengekan. Sembilan Kekaisaran Limagus, sialan sudah selesai, kamu membuat aku di sini dengan dali memperbaiki arai nurturing hair, hanya untuk membuat aku berakhir sebagai ikan di blok memotong, untuk disembeli seperti yang kamu inginkan. Untuk memperbaiki barisan, kamu bersedia mengorbankan benih api aku. Ketika alkemis sage purple gold mengatakan itu, dia berteriak dengan keras dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan Araidis di bawahnya. Pada saat yang sama, sekitar delapan Araidis lain yang mengelilingi alkemis sage purple gold hancur. Setelah itu, ia mengambil dan menyimpan ribuan flag Arai. Dia benar-benar menghancurkan sembilan transformasi peremajaan Arai. Pada saat itu, elemen api yang kacau, Yuanqi yang telah ditahan oleh Arai meledak seperti air banjir, melonjak ke segala arah. Arai yang sudah kacau menjadi lebih tidak menentu. Ungu emas, kamu, kata Imam besar dengan marah. Alkemis sage purple gold telah bertindak begitu cepat sehingga mereka gagal menghentikannya tepat waktu. Alkemis sage purple gold berkata sambil mencibir, apa yang aku lakukan? Apakah ada masalah dengan pembongkaran formasi Arai aku? Sembilan Kekaisaran Limagus kamu tidak bisa cukup tebal untuk bermimpi bahwa aku akan membantu mempertahankan Arai seperti retar setelah bagaimana kamu memperlakukan aku, bukan. Karena kalian semua bertingkah sangat sewenang menang sambil membiarkan Yi Yun melanjutkan cara jahatnya, hadapi sendiri elemen api Yuanqi. Dengan sembilan transformasi rejuvenasi Arai begitu tiba-tiba dihapus, tidak hanya sejumlah besar elemen api kacau Yuanqi dilepaskan, itu juga meninggalkan sisa-sisa formasi Arai. Itu membuat hukum menjadi lebih berantakan. Ini setara dengan menendang seseorang dengan kejam, meskipun mereka sudah berada di tanah dan muntah darah. Herb Nur Turing Ara, yang sudah ambur adul, jelas tidak bisa menahan ledakan seperti itu. Seketika, elemen api Yuanqi yang ditekan Lingxie meledak sekali lagi. Bahkan kuali yang menyimpan pil mulai bergetar hebat, menghasilkan dengungan yang beresonansi. Meskipun kekuatan besar Lingxie melanda seluruh Arai, dia tidak dapat melakukan apa-apa tentang perubahan ini. Ketika Hyprious melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Arai tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nine Limagus Maiden mengenakan ekspresi emosi yang campur aduk. Meskipun dia telah tunduk pada takdirnya, perasaan bahwa harapan-harapan barunya hancur masih mengecewakan terutama pada saat ini. Mungkin inilah yang sudah disiapkan nasib untukku, kata Sembilan Limagus Maiden dengan lembut. Arai pemelihara Ramuan dibuat agak santai oleh Alkemis Ilahi saat itu. Dia tidak benar-benar berharap bahwa nasib pil berubah dapat berhasil disempurnakan. Dan selama bertahun-tahun, Kekaisaran Sembilan Limagus telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memiliki mereka semua berakhir dengan kegagalan. Mungkin hari ini adalah hari penutupan. Penghancuran adalah nasib terakhirnya. Pada saat itu, sudah ada banyak prajurit, termasuk O Mingyin dan kawan-kawan, yang diam-diam melarikan diri jauh. Pikiran mereka masih mempertahankan diri meskipun telah kehilangan biji api mereka. Runtuhnya arai besar bukan lelucon. Hanya menonton unsur api yang kejam, Yuanqi sudah cukup untuk menyadari hal itu. Setelah benar-benar meledak, mungkin setiap prajurit berpangkat rendah di sana akan dibakar menjadi abu. Bahkan O Mingyin dan Patriar Pilhart akan menderita jika mereka terlibat dalam ledakan seperti itu. Tetapi pada saat itu, seseorang tiba-tiba terbang dan langsung menuju inti arai. Ketika orang-orang memfokuskan mata mereka pada sosok itu, mereka menyadari bahwa orang yang telah menuju inti arai tidak lain adalah Yi Yun. Ini Pang itu. Apakah dia pikir situasinya dapat ditebus pada titik waktu ini? Bahkan biji api kamu tidak akan dapat membantu kamu. Ketika alkemis Saga Purple Gold melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai ke dalam. Bagus untuk dia. Jika Yi Yun dan benih apinya menderita luka yang menyedihkan dalam ledakan arai, setidaknya itu akan menjadi sesuatu yang dia benar-benar bisa bersuka cita. Hyprius merasakan jantungnya sedikit berdebar. Bahkan dia menyerah pada saat itu. Dia tidak pernah berharap Yi Yun masuk ke inti arai. Itu hanya mempertaruhkan hidupnya. Namun, seseorang tidak akan melakukan hal seperti itu jika mereka tidak benar-benar memiliki kepercayaan diri. Apakah dia masih punya solusi? Imam besar menahan nafas. Arai itu benar-benar bencana. Terlalu sulit untuk membalikkan situasi. Tuan Mudai Yi, tidak perlu mempertaruhkan hidup kamu untuk aku. Susunan ini mungkin berada di luar kekuatan umat manusia. Teriak Sembilan Lima Gus Maiden. Terlalu berbahaya untuk memasuki inti arai. Meskipun nasib mengubah pil sangat berharga, Sembilan Lima Gus Maiden bukanlah seseorang yang akan mengorbankan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Yi Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Dia sudah mengisi langsung ke inti Herp Nurturing Arai dengan kecepatan penuh. Saat dia mendekat, elemen api sekitarnya Yuwan Ki melanda dengan keras. Api mengerikan membakar melalui kekosongan, memakan dan menghancurkan semua hukum di inti Arai. Bahkan sosok yang kuat dan perkasa akan menghindari neraka seperti itu. Jika seseorang benar-benar masuk tanpa menghiraukan, mungkin tidak ada yang tersisa setelah neraka dilakukan dengan tubuh mereka. Api ini, banyak pejuang menahan nafas ketika mereka melihat pemandangan ini. Dengan deretan di ambang kehancuran, neraka sudah jauh melampaui imajinasi mereka. Bagaimana bisa seseorang selamat dari neraka seperti itu? Teman muda aku Yi Yun, tunggu sebentar, aku akan masuk dengan kamu, aku akan bantu kamu. Umur Blackrock berteriak keras, mengabaikan pertanyaan apakah Yi Yun mampu menstabilkan arai pemeliharaan ramuan, baru saja memasuki intinya adalah tantangan yang luar biasa. Namun, sebelum suaranya memudar, dia melihat Yi Yun terjun ke neraka tanpa berhenti. Ledakan, api yang mengerikan menyapu, tubuh Yi Yun terbenam dalam menyala api. Pada saat itu, dia seperti iblis berapi-api yang telah keluar dari neraka. Yi Yun, Tuan Muda Yi, umur Blackrock dan Nine Limagus Maiden menahan nafas ketika mereka menyaksikan tanpa daya. Yi Yun tampak seperti bola api yang menyilaukan saat dia menembak lurus ke arah inti arai dengan kecepatan yang tak tertandingi. 1365. Dia benar-benar masuk. Pada saat itu, banyak orang sudah melarikan diri. Namun, banyak dari mereka masih menyaksikan adegan itu. Yi Yun telah dibebankan ke neraka yang mengerikan seperti itu. Sembilan limagus Maiden memandang Yi Yun. Di dalam inti arai, dia seperti perahu kecil di lautan badai. Dia tampak seperti dia akan terbalik kapan saja tetapi dia akhirnya berhasil tetap bertahan, berjuang melawan ombak. Dengan itu, dia menahan diri untuk menghentikannya meskipun niat aslinya. Segera, Yi Yun sepenuhnya tenggelam dalam lautan api yang menyala-nyala, sehingga orang-orang di luar hanya bisa melihat bayangan yang samar. Bagaimana Yi Yun tidak terbakar sampai mati? Komentar Patriark Pilhart dengan cemberut. Alis Oum Yin berkedut juga. Dia tahu bahwa jika dia yang memasuki inti arai, itu pasti tidak akan mudah baginya. Apakah Yi Yun memiliki semacam tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang memungkinkannya untuk mengisi daya langsung? Mereka jelas tidak menyadari bahwa Yi Yun pernah dibakar oleh miriat God Patriark selama berhari-hari dengan api astral sementara dia terjebak dalam kuali naga ascending. Api astral itu mungkin tidak sebanding dengan api elemen-elemental Yuan Qi, tapi saat itu Yi Yun memperlakukan api astral seperti itu adalah sumber air panas yang menyenangkan. Dia tidak banyak menderita saat itu. Jadi sekarang, tidak masalah baginya untuk mentolerir neraka yang lebih mengerikan. Abaikan dia, bahkan jika dia tidak terbakar sampai mati, dia pasti tidak bisa selamat dari ledakan arai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi sesegera mungkin, kata O Ming Yin. Meskipun yang lain kagum dengan tiba-tiba Yi Yun terjun ke arai, tidak ada yang benar-benar peduli apa yang terjadi padanya pada saat yang berbahaya. Yang mereka pedulikan hanyalah mempertahankan diri dan mampu bertahan hidup dari arai. Penatua Blackrock, Yi Yun saat ini dalam bahaya karena kekaisaran Sembilan Limagus. Jika keadaan berubah menjadi lebih buruk, kamu harus melindungi Yi Yun, kata Sembilan Limagus Maiden. Aku mengerti. Penatua Blackrock secara alami setuju. Bahkan Hyprius terdiam sesaat sebelum mengangguk. Sebenarnya, Hyprius punya prioritas sendiri untuk dipertimbangkan. Meskipun Yi Yun adalah penyebab utama dibalik penghancuran Herb Nurturing Arai, Arai telah ada dalam keadaan tidak lengkap untuk jangka waktu yang sangat lama. Dengan berlalunya waktu, kesempatan untuk menyelesaikannya hanya berubah lebih kecil. Sementara itu, dengan kekuatan yang ditunjukkan Yi Yun, dia pasti akan menjadi seseorang yang sangat penting di masa depan, terlepas dari kekurangannya saat ini. Bahkan ada kemungkinan dia bisa menjadi seorang alkemis yang cocok dengan Sang Alkemis Ilahi. Jika itu masalahnya, mungkin dia bisa mengakhiri kutukan Sembilan Limagus Maiden. Semua mereka memandangi bayangan samar di neraka. Di tengah gelombang api yang menakutkan, Yi Yun tampak begitu kecil. Pada saat itu, Yi Yun sudah tiba di inti Arai. Ling Siir ada di sana, nyaris tidak memegang. Tidak ada api di daerah kecil karena kehadiran Ling Siye. Saudara Yi Yun, setelah melihat Yi Yun, Ling Siir memperlihatkan ekspresi senang. Tetapi pada saat yang sama, dia menjadi khawatir. Setelah Arai meledak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Siir, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Serahkan sisanya pada aku. Yi Yun membelai kepala Ling Siye. Situasi Arai bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh benih api seperti Ling Siir. Kembali ketika alkemis ilahi mengatur Arai, dia memasang Seatfire sebagai inti Arai untuk mengendalikan segalanya. Namun, orang yang mengatur susunan itu, pada akhirnya, adalah alkemis ilahi itu sendiri. Benih api dapat menstabilkan Arai tetapi tidak bisa mengubah atau mengarahkannya. Semua itu harus dilakukan oleh orang yang sebenarnya. Yi Yun sekarang telah menembus kerana supremasi. Dia sudah memikirkan banyak ide sambil mengamati Arai. Sekarang saatnya untuk memverifikasi teorinya. Pada saat itu, Yi Yun melangkah ke jantung Arai. Melalui Ling Siir, persepsinya meresapi keseluruhan Herb Nurturing Arai. Setiap perubahan menit dalam Arai sepenuhnya ada dalam genggamannya. Arai perawatan Nurturing memang diambang kehancuran. Energi inti mendidih dan tumpah. Setelah memuntahkan seluruhnya, itu akan memicu reaksi berantai yang akan menyebabkan seluruh Herb Nurturing Arai meledak, mengirimkan energi dalam jumlah besar. Energi itu akan cukup untuk membakar dan menghancurkan segala sesuatu di inti Arai, termasuk kuali alkimia dan fate changing pill di dalamnya. Aku hanya bisa bertaruh. Yi Yun mengulurkan tangannya dan mengusap cincin intersepatialnya. Segera, sebuah kuali alkimia muncul. Aura kuno segera terpancar darinya. Begitu itu muncul, kuali yang berisi fate changing pill segera bergetar sebagai tanggapan. Itu seperti pelayan yang melihat tuannya dan menari dengan gembira. Bahkan hukum di sekitarnya pun stabil. Kuali yang dibawa Yi Yun memiliki kontrol alami atas susunan besar-besaran. Kuali alkimia ilahi. Kuali itu pada hakikat adalah alkemis ilahi. Itu berisi aura sisa alkemis ilahi, dan Herb Nurturing Arai adalah produk dari alkemis ilahi. Begitu kualdron alkimia ilahi muncul, tampaknya menciptakan harmoni yang mulus. Menekan, Yi Yun menenggelamkan kuali alkimia ilahi ke bawah dan dengan ledakan keras, kuali alkimia ilahi langsung berubah menjadi kuali kuno tapi polos yang menahan inti arai. Pada saat yang sama, unsur api sekitarnya Yuan Qi tersedot ke dalam kuali saat mulai menyempurnakan energi. Saat elemen api Yuan Qi diserap oleh Divine Alchemy Kualdron, Herb Nurturing Arai yang berada di ambang kehancuran segera menjadi stabil. Dan di luar arai pemeliharaan ramuan, Sembilan Limagus Maiden dan yang lainnya menyaksikan Yi Yun dengan penuh nafas. Mereka segera memperhatikan perubahan dalam arai. Oh, arai telah sangat stabil. High Prius sangat senang. Tapi alkemis Sage Purple Gold dan Patriarch Pilhart, yang tidak jauh, merasa sulit untuk bahagia. Baik itu kebencian mereka untuk Yi Yun atau kebencian yang mereka miliki terhadap Kekaisaran Sembilan Limagus, mereka merindukan kehancuran total arai. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Arai sudah busuk ke inti. Tidak mungkin situasinya dapat dibalik. Apa yang terjadi hanyalah semburan tenang tiba-tiba sebelum keruntuhannya. Alkemis Sage Purple Gold memberikan penilaiannya. Dan, tepat ketika suaranya memudar, arai berubah kacau sekali lagi. Haha, Brother Purple Gold, kamu berhasil. Jika ini adalah ketenangan sebelum ledakan total, itu berarti bahwa ledakan itu akan lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Kata Patriarch Pilhart dengan ekspresi Bengkok. Dia terus-menerus mengawasi arai. Dia ingin melihat Yi Yun mati, serta kehancuran Herp Nur Turing arai. High Prius menunjukkan ekspresi kecewa, tapi dia terus menatap arai. Dia siap untuk menyelamatkan Yi Yun jika situasinya menjadi tidak terkendali. Sembilan Limagus Maiden menggenggam tangannya dengan erat dan mulai berdoa menggunakan bahasa kuno Kekaisaran Sembilan Limagus. Angin kencang menyapu seluruh kehampaan saat gelombang panas yang mengerikan terus-menerus memakan dunia di sekitar mereka. Sepertinya seluruh dunia bergetar saat lubang hitam terbakar keluar dari kehampaan, menciptakan pusaran panas. Pada saat itu, bukan lagi arai yang akan runtuh. Bahkan dunia di sekitar mereka dapat dihancurkan, hancur dalam prosesnya. Adapun Yi Yun, dia sudah tenggelam ke wilayah inti arai. Itu juga danau tempat Pil Kebon nasib tidur di dalamnya. Danau hijau Zamrut telah berubah menjadi lautan api yang terbakar seperti lava cair. Terletak di tengah-tengah danau berapi adalah Faith Chang'ing Pil. Itu masih berupa Sembilan Limagus Maiden dengan tubuh telanjang kristal. Namun, saat dikonsumsi oleh api, Yi Yun merasakan bahwa spiritualitas nasib Pil berubah sedang berkurang. Jika ini terus berlanjut, perlahan-lahan akan binasa dan berubah menjadi abu. Yi Yun memandang Kuali di bawah Faith Chang'ing Pil. Kuali telah ditinggalkan oleh alkemis ilahi. Itu pasti lebih buruk dalam kualitas dan jika dia bisa menggunakan koldron alkimia ilahi untuk menggantikannya, efeknya akan lebih baik. Namun, Yi Yun sudah menggunakan koldron alkimia ilahi untuk sementara menekan neraka yang keras. Tetapi bahkan itu pun tidak mencapai efek yang paling sempurna. Kuali alkimia ilahi telah kehilangan susunan intinya dan itu tidak sekuat dulu. Itu belum tentu bisa digunakan sebagai kapal nasib mengubah Pil. Ini juga mengapa Arai menghadapi kehancuran hanya beberapa saat setelah Yi Yun menenangkannya dengan Divine Alchemy Koldron. Yi Yun menarik nafas dalam-dalam saat dia menyuntikkan Yuan Qi kedantiannya. Setelah itu, dia membuang energinya keluar saat dia meraung. Raungan panjang ini terdengar seperti naga. Itu pergi dari inti arai langsung ke cakrawala. Saat itu, apa yang tampak sebagai hantu naga sejati melonjak ke langit dari tubuh Yi Yun? Seketika, itu merobek lapisan gelombang panas. Bersenandung, sebuah resonansi logam yang berat terdengar ketika sebuah kuali besar muncul dari udara tipis. Itu tak lain adalah kuali naga ascending. Oh, apa yang terjadi? Patriar Pilhart, Ouming Yin, dan kawan-kawan mendengar raungan naga. Hanya saja itu tidak cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi kemudian mereka bisa merasakan aura kuno yang ditransmisikan dari inti arai. Seolah-olah mereka menghadapi seluruh alam semesta. Kekuatan apa ini? Mereka merasa terguncang dalam-dalam. Namun, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk melihat ke inti arai, yang bisa mereka lihat hanyalah elemen api yang kacau, Yuan Qi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Yi Yun mengulurkan satu tangan. Kuali naga ascending kuno melayang di atas telapak tangannya. Di atasnya, samar-samar orang bisa melihat napas naga berlama-lama di atasnya. Munculnya kuali tampaknya mengubah hukum dunia tempat mereka berada. Yi Yun melihat kuali yang ditinggalkan oleh alkemis ilahi. Dia berbicara dengan lembut padanya, kamu telah menahan area ini selama ratusan juta tahun. Kamu pasti lelah. Mulai saat ini, biarkan aku menahan arah ini. Yi Yun menghasilkan jejak ketika kuali yang ditinggalkan oleh alkemis ilahi tampaknya mengerti apa yang dia katakan. Itu mulai bergetar sedikit di bawah kakinya. Ada banyak rantai tebal melingkar di sekitar kuali. Mereka telah tertidur sangat lama dan pada saat itu, ketika disentuh oleh jejak Yi Yun, rantai ini menyala dengan rune. Setiap rune berhubungan dengan jejak yang diproduksi Yi Yun. Beberapa detik kemudian, rantai itu mulai menghasilkan suara yang tajam sebelum tampak menjadi hidup. Mereka bergoyang seperti ular sanca saat mereka membuka diri. Dentang, semua rantai jatuh ke tanah. Kuali kuno bergetar semakin keras. Akhirnya, di bawah kendali Yi Yun, naik dari dasar danau. Kuali kuno akhirnya meninggalkan tempatnya. Yi Yun membentuk jejak lagi. Kuali naga Ascending bisa menyegel langit dan bumi, serta menekan gunung dan sungai. Yi Yun menginjak koldron Ascending Dragon saat ia tenggelam sedikit demi sedikit. Kuali naga Ascending yang seberat bintang tenggelam ke dasar danau dan mengambil posisi kuali kuno. Setelah itu, Yi Yun menghasilkan lebih banyak jejak. Dia mulai menggerakkan rantai saat merayap. Namun, mereka tidak benar-benar melilit seluruh kuali naga Ascending. Sebagai gantinya, mereka membungkus tiga kaki Ascending Dragon Coldron seolah-olah mereka takut dengan aura naga Paragon yang dimiliki koldron Ascending Dragon. Ketika Yi Yun menyelesaikan semua itu, dia mendengar suara keras. Seluruh dunia mulai bergetar hebat seolah-olah ada gempa besar. Dengan danau pusat sebagai intinya, gelombang abu-abu memancar keluar. Seluruh Herb Nurturing Aray tampak membeku ketika riak abu-abu berlalu. Setelah itu, elemen api Yuan Qi di Herb Nurturing Aray mulai melonjak menuju inti aray seperti itu adalah serangkaian gelombang laut dalam pusaran. Dan tempat di mana elemen api yang ingin dikumpulkan oleh Qi Qi adalah tempat Yi Yun berdiri. Oh, ini adalah. Setelah melihat semua perubahan ini terjadi, Hy Prius terkejut. Setelah itu, semua energi di area berkumpul ke tengah aray. Perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Perubahan seperti itu terasa seperti ketenangan sebelum badai, ketika semua energi terkonsentrasi pada satu titik, ledakan hanya akan menjadi lebih ganas. Terlepas dari Klan Sembilan Kekaisaran Limagus, semua alkemis yang berkumpul berada jauh. Tetapi mereka takut bahwa mereka tidak cukup jauh untuk melarikan diri. Ham-ham-ham, elemen api Yuan Qi melolong saat pusaran yang muncul bertambah besar. Ketika energi diserap, hukum menghilang. Rasanya seluruh dunia dilahap pusaran. Sekitar 30 detik kemudian, hampir semua energi yang dikumpulkan dari dunia pergi ke inti aray. Itu mencapai kepadatan energi yang tak terbayangkan yang membuat semua orang menahan nafas. Mereka menggunakan berbagai tindakan perlindungan, semuanya bersiap untuk ledakan yang akan datang. Namun, 30 detik berlalu. Ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Secara mengejutkan dunia tetap damai. Dunia tidak terus runtuh. Lubang hitam pun tidak terbentuk. Sebaliknya, dunia perlahan memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan lava yang dimuntahkan pun berhenti, dan mengalir kembali ke kedalaman bumi. Semuanya kembali normal. Di pulau di inti aray, danau berubah hijau zamrut lagi. Seolah-olah Yuan Qi yang kejam dari sebelumnya hanya mimpi. Aray telah diperbaiki. Hypris memandang pulau yang jauh dan merasa bingung. Dia mengirimkan persepsinya ke setiap sudut dunia dan menemukan bahwa itu benar-benar damai. Situasi seperti itu berarti kemungkinan tidak akan ada ledakan. Tetapi dalam kasus itu, kemana semua energi yang tersedot ke inti aray pergi? Mungkinkah jumlah energi yang begitu besar benar-benar diserap oleh sesuatu. Itu benar-benar sudah tenang, agak Blackrock terkejut, tetapi dia juga berbicara dengan tidak percaya. Sebagai gantinya, alkemis sage purple gold, Patriarch Pilhart, dan Ouming Yin merasa berkecil hati. Mereka jatuh linglung saat mereka terbang ke udara. Sebagai alkemis, pemahaman mereka tentang aray secara alami melebihi Hypris dan Blackrock berumur. Mereka yakin bahwa aray memang telah distabilkan. Yi Yun sebenarnya berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Sialan! Kenapa ini terjadi? Patriarch Pilhart mengepalkan giginya sampai mereka hampir hancur. Dia berharap melihat aray hancur dan Yi Yun benar-benar berhancur berantakan. Dia tidak ingin melihat hasil ini. Apa yang kita lakukan? Apakah biji api kita dimakan tanpa hasil? Tanya Ouming Yin. Alkemis sage purple gold tetap diam tetapi ekspresinya berubah-ubah. Ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Kekaisaran Sembilan Limagus awalnya meminta bantuannya dan menjanjikannya hadiah yang ganteng. Dia bahkan berpikir untuk mendapat untung lebih banyak dengan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Sembilan Limagus Empire tidak punya pilihan selain menyetujui apapun yang dia inginkan sebelum dia setuju untuk memberikan bantuannya. Tetapi pada akhirnya, Kekaisaran Sembilan Limagus memperlakukannya sebagai domba gemuk untuk disembeli. Mereka membiarkan Yi Yun melahap biji apinya. Pada akhirnya, ia gagal sepenuhnya tetapi Yi Yun berhasil menstabilkan aray. Dari awal hingga akhir, ia diperlakukan seperti orang cacat total. Bagaimana alkemis sage purple gold menerimanya? Pada saat itu, pola susunan nomologis muncul entah dari mana di tanah yang sudah damai ini. Pola aray ini digabungkan bersama dan dikumpulkan menuju inti aray. Beberapa menit kemudian, energi yang tersisa di langit berkumpul bersama, membentuk awan Yuan Qi yang tebal. Cahaya tersebar melalui lapisan awan, menyinari pulau di inti aray seperti sungai bintang yang jatuh. Pola aray yang tak terhitung jumlahnya muncul naik turun di dalam cahaya sungai bintang-bintang. Setelah melihat adegan ini, bahkan orang awam tahu bahwa sesuatu yang mengesankan telah terjadi pada aray. Itu lebih sempurna daripada sebelum anomali terjadi. Sekarang, bahkan jika Herp Nurturing aray tidak selesai, ia telah mengambil langkah lebih dekat ke penyelesaian. Ketika banyak alkemis melihat adegan ini, mereka mendekati inti aray karena penasaran. Namun, mereka menemukan bahwa penghalang cahaya muncul entah dari mana, benar-benar melindungi pulau di dalamnya. Mereka hanya bisa melihat pulau melalui penghalang. Danau di pulau itu berkilauan dengan cahaya saat ombak hijau surut. Sulit membayangkan bahwa energi sebesar itu telah diserap oleh pulau kecil itu. Kemana semua itu pergi? Sementara itu, di bagian dalam pulau, kuali naga ascending yang besar diam-diam menekan danau. Pil nasib mengubah yang asli telah menghilang, hanya menyisakan beberapa rantai melingkar di sekitar tiga kaki kenaikan naga kuali. Yi Yun sudah memasuki kuali naga ascending. Surga bumi Yuanqi yang keras semuanya telah tersedot ke dalam kuali naga menurun. Setiap kuali biasa akan lama meledak jika itu menyedot energi yang sangat besar. Tapi ini bukan apa-apa bagi kuali naga ascending. Yi Yun berhasil menstabilkan arai pemeliharaan ramuan dengan menggunakan kuali naga ascending untuk menyerap energi berlebih dalam arai, serta menggunakan api dewa sesat lingsir. Pada saat itu, semua energi berapi-api di dalam kuali naga menurun telah tenang. Itu berubah menjadi samudera merah yang tenang. Namun, di bawah lapisan ketenangan itu terbentang kekuatan yang sangat menakutkan. Dan di tengah lautan ini, seorang gadis berbaring tertidur. Dia adalah Faith Chang'ing Pil. Dia dipelihara oleh energi laut merah. Saudara Yi Yun, kamu benar-benar menstabilkan arai. Pada saat itu, Ling Xie muncul di kualdron ascending dragon. Ketika dia melihat energi yang semula keras dalam kuali naga menurun menjadi sepenuhnya dikebiri oleh Yi Yun, dia semakin mengidolakannya. Dia sebelumnya berusaha menstabilkan arai melalui kekuatannya sendiri tetapi situasinya hanya berubah menjadi lebih buruk. Dia tahu betul betapa sulitnya itu. Yi Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa menganggap ini kemampuanku. Kuali naga ascending terlalu kuat. Itu bisa melahap segalanya. Selain itu, aku berpengalaman dalam manual alkemis ilahi ini, aku mengerti prinsip dibalik arai pemeliharaan ramu. Itu saja, aku berpikir bahwa aku akan dapat sepenuhnya menyelesaikan arai pemeliharaan ramuan setelah menerobos ke ranah supremasi. Tapi dari penampilannya, aku terlalu optimis. Sudah ratusan juta tahun sejak Herb Nur Turing Arai didirikan. Menyelesaikannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Bahkan Yi Yun, dengan wilayah supremasi yang baru ditemukannya, tidak memiliki kepercayaan diri. Dia butuh waktu. Siir, tetap di arai pemeliharaan ramuan dan berkultivasi. Lingkungan di sini sesuai dengan pertumbuhan kamu. Yi Yun membutuhkan Ling Siir untuk menjadi api arai inti Herb Nur Turing Arai. Pada saat yang sama, itu juga kesempatan baginya untuk tumbuh. Dengan Yi Yun mengatur ulang arai ke keadaan baru, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Bahkan anggota Kekaisaran Sembilan Limagus tidak bisa melakukannya kecuali mereka benar-benar menghancurkan arai. Namun yang jelas, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, Kekaisaran Sembilan Limagus benar-benar akan dengan susah payah melindungi Herb Nur Turing Arai. Oleh karena itu, Yi Yun diyakinkan bahwa aman untuk meninggalkan Coldron Ascending Dragon dan Ling Siir sementara waktu. Yi Yun, benar-benar berhasil melakukannya, Gumam Sembilan Limagus Maiden. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dia tidak memikirkan kekayaan duniawi, dia sudah lama ingin lepas dari nasibnya mengalami kehidupan demi kehidupan sebagai manusia dan menderita siklus reinkarnasi yang konstan. Sekarang, Arai tidak hanya stabil, bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Setelah selamat berulang kali dari kegagalan yang mengerikan, penambahan hanya sedikit harapan sangat berarti bagi Sembilan Limagus Maiden. Para alkemis tetap dibanjiri oleh kejutan. Mereka melihat Arai dan merasa seperti berada dalam mimpi. Jika mereka tidak benar-benar hadir dalam Arai, mereka akan menolak untuk percaya bahwa Herb Nurturing Arai yang indah di depan mata mereka adalah dunia diambang kehancuran beberapa saat yang lalu. Alkemis terkasih. Pada saat itu, suara Haiprius menyentak semua orang dari kebingungan mereka. Para alkemis memandang Haiprius, yang sudah menjadi tenang. Dia memandang semua orang dan berkata, Semua orang, Kekaisaran Sembilan Limagus Aku secara alami tidak akan melupakan kontribusi kamu untuk Herb Nurturing Arai. Kami telah menyiapkan pil, spirit jade, dan berbagai harta. Mereka akan diberikan kepada kamu segera. Para alkemis saling bertukar pandang. Sebelumnya, Haiprius telah mengancam akan mengubur mereka semua hidup-hidup dengan Arai jika dihancurkan. Namun, tidak ada alkemis yang cukup bodoh untuk membuat musuh dari Kekaisaran Sembilan Limagus. Sekarang semuanya tenang, mereka secara alami senang menerima upah dan keluar dari sana. Mata Haiprius bersinar dengan kepuasan ketika dia melihat reaksi orang-orang. Sekarang susunannya dalam kondisi yang baik, Haiprius secara alami tidak akan mempersulit para alkemis. Selain itu, upah telah dijanjikan kepada para alkemis ini. Setelah melihat adegan ini, Patriar Pilhart dan perusahaan segera menjadi berperang. Bagaimana dengan kita? Dari sepuluh ribu alkemis yang hadir, yang paling menderita kerusakan jelas adalah Patriar Pilhart, Ou Mingyin, dan alkemis Sage Purple Gold. Haiprius melirik trio itu tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Yang mulia, sekarang Arai telah dipulihkan, bukankah kita harus diberi imbalan? Tanya Ou Mingyin, seharusnya itu bukan remunerasi saja, kata Patriar Pilhart dengan dingin. Dia masih menyimpan dendam atas hilangnya benih apinya. Ekspresi alkemis Sage Purple Gold tenggelam juga ketika dia berkata, remunerasi adalah kepentingan sekunder. Karena biji api Yi Yun sekarang berada di jantung Arai pemeliharaan ramuan kamu, tagihan untuk memakan biji api Yi Yun kami seharusnya diberikan kepada kamu secara alami. Benar, bagi kami, memelihara benih api lain akan menghabiskan banyak sumber daya, apalagi waktu dan upaya yang dihabiskan untuk benih kami sebelumnya yang sekarang terbuang sia-sia. Tidak peduli seberapa besar kompensasi kamu, tidak mungkin untuk memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian kami. Gemao Mingyin, Patriar Pilhart tidak berbicara sepatah katapun. Yang dia lakukan hanyalah menganggup dengan ekspresi dingin. Kompensasi Sembilan Limagus Empire tidak akan mengurangi kebencian yang dirasakannya untuk Yi Yun sama sekali. Namun, Kekaisaran Sembilan Limagus adalah entitas besar. Benih api trio mungkin sangat berharga tapi mereka masih sesuatu yang bisa dibayar oleh Kekaisaran Sembilan Limagus. Bahkan jika mereka tidak dapat membayar penuh, menerima sejumlah kompensasi lebih baik daripada tidak sama sekali. Adapun Yi Yun, mereka sudah tahu bahwa Yi Yun disukai oleh Kekaisaran Sembilan Limagus sekarang karena dia telah menstabilkan aray. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Yi Yun saat ini. Namun, tidak mungkin bagi Yi Yun untuk bersembunyi di Kekaisaran Sembilan Limagus selamanya. Selain dia, Alkemis Saga Purple Gold mungkin membenci Yi Yun juga. Oumingyin juga orang yang tidak akan menderita dalam kesunyian. Ambil kompensasi dan remunerasi terlebih dahulu sebelum membuat rencana untuk masa depan, pikir Patriar Pilhart. Alkemis Saga Purple Gold dan Oumingyin berbagi pemikirannya. Namun, Hyprius mendengus pada saat itu. Patriar Pilhart dan kawan-kawan segera memiliki firasat. Apa, apakah Kekaisaran Sembilan Limagus yang perkasa akan menolak kompensasi? Tanya Alkemis Saga Purple Gold dengan tak percaya. Sembilan Limagus Empire sudah sangat tidak adil dengan membiarkan Yi Yun melakukan tindakan jahatnya. Jika mereka menolak kompensasi juga, itu akan mengambil hal yang terlalu jauh. Pada saat itu, Aget Blackrock berkata dengan ringan, kamu menyebutkan upah dan kompensasi. Aku tidak mengerti apa yang memberi kamu hak untuk memintanya. Tindakan kamu tidak hanya di sini di Sembilan Limagus Empire gagal menstabilkan aray, kamu bahkan membuat aray lebih keras. Kamu gagal memenuhi janji kamu. Oleh karena itu, Kekaisaran Sembilan Limagus aku secara alami tidak perlu mematuhi sisi kesepakatan kami. Jika bukan karena Yi Yun, aray akan meledak. Jika itu terjadi, Kekaisaran Sembilan Limagus kita akan menderita kerugian besar. Namun, kamu masih punya keberanian untuk meminta imbalan. Kamu. Mereka awalnya percaya bahwa mereka bisa melakukan tawar-menawar dengan Kekaisaran Sembilan Limagus dan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Namun, mereka tidak pernah berharap Kekaisaran Sembilan Limagus akan menolak untuk memberi mereka bahkan satu spirit jade. Yang menyebabkan aray hampir hancur bukan kita. Adapun Yi Yun, jika dia tidak melahap biji api kita, tidak mungkin dia bisa menstabilkan aray. Alkemis sage purple gold sudah marah ke titik kritisnya. Alkemis lain telah menerima upah tetapi mereka bertiga. Alkemis bijak, tidak menerima satu halpun. Ini bukan lagi hanya masalah remunerasi. Ini secara terbuka memukul muka mereka. Kamu mengatakan bahwa Yi Yun melahap biji api kamu, tetapi kalian semua jelas mencoba untuk melahap biji api Yi Yun terlebih dahulu. Kemudian, kamu hanya dibayar kembali dalam koin kamu sendiri. Itu adalah perselisihan antara kamu dan Yi Yun, itu tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Sembilan Limagus aku, kamu bisa menyelesaikannya dengan Yi Yun, kata Sembilan Limagus Maidan. Dia berhenti sebelum melanjutkan. Namun, Kekaisaran Sembilan Limagus aku berhutang budi kepada Yi Yun karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan jajaran Kekaisaran Sembilan Limagus aku. Dia dianggap sebagai tamu terhormat dari Kekaisaran Sembilan Limagus aku, jadi tidak peduli apa vaksi yang ingin mengejar Yi Yun, mereka harus siap untuk memiliki vaksi mereka dihancurkan. Pidato pelan Sembilan Limagus Maidan membuat semua alkemis hadir tercengang. Seseorang benar-benar bisa berpikir seperti itu. Dendam itu antara tiga orang bijak alkemis dan Yi Yun. Sembilan Limagus Empire mengklaim netral dalam hal itu. Tetapi jika tiga orang bijak alkemis ingin menyelesaikan skor dengan Yi Yun, Kekaisaran Sembilan Magus Li akan mengambil tindakan untuk melindungi Yi Yun. Itu terlalu tinggi tangan. Silahkan pergi. Kami tidak akan mengantarmu. Aged Blackrock langsung memberi perintah agar mereka pergi. Baik, sangat bagus. Kalian semua dan Yi Yun melakukannya dengan sangat baik. Ekspresi alkemis sage purple gold berubah. Ketika para alkemis melihat ekspresi alkemis sage purple gold, mereka khawatir bahwa ia akan menjadi gila karena kemarahannya. Lagi pula, jika mereka ada di sepatunya, mereka mungkin akan menjadi gila. Aku pasti tidak akan melupakan apa yang terjadi di sini hari ini. Kata alkemis sage purple gold melalui gigi terkatup. Ekspresi Patriark Pilhart hitam seperti wajan. Dia tiba-tiba berbalik dan terbang tanpa memalingkan kepalanya. Dia bahkan tidak melihat murid-muridnya. Patriark Pilhart takut bahwa dia akan mati karena marah jika dia tinggal di sana bahkan untuk satu detik tambahan. Ouming Yin juga tidak tahan. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Di wilayah Sembilan Kekaisaran Limagus, dia tidak bisa melakukan apapun meski marah. Ungu Emas, bukankah kamu akan pergi? Sudut-sudut mulut umur Blackrock mengungkapkan senyum sarkastik ketika dia melihat alkemis sage purple gold. Alkemis sage purple gold yang tampak suram menangkap tatapan Blackrock yang sudah tua dan tidak sadar oleh hawa dingin. Mari kita, pergi. Kata alkemis sage purple gold seolah-olah dia harus memaksa setiap kata keluar. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya pada hari itu. Dan itu semua karena Yi Yun dan Kekaisaran Sembilan Limagus. Alkemis sage purple gold terbang bersama Ouming Yin dan Patriark Pilhart. Ketika mereka menuju keluar dari barisan, mereka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah setelah melakukan perjalanan jarak pendek. Ruang di sekitar mereka sepertinya menekan mereka. Oh, tiga orang bijak alkemis merasa kedinginan ketika mereka melihat seorang lelaki tua yang tampak menyeramkan muncul entah dari mana. Dia telah menyegel ruang di sekitar mereka saat dia dengan santai mendekat. Apa artinya ini? Tanya Ouming Yin. Patriark Pilhart, apakah kamu lupa sesuatu? Kata Old Snake dengan sangat lambat. Apa? Patriark Pilhart tiba-tiba merasakan firasat. Bukankah kamu seharusnya meninggalkan sesuatu setelah bertaruh dengan Yi Yun? Apa? Omong kosong apa yang kamu maksudkan? Patriark Pilhart sangat marah. Memang benar bahwa dia telah bertaruh dengan Yi Yun sebelum mereka memasuki arai. Mereka bertaruh 25 kg tanah herbal Numinous Ungu terhadap semua manual yang ditinggalkan oleh alkemis ilahi, juga kuali alkimia ilahi. Namun, taruhannya bukan tentang memperbaiki arai. Saat itu, arai belum diambang kehancuran. Selanjutnya, ada batas waktu 200 tahun. Siapapun yang menyelesaikan herb nurturing arai pertama akan menjadi pemenang. Yi Yun mungkin telah menenangkan arai pemeliharaan ramu, tapi dia belum menyelesaikannya. Lebih jauh, 200 tahun itu belum berakhir. Namun, lelaki tua itu menuntut agar dia menyerahkan tanah herbal Numinous Ungu. Aku belum kalah taruhan. Apakah kamu mencoba merampok aku? Eh, apa kamu bercanda? Bagaimana aku tahu kamu akan berada di mana 200 tahun dari sekarang? Selain itu, bukankah hasilnya sudah jelas? Penyelesaian arai pemeliharaan ramuan Yi Yun hanya masalah waktu. Sedangkan untuk kamu, aku tahu kamu menyadari kemungkinan besar terhadap kamu, aku menyarankan kamu untuk meninggalkan tanah. Setelah Olsenake berbicara, dia langsung menyerang. Dia menekan Patriar Pilhart dengan telapak tangannya, memukul lurus ke dada Patriar Pilhart. Pada saat itu, Blackrock dan Hyprius dari Nine Limagus Empire telah mengejar mereka. Namun, mereka tidak menghentikan pertempuran. Ledakan, surga bumi Yuan Qi tiba-tiba dikontrak seperti kandang, menjebak Patriar Pilhart di dalam. Ouming Yin dan alkemis sage purple gold dicegah untuk tidak ikut campur. Seketika, Patriar Pilhart merasakan bahwa hidupnya dalam bahaya besar. Pria tua yang tampak mengerikan di depannya benar-benar bisa merampas hidupnya. Sebagai seorang alkemis, Patriar Pilhart tidak sekuat prajurit lain levelnya. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada ular tua. Selain itu, ia telah menghabiskan banyak energi sebelumnya. Beni api miliknya telah diambil paksa darinya dan dia telah menderita kerusakan mental. Mempertimbangkan semua faktor ini, hasil pertempuran ini jelas. Memperhatikan bahwa Ouming Yin dan alkemis sage purple gold tidak memiliki niat untuk membantunya, Patriar Pilhart tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia mengalahkan ular tua. Begitu dia mati, semua barang berharga yang dia bawa akan diambil oleh orang tua itu, apalagi 25 kg tanah herbal Numinous Purple. Peng, Patriar Pilhart memaksakan diri untuk menahan serangan ular tua tetapi itu terlalu menindas. Selain itu, pria tua itu menyerang seperti ular berbisa yang dengan sengaja mencari titik terlemahnya. Wah, Patriar Pilhart memuntahkan setegup darah saat ia terbang mundur seperti layang-layang yang talinya dipotong. Segera setelah itu, telapak tangan Olsenake datang menekan kepala Patriar Pilhart. Setelah laut jiwanya hancur, semuanya berakhir. Bahkan jika Patriar Pilhart tidak mati, ia akan berakhir terbelakang selama sisa hidupnya. Saat dia terombang ambing antara hidup dan mati, Patriar Pilhart berteriak, tunggu. Patriar Pilhart dengan cepat mundur saat dia melemparkan cincin interspatial. Dia membuka celah dari Olsenake dan berkata, itu tanah herbal Numinous ungu yang kamu inginkan. Olsenake meraih cincin interspatial dan menyuntikkan persepsinya ke dalamnya. Memang, tanah herbal Numinous ungu ada di dalam. Olsenake menatap Patriar Pilhart dengan pandangan seram. Dia sedang mempertimbangkan konsekuensi dari membunuhnya. Olsenake secara alami tidak berkonflik dengan tindakan membunuh Patriar Pilhart. Namun, itu adalah sesuatu yang kekaisaran Sembilan Limagus tidak ingin terjadi di tanah mereka. Sebelumnya, Yi Yun telah melahap Patriar Pilhart dan biji api perusahaan. Dia membayar mereka dengan koin mereka sendiri, jadi itu masuk akal. Namun, jika dia membunuh tiga orang bijak alkemis di sini, itu akan berlebihan. Jika itu terjadi, orang-orang akan menyebarkan berita bahwa Kekaisaran Sembilan Limagus telah menyewa ahli alkimia dari seluruh dunia untuk membantunya karena ketidakstabilan Herb Nur Turing Aray. Kemudian, mereka membunuh semua orang bijak alkemis karena niat jahat. Jika cerita itu menyebar, Kekaisaran Sembilan Limagus mungkin akan masuk daftar hitam oleh semua alkemis. Itu juga akan menghentikan prajurit dari datang ke Kekaisaran Sembilan Limagus di masa depan. Karena Kekaisaran Sembilan Limagus memperlakukan Yi Yun dengan baik, Ular Tua memutuskan untuk menyerah memikirkan membunuh Trio. Meskipun ketiganya membenci Yi Yun dan menginginkannya mati, Ular Tua yakin bahwa tidak akan lama sebelum Yi Yun memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dengan demikian, Patriark Pilhart dan rekannya diizinkan untuk pergi. Old Snake meninggalkan cincin interspatial Patriark Pilhart di pulau di Inti Aray. Nak, ini tanah yang kamu inginkan, aku akan keluar untuk melihat-lihat. Luangkan waktu kamu mempelajari Aray. Old Snake menghilang setelah mengatakan itu. Yi Yun membutuhkan banyak waktu untuk meneliti Aray. Old Snake tidak ingin menghabiskan waktu di God Advent Tower lagi karena terlalu membosankan. Bahkan, Old Snake akhirnya punya tujuan sendiri. Dia ingin menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari cedera internalnya. Dan untuk mencari mereka, dia harus memasuki tanah berbahaya. Ada banyak tempat yang tidak bisa dimasuki Yi Yun. Senior, hati-hati. Yi Yun menyaksikan Ular Tua pergi sementara di dalam Aray pemeliharaan Ramuan. Pada tahap ini, tidak mungkin baginya untuk membantu Old Snake. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat rasa terima kasihnya pada Ular Tua. Dia akan membayarnya ketika dia memiliki kemampuan di masa depan. Ketika Aray berubah tenang, semuanya kembali normal. Yi Yun mengambil tanah Herbal Numinous ungu dan menanam Abyssal Red Lotus Seat ke dalam tanah. Herb Nurturing Aray adalah tanah dengan hukum unsur api yang kaya. Itu sangat cocok untuk memelihara dan memelihara Red Lotus Abyssal. Dengan teknik pemeliharaan Ramuan yang ditinggalkan Alkemis Ilahi, Yi Yun yakin bahwa ia bisa menghidupkan kembali Abyssal Red Lotus. Yi Yun tidak terburu-buru untuk meninggalkan Aray. Dia tahu bahwa Herb Nurturing Aray akan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Dia mungkin juga berkultivasi saat dia mempelajari Aray. Orang-orang dari Kekaisaran 9 Limagus pergi ketika barisan berubah kosong dan tenang. Segera, itu menjadi kosong, seakan terisolasi dari dunia. Waktu perlahan berlalu ketika beberapa tahun berlalu. Suatu hari, Yi Yun mengganti kuali Naga Ascending dengan kuali Alkimia Ilahi. Aray diatur oleh Alkemis Ilahi setelah semua. Meskipun kuali Naga Ascending kuat, itu tidak cocok dengan kuali Alkimia Ilahi dalam hal kompatibilitas. Lebih jauh lagi, Aray pemeliharaan Ramuan sekarang berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pekerjaan yang tersisa sekarang hanya masalah waktu. Yi Yun tidak ingin terus menunggu di dalam Aray. Tingkat kultivasi Yi Yun perlahan membaik saat ia memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Dia sudah menstabilkan tahap awal dari ranah supremasi. Namun, Yi Yun telah berada di pengasingan terlalu lama sebelum ini. Pengucilan yang berkelanjutan tidak lagi efektif. Dia merasa perlu keluar dari pengasingan. Bagaimanapun, meningkatkan level kultivasinya adalah yang paling penting baginya. Terlepas dari itu, Yi Yun terus menerus khawatir tentang Lin Sintong. Dia tidak tahu jenis perawatan apa yang diterima Lin Sintong di Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Setelah datang ke sembilan Kekaisaran Magus Li, Yi Yun sudah tidak jauh dari Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Keinginannya untuk menemukan Lin Sintong menjadi lebih intens sebagai hasilnya. Namun, Kekaisaran Ilahi Lunar Putih adalah entitas besar. Bai Yu Yun bahkan lebih misterius dan tak terduga. Sekarang Yi Yun telah mencapai tingkat supremasi, dia akhirnya merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang diperlukan untuk menuju ke Kekaisaran Ilahi Lunar Putih dan mencari Lin Sintong. Sembilan Limagus Maidan sering mengunjungi pinggiran Herb Nur Turing Arai. Dengan kepergian para alkemis, Kekaisaran Sembilan Limagus menutup pintunya sekali lagi. Ia kembali ke hari-hari yang tenang dan damai. Sembilan Limagus Maidan merasa tenang setiap kali dia melihat Arai Pemeliharaan Ramuan. Hari itu, sosok tiba-tiba keluar dari Arai. Yi Yun akhirnya siap untuk meninggalkan Arai Pemeliharaan Ramuan setelah beberapa tahun. Tuan Muda Yi, mata Sembilan Limagus Maidan memiliki kilau gembira bagi mereka. Terima kasih. Aku hanya menegakkan kesepakatan yang kami buat. Yang Mulia, tidak perlu berterima kasih kepada aku, kata Yi Yun. Sembilan Limagus Maidan memandangnya. Setelah beberapa tahun, Yi Yun tampak bersinar dengan cahaya ilahi. Sepintas, dia tampak seperti keturunan fana tanpa tingkat kultifasi tetapi sikapnya luar biasa. Tuan Muda, tingkat kultifasi kamu tampaknya telah meningkat, kata Sembilan Limagus Maidan. Yi Yun tersenyum tipis sebelum bertanya. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia? Apakah kamu tahu banyak tentang Kekaisaran Ilahi Lunar Putih? Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Dalam hal sejarah, Kekaisaran Ilahi Lunar Putih belum terbentuk selama itu. Namun, Ratu Dewi Bulan Putih telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia tahu terlalu banyak rahasia. Kekaisaran Ilahi Lunar Putih yang ia dirikan adalah salah satu faksi terkuat di Sinhole. Aku sangat mengaguminya, aku pasti ingin bertemu dengannya jika aku memiliki kesempatan. Namun, dia belum muncul selama sekitar 10 juta tahun sekarang. Ada desas-desus bahwa dia sedang mengalami kesusahan di tanah rahasia. Oh, apakah Yang Mulia tahu apa tingkat kultivasi Dewi Ratu Bulan Putih? Dia benar-benar seorang raja yang saleh. Selain itu, tidak diketahui berapa lama dia telah menjadi satu, kata Nine Limagus Maidan secara emosional. Kerajaan Godly Monarch adalah sesuatu yang sangat dirindukan banyak orang. Begitu seseorang menjadi raja ilahi, rentang hidup mereka akan mencapai ratusan juta tahun. Mereka memiliki kekuatan yang benar-benar tak terbayangkan oleh para pejuang biasa. Apakah Yang Mulia tahu berapa banyak raja yang saleh di Sinhole? Tanya Yi Yun. Dia selalu ingin tahu tentang hal ini khususnya. Tidak, aku tidak. Sembilan limagus Maidan menggelengkan kepalanya. Jika kita hanya melihat ke belakang selama puluhan juta tahun terakhir, belum ada pembicaraan tentang siapapun yang menjadi raja ilahi. Namun, Sinhole memiliki sejarah panjang. Beberapa raja yang saleh telah hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Keberadaan raja-raja yang saleh semacam itu tidak diketahui, apalagi bisa dicari. Karena mereka telah hidup untuk periode yang lebih lama dari sejarah yang tercatat, keberadaan mereka telah terkubur dalam catatan sejarah. Tidak mungkin mengetahui apakah akun di banyak buku adalah legenda atau kebenaran. Beberapa tokoh legendaris yang ditulis dalam buku mungkin masih hidup tetapi hanya dianggap sebagai legenda. Hidup lebih lama dari catatan sejarah. Yi Yun menarik nafas. Kedengarannya mengejutkan. Berali dari dewa ilahi-keraja ilahi adalah lompatan kualitatif dalam hal vitalitas. Mereka adalah tokoh-tokoh yang benar-benar menyaksikan sejarah. Catatan-catatan dalam buku-buku mungkin menjadi tidak berarti atau hilang selama periode waktu yang lama berlalu, tetapi peristiwa-peristiwa sejarah mungkin merupakan sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Raja Ilahi saat ini secara pribadi. Kamu bertanya padaku, ada berapa Raja Dewa yang ada di sana? Meskipun aku tidak tahu, aku bisa memberi kamu ide yang kabur. Di seluruh Sinhole, para Raja Dewa yang dikenal, seperti tokoh-tokoh seperti Ratu Dewi Bulan Putih, hanya segelintir. Adapun Raja Gadli tertutup, tidak ada yang bisa memberi tahu kamu. Misalnya, ke Kaisaran Sembilan Limagus aku tidak memiliki Raja Ilahi. Pokoh terkuat adalah Penatua Blackrock dan Tuanku, Imam Besar. Rentang hidup mereka tidak lebih dari lima puluh atau enam puluh juta tahun. Terima kasih telah memberi tahu aku ini, Yang Mulia. Yi Yun mengangguk. Dengan memberi tahu aku ini, Yang Mulia. Setahunya kekuatan sebenarnya dari Sembilan Limagus Empire, itu menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Lima puluh hingga enam puluh juta tahun sudah dianggap agak lama. Hai Prius yang telah hidup selama itu hanya dengan kemampuannya saja jelas lebih unggul dari Patriark Pilhart yang harus bergantung pada obat-obatan dan tidur di Blut Jade untuk bertahan hidup sepuluh juta tahun. Memiliki umur panjang adalah simbol kekuatan. Tidak diketahui berapa lama ular tua hidup. Yi Yun tiba-tiba memiliki pikiran itu. Namun, dia akan merasa aneh jika ular tua benar-benar seorang raja yang saleh. Dia menolak untuk mempercayainya. Tuan Mudai, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Kekaisaran Ilahi Lunar Put Putih. Tanya Sembilan Limagus Maiden. Aku berencana melakukan perjalanan ke sana, kata Yi Yun dengan jujur. Sembilan Limagus Maiden heran ketika dia mendengar itu, kamu ingin pergi ke Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Iya nih, dia baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya ketika dia melihat wajah Yi Yun dengan tekad yang kuat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata, Kekaisaran Ilahi Lunar Putih terlalu besar. Selain Ratu Dewi Bulan Putih, ia memiliki tiga preseptor kerajaan, tujuh raja desolate, dan dua belas pejabat tinggi. Dua puluh dua orang ini adalah krim tanaman dan berada di ranah Dewa Ilahi. Tuanku, Imam Besar, pernah berdebat dengan imperial preseptor korusken Kekaisaran Lunar Putih dan gagal meraih kemenangan. Adapun kekuatan Penatua Blackrock, dia sedikit lebih lemah dari High Priest. Mungkin dia bukan tandingan dari salah satu dari tiga preseptor imperial dari Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Aku melihat, Yi Yun mengangguk. Berkat penjelasan Sembilan Limagus Maiden, Yi Yun memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Pada dasarnya, Kekaisaran Ilahi Lunar Putih hanya memiliki Bai Yuyin sebagai satu-satunya Raja Ilahi. Para ahli lainnya adalah semua Dewa Ilahi. Namun, ada perbedaan di antara Dewa Ilahi. Yang terlemah adalah Dewa Ilahi. Tidak ada Dewa Ilahi tingkat rendah yang tidak menyatu dengan Dewa Kerajaan-Kerajaan Segel. Para Dewa Ilahi ini selamanya terjebak di alam itu, tidak pernah meningkat lagi. Adapun Dewa Ilahi yang melakukan fusi dengan Dewa Segel Ilahi Kerajaan, kekuatan mereka akan sangat berbeda berdasarkan pada kekuatan dan kuantitas Dewa Kerajaan Segel yang mereka satukan. Misalnya, Felicitus Rain Lord dan Azure Yang Lord telah menyatu dengan Dewa Kerajaan Segel yang lahir secara alami di dunia. Itu bukan masalah sepele. Sedangkan untuk Myriad God Patriarch, dia telah menyatu dengan lebih dari satu Lord Lord Royal Cell. Itu membuatnya semakin kuat. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Yi Yun menarik nafas dalam-dalam. Jika dia pergi ke Kekaisaran Ilahi Lunar Putih, dia akan melakukan kontak dengan dunia yang lebih luas dan luas daripada yang pernah dia alami. Dia juga akan memperkenalkan diri dengan Dewa Ilahi yang kuat ini. Perbedaannya sekarang adalah bahwa Dewa Ilahi tidak lagi menjadi tujuan yang tidak terjangkau. Sekarang, Yi Yun sudah menerobos dan menjadi supremasi, satu ranah singkat dari ranah Dewa Tuhan. Dan dalam hal kekuatan, Yi Yun sudah mendekati kekuatan Dewa Ilahi. Yi Yun telah berkultivasi kurang dari 300 tahun saat ini. Itu adalah prestasi yang mengesankan bagi para jenius khas dari sekte besar, seperti Chang Wu, Myriad God Rich, untuk mencapai wilayah supremasi pada ulang tahun ribuan tahun ini. Tetapi dibandingkan dengan Yi Yun, mereka jauh lebih rendah. Terlebih lagi, usia Yi Yun yang sebenarnya bahkan lebih mudah karena dia mengkonsumsi River of Forgetfulness. Dia bisa dianggap jenius langka yang tidak terlihat di Sinhole selama seratus juta tahun. Selama dia tidak terbunuh sebelum waktunya, dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi raja yang saleh. Tuan Mudai, apakah kamu bertekad untuk pergi? Tanya Nain Limagus Maiden. Dia sedikit tidak mau berpisah dengan ahli yang kuat seperti Yi Yun. Ya, arah pemeliharaan ramu sudah stabil, aku telah meremehkan kesulitannya sebelum aku menerobos ke dunia supremasi. Tetapi melihat arah lagi, aku takut tanpa waktu yang terjadi. Jika cukup dan dukungan tingkat kultifasi aku, akan sulit untuk diselesaikan, aku akan kembali ke Sembilan Limagus Empire untuk menyelesaikan arah begitu aku cukup percaya diri. Jika Yi Yun harus mencoba untuk menyelesaikan arah pemeliharaan ramuan sekarang, itu akan membutuhkan banyak waktu, belum lagi penundaan yang akan dikenakan pada kultifasinya. Dan yang paling penting dari semuanya, dia tidak yakin bahwa kesuksesan itu diberikan. Dia berencana untuk berkeliling untuk meningkatkan kekuatannya sebelum kembali untuk menyelesaikan arah. Akan lebih mudah pada saat itu. Baik-baik saja maka, mungkinkah aku bertanya apakah Tuan Mudai bersedia bertemu dengan Imam Besar dengan aku. Nine Limagus Maiden merasa menyesal atas tindakan Hyprius, meskipun tahu bahwa niatnya hanya untuk memastikan kesejahteraannya dan kekaisaran Sembilan Limagus. Tentu saja, aku berencana untuk menawar perpisahan dengan Black Rock Senior dan Imam Besar, kata Yi Yun dengan anggukan. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik pada Hyprius, dia juga tidak memiliki kesan buruk. Dia tetap di barisan selama bertahun-tahun sehingga Hyprius pasti bertemu dengannya begitu dia keluar. Kompleks Istana Sembilan Limagus Kekaisaran sangat sunyi. Hyprius tinggal di menara yang tinggi jauh di dalam kompleks istana. Menara ini memiliki sembilan lantai dan sembilan sisi. Itu ditutupi oleh rune kuno dan memancarkan kekuatan keras dan menindas. Yi Yun bahkan merasakan bahwa apa yang bisa dilihat dari menara hanyalah puncak gunung es. Mungkin ada ruang besar di dalam menara dengan formasi aray yang kuat. Kekaisaran Sembilan Limagus misterius untuk memulai. Tidak mengherankan bahwa struktur penting di halaman istana akan berisi rahasia tersembunyi. Tuan Muda Yi, silakan masuk. Ketika mereka tiba di depan menara, sebuah suara tua terdengar. Selain Hyprius, ada cukup banyak orang di aula menara. Mereka bergegas ke sana ketika mendengar berita itu. Di antara orang-orang ini, Yi Yun melihat seseorang yang dikenalnya, berumur Black Rock. Sisanya adalah wajah asing tetapi bagi mereka untuk berada di sana, mereka secara alami memegang posisi tinggi di Kekaisaran Sembilan Limagus. Setelah melihat Yi Yun, orang-orang ini memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Mereka belum pernah melihat Yi Yun tetapi mereka pernah mendengar tentang prestasinya. Mereka tidak pernah mengira dia akan begitu mudah. Pada saat itu, Imam Besar berkata, teman muda aku Yi Yun, aku berterima kasih atas nama Kekaisaran Sembilan Limagus aku untuk semua yang telah kamu lakukan. Yi Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aray pemelihara rumput menjadi berantakan karena aku mengganti benih api. Apa yang aku lakukan? Aku lakukan untuk menyelesaikan masalah yang aku sebabkan dalam aray, aku hanya mengimbangi kesalahan aku. Hyprius tersenyum ketika dia melihat bahwa Yi Yun tidak mengklaim kredit atau tetap bangga. Teman muda aku, kamu terlalu sederhana. Meskipun aku orang awam dalam hal-hal kimia, bahkan aku dapat mengatakan bahwa Herb Nurturing Aray telah mengalami perubahan metamorf. Ini satu langkah lebih dekat ke penyelesaian. Namun, pertemuan ini tidak penting, aku hanya ingin memberi kamu beberapa item. Saat Hyprius mengatakan itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Seorang petugas wanita di sampingnya membawa salver dengan cincin interspatial duduk di atasnya. Yi Yun sedikit goyah. Ketika dia menyuntikkan persepsinya ke dalam cincin, dia melihatkan di kecil berisi cairan hitam. Cairan itu tampak tanpa dasar, seperti itu mengarah ke dunia lain. Yi Yun langsung mengenali cairan hitam itu sebagai air sungai pelupa. Hyprius telah memberinya lebih dari itu. Yi Yun secara alami tertarik olehnya. Selain air sungai pelupa, Yi Yun juga melihat tempat tinggal kecil di atas ring. Ketika dia memeriksa, dia menyadari bahwa itu adalah kebun herbal. Kebun herbal mobile. Hati Yi Yun bergerak. Bagi para alkemis, selalu ada kebutuhan untuk memelihara banyak herbal. Itu membuat banyak hal lebih nyaman jika seseorang memiliki kebun herbal mobile. Namun, tempat tinggal seluler yang biasa hampir tidak bisa menjamin jumlah yang cukup dari Heaven Earth Yuan Qi untuk pertumbuhan herbal roh. Yang diperlukan untuk menyetel formasi aray untuk melakukan itu. Dan setelah itu selesai, itu akan menjadi kebun herbal mobile. 1370 Sebagai seorang ahli alkimia, Yi Yun tahu bahwa kualitas kebun herbal mobile yang diberikan Hyprius kepadanya sangat tinggi. Pada saat itu, Hyprius berkata, tidak hanya air sungai kelalaian ini dapat digunakan untuk budidaya kamu, itu juga dapat digunakan pada ramuan roh untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Namun, air sungai pelupa terlalu berharga. Kecuali jika ramuan roh itu benar-benar dibutuhkan, itu tidak boleh digunakan begitu saja. Yi Yun mengangguk. Kekaisaran Sembilan Limagus mungkin tidak memiliki banyak air sungai pelupa yang tersimpan. Namun mereka memberinya begitu banyak. Satu-satunya alasan kesimpulan yang bisa ia tarik adalah bahwa Kekaisaran Sembilan Limagus siap untuk membayar harga hal yang luar biasa untuk nasib mengubah pil. Sekarang pil belum disempurnakan, Imam Besar secara alami harus menunjukkan Yi Yun itikat baik. Selain itu, Imam Besar merasa bahwa itu hanya akan membawa manfaat, dan tidak membahayakan, Kekaisaran Sembilan Limagus jika berteman dengan Yi Yun. Yi Yun tahu maksud Imam Besar dengan jelas, jadi dia tidak berdiri pada upacara. Dia segera mengambil cincin interspatial. Terima kasih, Yang Mulia. Hyprius tertawa ketika dia melihat Yi Yun menerima hadiah itu. Dia melanjutkan dengan pertanyaan, Teman muda aku, apakah kamu berencana untuk beristirahat setelah keluar dari pengasingan? Jika kamu berniat untuk mengolah, istana ini memang memiliki beberapa alasan penanaman yang baik. Menuju ke dunia reruntuhan kuno lagi juga tidak mustahil. Sembilan Limagus Empire aku selalu menghargai yang mampu. Niat Hyprius untuk merekrut Yi Yun sudah jelas. Meskipun Yi Yun hanya supremasi, itu tidak masalah baginya untuk diangkat menjadi penatua tamu dari Kekaisaran Sembilan Limagus. Masa depannya jelas tidak terbatas pada supremasi rata-rata. Yi Yun menggelengkan kepalanya, aku menghargai niat baik kamu, Yang Mulia. Namun, aku berencana meninggalkan Kekaisaran Sembilan Limagus untuk menuju Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Aku secara alami akan kembali untuk menyelesaikan pil ketika aku siap. Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Ini sangat besar dan merupakan vaksi yang kuat, Hyprius hendak menasihatinya, tetapi satu melihat wajah Yi Yun dan dia tahu tidak ada cara dia bisa meyakinkan dia untuk tetap. Hyprius menggesek cincin interspatial dengan lembut saat sehelai sutra tipis muncul di tangannya. Aku pergi ke Kekaisaran Ilahi Lunar Putih di tahun-tahun awal aku, aku masih memiliki peta Seven Desolates. Karena kamu telah mengambil keputusan, ambil peta Seven Desolates ini. Kekaisaran Ilahi Lunar Putih memerintah atas tujuh desolat dan ada beberapa kebiasaan dan praktik setempat yang tertulis di peta. Mungkin bisa membantu kamu, kata Hyprius. Tujuh Desolatnya luas dan memiliki struktur kekuatan yang rumit. Selain itu, itu adalah wilayah Kekaisaran Ilahi Lunar Putih, sehingga sangat sulit bagi orang luar untuk membangun peta Tujuh Desolat. Karena itu, Yi Yun secara alami tidak menolaknya. Terima kasih, Yang Mulia, kata Yi Yun. Setelah dia berjalan keluar dari menara, dia melihat Sembilan Limagus Maiden berdiri di luar. Dia berdiri di sana dengan sosok anggun dan tinggi, memancarkan sikap Yang Mulia dan misterius. Saat angin sepoi-sepoi menerpat tubuhnya, rasanya seperti dia akan hanyut dalam angin. Yang Mulia, sapa Yi Yun setelah dia pergi? Tuhan Mudai, apakah kamu berencana untuk pergi sekarang? Tanya Nine Limagus Maiden. Dia sangat cerdas dan bisa merasakan bahwa Yi Yun ingin pergi. Ya, aku sedang mencari seseorang. Oh, mungkinkah orang yang kamu cari menjadi seorang wanita? Aku ingin tahu wanita seperti apa dia. Dia pasti sangat-sangat senang, kata Sembilan Limagus Maiden dengan senyum tipis. Dia sudah menebaknya dari sorot mata Yi Yun. Seolah-olah kenangan membanjiri mereka. Yi Yun kemungkinan mencari seorang wanita yang sangat dekat dengannya. Dengan bakat Yi Yun, dia penasaran wanita macam apa yang cocok dengannya. Yang Mulia, aku mengucapkan selamat tinggal, kata Yi Yun sambil menangkupkan tinjunya. Di bawah dekret imam besar, seseorang secara khusus membawa Yi Yun ke susunan teleportasi Sembilan Limagus Empire. Kekaisaran Sembilan Limagus dan Kekaisaran Ilahi Lunar Putih tetap berada di luar dari bisnis masing-masing, tetapi Kekaisaran Sembilan Limagus memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke daerah yang dekat dengan tujuh kesepian. Itu yang terdekat Yi Yun bisa sampai ke Kekaisaran Ilahi Lunar Putih dari Kekaisaran Sembilan Limagus. Itu adalah arai teleportasi jarak super panjang. Setelah Yi Yun berdiri di atasnya, sejumlah besar spirit jadi dikeluarkan dan, dengan kilatan cahaya putih, pemandangan di depan mata Yi Yun menjadi kabur. Tubuhnya dengan cepat merobek terowongan spasial. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yi Yun tiba-tiba merasakan kakinya menanam dengan kuat ke tanah. Sebelum dia datang, dia merasakan angin dari serangan membanjiri dirinya. Boom! Yi Yun memukul dengan telapak tangannya. Dia mendengar suara gemuruh keras, seolah ada sesuatu yang besar menghantam tanah, sebelum dia membuka matanya. Di kejauhan ada harimau hitam yang ganas. Itu terengah-engah saat melihat Yi Yun ngeri. Ketika melihat Yi Yun membuka matanya untuk melihatnya, harimau itu langsung merintih ketakutan. Berebut memanjat dalam upaya untuk melarikan diri. Tetap di belakang, Yi Yun terbang dan menginjak punggung harimau. Itu merintih dan tidak berani bergerak, gemetaran di bawah kaki Yi Yun. Harimau hit hitam adalah raksasa besar, tetapi tampaknya telah bertemu dengan pasangannya di Yi Yun. Yi Yun melihat sekelilingnya, yang merupakan lembah terpencil. Sebelum dia tiba di sini, Hyprius telah memberitahunya bahwa tujuan dari arah teleportasi adalah area yang sangat rahasia. Kekaisaran Sembilan Limagus selalu merupakan negara terpencil dan tidak memiliki hubungan dengan Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Oleh karena itu, meskipun negara-negara lain dan dunia besar memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke Seven Desolates, negara mereka terletak di luar Seven Desolates. Yi Yun tidak keberatan sama sekali. Kekaisaran Ilahi Lunar Putih berbahaya. Dia tidak ingin segera menarik perhatian pada dirinya sendiri saat dia melewati. arah teleportasi. Menurut Imam Besar, Kekaisaran Ilahi Lunar Putih tidak benar-benar menyambut orang luar. Sekarang, dari kelihatannya, meskipun tidak ada seorangpun di sini, ada binatang buas. Macan hitam pasti merasakan fluktuasi Yuan Qi dan datang untuk menyelinap menyerang Yi Yun. Namun, itu tidak pernah diharapkan gagal dalam perburuannya dan berakhir sebagai tahanan Yi Yun. Menurut peta, aku masih agak jauh dari Benua Seven Desolates terdekat. Yi Yun melirik peta sebelum menginjak punggung harimau hitam itu. Pria besar, kamu cukup cerdas, jadi mengapa kamu tidak menjadi kuda punggungku? Ayo pergi! Harimau hitam terlalu tertekan bahkan untuk menangis. Itu adalah Raja Lembah, tetapi sekarang telah direduksi menjadi kuda. Namun, itu memang memiliki beberapa kecerdasan. Dia tahu kemana Yi Yun menuju dan tahu bahwa orang yang ada di punggungnya bukanlah seseorang yang bisa bertahan melawannya. Oleh karena itu, dengan gerutuan, harimau hitam menerkam ke depan sambil membawa Yi Yun di punggungnya. Lembah itu terletak di pegunungan yang membentang setengah juta kilometer. Namun, Yi Yun berdiri di punggung harimau hitam dan dengan santai menikmati pemandangan saat mereka pergi. Segera, mereka mendekati tujuh desolates. Jauh di kejauhan, Yi Yun bisa melihat bahwa jalan di depan sepertinya tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanyalah tebing, dan di sampahnya, ada sungai bintang-bintang. Di sisi lain sungai bintang-bintang ada benua terapung. Sekilas, sepertinya tidak ada akhirnya. Dia tidak tahu seberapa besar itu. Sungai bintang-bintang ini disebut Sungai Ruo. Binatang buas dan prajurit biasa tidak mampu terbang melintasinya. Mereka akan terkoyak oleh pusaran ruang waktu yang rumit. Oleh karena itu sungai bintang-bintang ini adalah batas alami dari tujuh desolates. Yi Yun mengingat informasi yang tertulis di peta. Harimau hitam terus-menerus mengeram dalam dan ketakutan ketika mencapai tempat itu. Itu tidak berani melangkah lebih jauh. Yi Yun melemparkan batu keras ke sungai Ruo yang berubah menjadi berkeping-keping saat memasuki sung sungai bintang yang gemerlapan. Sinhole itu kuno dan misterius. Itu membentang area yang tak terbayangkan besar. Itu dipenuhi dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang tidak akan pernah membayangkan bahwa sungai bintang yang begitu indah memiliki bahaya seperti itu. Wain, harimau hitam itu masih merintih. Itu sangat menderita saat membawa Yi Yun ke sini. Dia tahu bahwa jika Yi Yun memaksanya untuk memasuki sungai Ruo, itu lebih suka memilih untuk bertarung dengan iblis daripada melompat dan melakukan bunuh diri. Baiklah, kamu bisa pergi. Yi Yun menatap harimau tanpa berkata-kata. Kemudian, dia melompat dari punggung harimau. Ketika harimau hitam mendengar pengampunan Yi Yun, harimau itu segera meraung kegirangan. Ketika melihat Yi Yun berdiri di depan sungai Ruo, dengan cepat tutup mulut dan menatap Yi Yun dengan takut. Dia lari dengan ekornya di antara kakinya. Namun, harimau hitam bersembunyi di balik batu tidak jauh. Diam-diam menyaksikan Yi Yun. Itu sudah tertanam dalam ingatannya, sangat nalurinya, untuk menghindari sungai bintang-bintang. Ia ingin tahu apakah manusia yang jahat dan ganas dapat melewatinya. Yi Yun jelas tahu bahwa harimau hitam mengawasinya tetapi dia tidak keberatan. Yang dia lakukan adalah melihat sungai di depannya tanpa suara. Bahkan sebelum aku menjadi supremasi, hanya sungai bintang-bintang seperti ini tidak akan bisa menghentikanku. Yi Yun tersenyum riang saat ia melangkah maju dan melangkah ke sungai bintang-bintang. Hukum yang kacau balau dengan setiap langkah Yi Yun. Ada alam semesta tanpa akhir di atasnya, dan benua terpencil yang tak terbatas di belakang. Dengan itu, Yi Yun melangkah melalui cahaya bintang yang bercahaya saat ia berjalan menuju benua Seven Desolates. Tujuh Desolate terdiri dari total tujuh benua. Benua yang paling dekat dengan Heavenly South Great World berada di pinggiran. Ketika Yi Yun mencapai benua ini, fitur wajahnya telah berubah. Dia beralih dari penampilannya di dunia lain ke penampilan seorang ilmuwan fana yang tampan. Benua Numinous Martial, aku tidak pernah berharap untuk memasuki wilayah klan Marsial Numinous saat aku tiba di Kekaisaran Ilahi Lunar Putih. Lebih baik jika aku mengubah penampilan aku sehingga musuh-musuh aku di sini tidak mengenali aku. Yi Yun mengelus dagunya saat pikiran ini muncul di benak aku. Dalam pengantar peta, Yi Yun tahu bahwa Kekaisaran Ilahi Lunar Putih termasuk benua Numinous Martial. Awalnya tidak ramah bagi orang luar. Selain itu, Yi Yun telah berkonflik dengan klan Marsial Numinous kembali di dunia reruntuhan kuno. Sembilan Transformasi Celestial Silquem yang ia curi dari mereka dengan senang hati tinggal di God Advent Tower-nya saat ini. Kekaisaran Ilahi Lunar Putih terlalu besar. Setelah datang ke sini, Yi Yun tidak berencana untuk sembarangan mencari Lin Sintong. Dia berencana menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin besar kepercayaan dirinya. Ketika ia menanam abisal Red Lotus di tanah obat, Yi Yun juga menguatkan hatinya untuk menggunakan beberapa tetes air sungai kelalaian di atasnya. Yi Yun ingin memperbaiki pil tingkat tertinggi dan masih kekurangan beberapa herbal. Dan hal-hal itu kemungkinan diperoleh dalam tujuh desolate besar yang memiliki sumber daya melimpah. Yi Yun mendapatkan sikapnya setelah mendarat. Setelah itu, dia terbang dan menuju ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, Yi Yun datang sebelum sebuah kota besar. Ini adalah kota terbesar di benua Numinous Marsial. Itu adalah kota yang ramai dengan miliaran orang yang tinggal di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi dunia manusia. Dari kejauhan, Yi Yun bisa merasakan semangat. Pada saat yang sama, ada formasi arai besar yang menarik Yuan Ki sekitarnya ke kota. Ini bekerja tanpa henti karena mempertahankan aliran Ki kota. Meskipun Yi Yun diberi ide setelah melihat peta, dia masih mendesah ketika dia benar-benar melihat kota. Itu jauh lebih besar daripada dalam imajinasinya. Nama kota itu hanyalah Marsial, berasal dari nama klan Marsial Numinous. Di dunia prajurit, sebuah kota bernama Marsial City adalah proyeksi kekuatannya. Kalau tidak, itu akan menjadi sesuatu untuk diejek. Menurut label pada peta, Marsial City dipecah menjadi enam distrik utama. Yi Yun langsung pergi ke distrik pertama karena secara unik dikenal dengan banyak apoteknya. Yi Yun sedang mencari tulang Fei dan bahan herbal lainnya yang diperlukan untuk garis keturunan Kaisar Naga. Dia ingin terus menyempurnakan pil yang diperlukan untuk teknik Kaisar Naga. Bahan-bahan herbal yang dibutuhkan Yi Yun kebanyakan adalah harta yang tak ternilai, tetapi dengan kekaisaran ilahi lunar putih yang begitu besar, bukan tidak mungkin untuk menemukan mereka di sana sama sekali. Yi Yun memasuki kota sendirian. Dia tidak menonjol di antara kerumunan yang memasuki kota. Selanjutnya, dia telah menyembunyikan tingkat kultivasinya agar terlihat seperti orang kerajaan Dao Lantai 3. Bahkan di kekaisaran ilahi lunar putih, supremasi tidak umum terlihat. Dan dengan Yi Yun menjadi begitu muda, dia terikat untuk menarik perhatian sebagai supremasi. Yi Yun tidak ingin diperhatikan saat berada di wilayah klan Marsial Numinous. Yi Yun berencana berbelanja di sekitar untuk mencoba peruntungannya ketika dia tiba-tiba merasakan persepsi dingin dan menyeramkan melalui jalan dia berada. Sebagai tanggapan, rasa bahaya yang membingungkan muncul di hati Yi Yun saat itu membuatnya tertahan. Dia terkejut sesaat-saat dia segera mengumpulkan energinya menggunakan purple crystal. Perasaan berbahaya seperti itu datang begitu tiba-tiba. Bukan hanya itu, itu terlihat jelas di jalan-jalan kota Marsial. Yi Yun menunduk dan dengan cepat memasuki toko teh kecil. Dia menemukan sudut dan duduk. Dia memusatkan semua aura dan tidak berani melepaskan persepsinya. Namun, Yi Yun memiliki visi energi. Bahkan tanpa melepaskan persepsinya, dia masih bisa mensurvey sekelilingnya dengan visi energi. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari visi energi. Yi Yun melihat bahwa kebanyakan orang di jalanan kurang dalam tingkat kultivasi. Tak satu pun dari mereka yang layak diperhatikan. Namun, dia segera menemukan seseorang. Tubuhnya tampak seperti lubang hitam. Diam-diam melahap energi dan hukum di sekitarnya. Orang itu sangat pendek, seperti kurcaci. Dia mengenakan jubah tebal dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam. Wajahnya dilindungi oleh bayangan dan tidak mungkin untuk membedakan penampilannya dari tempat Yi Yun berada. Dia memiliki medan kekuatan tipis di sekitarnya yang mengisolasinya dari dunia. Jika bukan karena visi energi Yi Yun, penyelidikan persepsi saja akan merasa sulit untuk mendeteksi sesuatu yang istimewa tentang orang tersebut. Orang itu kemungkinan adalah dewa ilahi, dan yang luar biasa pada saat itu. Yi Yun sekarang telah menerobos untuk menjadi supremasi. Dia memiliki ukuran kekuatan seseorang juga. Selain itu, dia merasakan sesuatu yang akrab tentang aura yang dilepaskan oleh orang ini. Siapa dia? Yi Yun menjelajahi ingatannya dan hanya ada satu orang yang cocok dengan tinggi seperti kerdil yang datang kepikiran. Orang itu membuat jantung Yi Yun berdetak kencang. Segudang dewa Patriark, dia sama sekali tidak mati. Yi Yun cenderung percaya bahwa Myriad God Patriark sudah mati. Namun, hanya ada segelintir dewa ilahi yang dia kenal. Adapun tubuh seperti kerdil, Myriad God Patriark adalah satu-satunya orang yang dia kenal yang memenuhi kriteria itu. Saat itu, Myriad God Patriark berpakaian seperti anak kecil berpakaian merah. Namun, tubuhnya sudah benar-benar tua. Dengan pemikiran seperti ini, kurcaci itu kemungkinan besar adalah Myriad God Patriark. Saat itu, Myriad God Patriark hampir merampas hidupnya. Old Snake mengejar Myriad God Patriark dan dia memasuki kekacauan spasial untuk menyaksikan bajingan tua itu ditumbuk. Yi Yun bahkan telah memperoleh cincin interspatial Myriad God Patriark tapi, bajingan tua itu benar-benar berhasil melarikan diri. Yi Yun merasa kedinginan ketika dia menyadari hal ini. Cukup konyol berapa banyak trik bajingan tua itu yang telah menyingkap lengan bajunya. Dia bahkan berhasil menipu ular tua. Meskipun Yi Yun tidak jelas tentang seberapa kuat ular tua benar-benar, dia tahu bahwa dia tidak kalah dengan Preceptor Imperial Kekaisaran Ilahi Putih. Dunia pada umumnya telah meremehkan Myriad God Reef serta Myriad God Patriark. Setelah mengumpulkan pikirannya, Yi Yun merasa sangat jengkel. Baru saja tiba di Kekaisaran Ilahi Lunar Putih, Yi Yun tidak dirusak oleh klan Marsial Numinous. Bagaimanapun, klan yang dia temui saat itu tidak dianggap kuat. Tidak mungkin mereka bisa mengenalinya. Namun, Myriad God Patriark berbeda. Jika dia dikenali olehnya, dia mungkin ditelan utuh. Syukurlah, aku telah menggunakan Star Transference Heaven Chang'ing Book untuk bersembunyi dari klan Marsial Numinous. Lagipula, bajingan tua itu mungkin tidak akan pernah menduga bahwa aku akan datang ke sini. Dia tidak melakukan pencarian dengan hati-hati atau hasilnya tidak terbayangkan. The Star Transference Heaven Chang'ing Book adalah penyamaran yang sangat brilian. Bahkan musuh seluruh wilayah yang lebih tinggi dari Yi Yun akan merasa sulit untuk melihat melalui penyamarannya. Ini adalah alasan dia berani tinggal di Marsial City. Yi Yun duduk di toko teh sambil menyatukan auranya, saat dia menyaksikan Myriad God Patriark pergi melalui visi energi sampai auranya benar-benar hilang. Sayangnya, Senior Old Snugget tidak ada. Yi Yun menggelengkan kepalanya. Dia telah tinggal di Kekaisaran Sembilan Lima Gus terlalu lama dan ular tua sudah pergi selama beberapa tahun. Tidak diketahuan melahui kemana dia pergi. Meskipun ular tua memperlakukan Yi Yun seolah-olah dia adalah juniornya, dia tidak bisa terus-menerus tetap di samping Yi Yun sebagai pengawalnya. Pada akhirnya, dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri dari luka-lukanya. Itu adalah obsesinya. Yi Yun mengerti ini dan tidak ingin terus-menerus menyusahkan ular tua. Dia harus belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri pada akhirnya. Anak muda, apakah kamu mau teh? Atau apakah kamu di sini untuk makan sesuatu? Sementara Yi Yun masih memiliki pikirannya menjadi liar, dia tiba-tiba mendengar suara tua. Baru kemudian Yi Yun ingat bahwa dia telah duduk di sebuah toko teh yang tidak dikenal untuk menghindari deteksi. Seorang manajer toko secara alami datang untuk melayaninya. Yi Yun menilai manajer. Pria tua itu memiliki rambut putih dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Dia hanya di ranah dasar Yuan, langkah awal dari jalur bela diri. Itu tidak dianggap sebagai tingkat kultivasi yang sangat tinggi bahkan di alam rendah. Di kekaisaran ilahi lunar putih, itu praktis fana. Tentu saja, negara manapun di Sinhole, bahkan kekaisaran ilahi lunar putih, memiliki lebih banyak manusia daripada pejuang. Kebanyakan orang tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Namun, manusia jarang menjadi manajer sebuah toko di Marcial City. Sewa di kota itu sangat mahal. Manajer biasanya berada pada atau lebih tinggi dari ranah manifestasi dao. Penatua yang lemah heran Yi Yun. Selanjutnya, toko teh muncul sederhana. Meja dan kursi terbuat dari kayu biasa. Mereka tidak terbuat dari kayu berharga. Toko itu menjual dedaunan teh dan beberapa makanan ringan tetapi mereka kekurangan energi spiritual. Mereka hanya sedikit lebih baik daripada apa yang dimakan manusia. Yi Yun menyapu sekelilingnya dengan persepsinya dan tercengang. Marcial City punya tempat seperti itu. Daun teh dan makanan murah seperti itu tidak bisa dijual banyak. Mungkin sedikit orang yang mendukungnya. Sebenarnya, Yi Yun adalah satu-satunya pelanggan di toko saat ini. Dia duduk sendirian di sudut, seolah-olah dia sedang melebur ke dalam bayangan. Pria tua itu memperhatikan ekspresi Yi Yun dan terkekeh. Dia berkata, Anak muda, aku dapat memberitahu kamu tidak di sini untuk minum teh. Apakah kamu melihat musuh? Terus duduk di sana dan istirahatlah. Yi Yun sedikit terkejut ketika mendengar suara tetua itu. Meskipun dia gugup, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia tidak pernah berharap penatua menebak bahwa dia telah bersembunyi di toko teh karena dia telah bertemu musuh. Ini mungkin alasan mengapa dia tidak datang untuk menyambutnya segera. Yi Yun tidak menjawab pertanyaannya dan malah berkata, Pak tua, aku memang haus. Tolong bawakan aku teh dan makanan. Tuan, ini hanya teh dan makanan biasa saja. Aku harap kamu tidak akan membencinya. Setelah mengatakan itu, si penatua pergi untuk menyiapkan sepoci teh dan beberapa buah kering. Teh itu adalah teh roh biasa, tetapi aromanya berbeda ketika diseduh oleh sesepuh. Yi Yun memutar daun teh di mangkuknya dan minum seteguk. Dia menganggup dan berkata, teh yang bagus. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak, jangan membuatku malu. Untuk seseorang dengan status kamu, bagaimana teh ini bisa menyenangkan? Yi Yun meletakkan mangkuk teh dan menatap sesepuh. Meskipun usianya sudah lanjut, kobaran vitalitasnya belum habis. Dia masih memiliki beberapa abad lagi di dalam dirinya. Yi Yun berkata, minum teh adalah tentang pikiran sesepuh. Seorang. Dengan mempertimbangkan itu, teh itu sendiri tidak terlalu penting. Sama seperti kamu, tuan tua, kamu dapat memiliki toko teh di Marsial City, di mana setiap inci persegini lainnya seberat emas. Namun, teh dan makanan yang kamu jual di sini tidak membutuhkan biaya banyak. Model bisnis seperti itu seharusnya tidak mampu membayar sewa. Jika kamu tidak memiliki kondisi pikiran yang baik, aku khawatir kamu tidak akan tetap berbisnis. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, penatua itu tertawa masam. Tuan, toko teh ini milikku, aku tidak perlu membayar sewa. Yi Yun agak terkejut ketika mendengar itu. Tidak perlu bertanya lebih lanjut. Toko-toko di Marsial City dijual dengan harga yang sangat tinggi. Orang tua itu hanya di ranah dasar Yuan belum, dia memiliki toko seperti itu. Anakku meninggalkannya agar aku lari. Sang penatua melambaikan tangannya sebelum membawa dendeng ke Yi Yun. Yi Yun tidak mendesak lebih jauh ketika dia memperhatikan bahwa penatua tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia malah bertanya, Pak tua, apakah kamu tahu di mana di kota Marsial aku mungkin dapat membeli herbal berharga kelas atas? Herbal berharga kelas atas, jika kamu menginginkan yang terbaik, kamu harus pergi ke pusat kota Marsial City. Ini juga merupakan distrik kota ke-6 dari Marsial Numinous Palace. Istana mencakup area besar kota Marsial. Namun, masuk ke pusat kota membutuhkan pas masuk. Pas masuk, bagaimana aku mendapatkannya? Yi Yun telah melihat tanda-tanda khusus di sekitar distrik ke-6 di peta. Namun, peta itu tidak memberikan instruksi untuk mendapatkan akses ke pusat kota. Marsial Numinous Palace memungkinkan prajurit untuk mengajukan aplikasi setiap tahun. Setelah periode pemeriksaan, mereka akan merilis kartu masuk ke pelamar yang memenuhi syarat. Namun, kriteria pemeriksaannya agak ketat. Selain itu, periode pemeriksaan terbaru telah berakhir, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Yi Yun bingung ketika mendengar penjelasan tetua. Dia tidak pernah berharap klan Marsial Numinous menjadi yang khusus. Pas masuk diperlukan hanya untuk memasuki pusat kota. Lebih jauh lagi, pendistribusian pas merupakan proses yang sangat membosankan. Penatua itu sepertinya membaca pikiran Yi Yun karena dia berkata, klan Marsial Numinous adalah klan kuno. Mereka memiliki garis keturunan darah khusus dan beberapa bakat luar biasa. Bahkan, mereka tidak terlalu memikirkan orang luar. Ada beberapa orang luar yang telah menjadi Marsial Numinous Elders, tetapi secara umum mereka sering dikucilkan dan ditekan. Lebih dari 90 persen orang di distrik ke-6 adalah anggota klan Marsial Numinous. Penatua mengatakan ini dengan santai, tapi Yi Yun kaget mendengar ini. Tingkat kultivasi Penatua sangat rendah tetapi dia tahu banyak hal. Dia melirik dantian yang lebih tua. Dia bukan orang yang kehilangan kultivasinya setelah terluka. Dia benar-benar hanya seorang prajurit dengan tingkat kultivasi yang rendah. Dia juga tidak memiliki bakat bela diri. Pak tua, terima kasih telah memberitahu aku sebanyak ini. Sepertinya aku hanya bisa mencari tempat lain. Yi Yun tidak ingin menyianyikannya waktu menunggu beberapa materi. Dia telah mempertimbangkan untuk menyelinap ke pusat kota tetapi ada terlalu banyak risiko, mengingat miriat gad patriark ada di kota. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Yi Yun berencana untuk membayar dan pergi ketika Penatua itu berkata, Pak, tidak perlu bagi kamu untuk pergi. Aku kebetulan memiliki pas masuk. Aku tidak ada gunanya. untuk itu dan bisa memberikannya kepada kamu. Oh, Yi Yun menatap tua itu dengan aneh. Orang tua ini bahkan memiliki pas masuk. Bukankah dia hanya mengatakan bahwa ujian untuk mendapatkan ujian itu sangat ketat? Penatua berkata, itu juga diberikan kepada aku oleh putra aku, aku kira kamu dapat menganggapnya sebagai anggota klan Marsial Numinous. Jadi begitulah, Yi Yun mengangguk. Dia merasakan bahwa nyala api vitalitas pria ini sedikit lebih kuat daripada sesepuh yang berasal dari alam dasar Yayasan Yuan. Mungkin dia telah memakan beberapa pil yang memperpanjang umurnya. Pil semacam itu kemungkinan besar bisa menjadi hadiah dari putranya. Putranya memang berbakti. Dia memberi ayahnya toko teh, pil obat, dan pas masuk. Pak, aku bisa memberikannya kepada kamu jika kamu mengikuti aku pulang. Ketika penatua mengatakan itu, dia bersiap untuk menutup tokonya. Saat itu sudah lewat tengah hari, jadi ketika dia melihat sesepuh menutup pintu, Yi Yun berkata dengan malu, Pak tua, tidak perlu terburu-buru, kamu hanya melakukan bisnis selama setengah hari, aku bisa menunggu sampai malam hari. Penatua menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini tidak seperti ada pelanggan. Anak aku meninggalkan toko teh ini kepada aku, memberi aku tempat untuk mengobrol dengan beberapa teman lama. Itu juga memungkinkan aku memberi para prajurit dengan tingkat kultifasi rendah yang sering datang. Dan pergi dari kota Marsial tempat untuk beristirahat. Namun, bisnis telah menderita baru-baru ini. Tidak banyak orang jadi tidak apa-apa bahkan jika aku menutup toko. Ketika penatua itu berbicara, dia perlahan-lahan menarik kait di pintu. Dia membawa Yi Yun melalui beberapa gang kecil dan ke halaman. Halamannya tidak besar tapi ada pohon mengjulang yang ditanam di tengahnya. Mahkota yang rimbun melindungi seluruh halaman, memberikan bayangan dingin dan memberikan aroma lembut. Ini tempat yang cukup baik untuk hidup, pikir Yi Yun dengan tulus. Biaya tempat tinggal yang begitu indah di Marsial City pasti tinggi. Dari kelihatannya, anak lelaki tua itu cukup cakep. Dengan suara gerindra kumparan kayu berputar, si penatua mendorong membuka pintu halaman. Seorang wanita muda mengenakan gaun bunga sedang mencuci handuk di baskom air yang baru saja digambarnya. Dia tampak berusia sekitar lima belas tahun dan dipenuhi dengan energi muda yang bersemangat. Dia mengerutkan bibirnya ketika dia melihat tetua masuk, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Namun, dia berhenti saat dia melihat Yi Yun berdiri di belakangnya. Kakek, siapa ini? Wanita muda itu tampak lemah secara mental dan tampak lembut. Namun, dia menjadi waspada ketika melihat Yi Yun. Dia tamu aku. Dia bukan orang jahat. Siaw-siaw, sajikan semangkuk teh untuknya, kata si penatua sebelum berkata kepada Yi Yun. Pak, tolong tunggu di aula tamu. Biarkan aku mendapatkan pas-pas. Yi Yun menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih, tuan tua. Mungkin aku tahu berapa pas-pas akan. Kamu tidak perlu membayar. Itu tidak akan digunakan untuk aku. Karena aku tidak perlu memasuki pusat kota, aku mungkin juga memberikannya padamu. Ketika penatua itu berbicara, dia berjalan ke ruang samping. Yi Yun melirik punggung penatua. Dari kelihatannya, si tua memiliki kehidupan yang cukup memuaskan. Dia memiliki seorang putra yang berbakti dan luar biasa yang menyediakan baginya. Namun, dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang mengganggu si penatua. Yi Yun sedikit fokus. Karena penasaran, dia menyaksikan gadis muda itu memasuki sebuah ruangan. Dia merasakan nafas, meskipun sangat lemah, datang dari ruangan. Tersirat bahwa ada seseorang yang tinggal di sana. Yi Yun tidak bisa membantu tetapi menyapu dengan persepsinya. Segera, dia melihat pemandangan di dalam ruangan. Dia terkejut dengan apa yang menyambutnya. Dia melihat seorang pemuda berwajah pucat dengan pembuluh darah yang menonjol terbaring di tempat tidur. Dan gadis muda itu berlutut di sampingnya, meremas handuk sampai kering setelah dia dengan hati-hati menyekat tubuh pemuda itu. Pria itu sepertinya tidak menyadarinya. Jika bukan karena nafasnya yang lemah, Yi Yun akan mengira dia sudah mati. Pria muda itu sangat sakit. Ayah, cepat bangun! Aku mohon padamu, jika kamu tidak sembuh, apa yang akan aku dan kakek lakukan? Gadis itu menyeka wajah pria itu karena air matanya tidak bisa membantu tetapi mengalir ke bawah. Yi Yun tertegun saat dia menyaksikan. Ayah, pria muda itu adalah putra sulung. Dia mengingat ekspresi penatua setiap kali dia menyebut-nyebut putranya. Itu bukan kebanggaan tetapi hati yang berat. Yi Yun langsung mengerti bahwa anak lelaki tua itu sudah terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Yi Yun tidak bisa membantu tetapi memindai dantian pemuda itu. Dia terkejut melihat Istana Dao. Istana Dao lantai dua, dibandingkan dengan usia yang lebih tua, pemuda itu pasti tidak lebih dari beberapa abad. Untuk mencapai lantai dua dari Istana Dao pada usia itu membuatnya menjadi jenius yang langka. Sangat disayangkan bahwa jenius seperti itu tiba-tiba akan jatuh pingsan dan berada di ambang kematian. Yi Yun merasakan jantungnya mengernyit tanpa alasan yang jelas ketika dia melihat gadis muda itu menangis saat dia bekerja keras menyeka wajah ayahnya. Pemuda seperti itu adalah pilar dukungan bagi keluarganya. Jika dia jatuh, putri dan ayah yang dia tinggalkan mungkin akan menjalani kehidupan yang sulit di kota Marsial. Berpikir kembali ke Penatua yang menjual teh roh tingkat rendah dan punggungnya ketika dia menutup toko teh, Yi Yun merasakan titik lembut di hatinya. Tuan, ini pas masuk. Penatua berjalan ke olah tamu dan memegang token perunggu. Kata-kata um Marsial Numinous, terukir di bagian depannya. Siaw-siaw, mengapa kamu tidak menyeduh teh? Tanya si Penatua. Aku datang. Siaw-siaw buru-buru menyeka air matanya dan mengeluarkan beberapa daun teh dan air mendidih untuk dibawa ke ruang tamu. Ketika Yi Yun melihat mata merah gadis itu yang bengkak, ia kehilangan kata-kata. Dia mengambil teh yang diberikan gadis itu dan terdiam sesaat. Dia bertanya kepada si Penatua, Pak Tua, dapatkah kamu memberitahu aku tentang putra kamu? Setelah mendengar pertanyaan Yi Yun, Penatua tertegun. Dia segera menduga bahwa Yi Yun telah melihat putranya yang terbaring di tempat tidur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak yang bisa dikatakan. Mungkin takdir tidak ada di sisinya dan memberinya umur pendek, dia memiliki bakat yang sangat luar biasa dan tampaknya telah memperoleh beberapa peluang. Pada usia muda, ia diikat oleh klan Marsial Numinous dan hanya menyelaukan. Setelah dia berdiri di klan Marsial Numinous, dia memindahkan aku ke kota Marsial. Dia bahkan membuka toko teh untukku, aku bisa mengobrol dengan teman-teman lama kapanpun aku bosan. Belakangan, ia menikahi seorang istri yang cantik dan memiliki seorang putri. Aku pikir aku diberkati memiliki anak seperti itu tetapi kekayaannya berubah-ubah. Sementara dia keluar pada pelatihan pengalaman, dia terluka parah, membuatnya menjadi kondisi saat ini. Pada awalnya, klan Marsial Numinous bersedia memperlakukannya tetapi dua tahun lalu, klan Marsial Numinous mengumumkan bahwa ia tidak dapat disembuhkan, aku membawanya kembali ke rumah dan telah merawatnya sampai hari ini. Meskipun Penatua tampaknya memperlakukan masalah ini dengan ringan, Yi Yun bisa merasakan kesedihannya. Napasnya bahkan sedikit bergetar. Utranya awalnya dirawat oleh klan Marsial Numinous, tetapi mereka akhirnya menganggap kondisinya tidak dapat diobati dan mengirimnya pulang. Jelas, mereka telah menyerah padanya. Setelah menyadari ini, Yi Yun tidak bisa tidak memindai ayah Xiao Xiao lagi. Dia merasakan sedikit ketidakberdayaan dan kepedihan dari kenyataan. Klan Marsial Numinous pernah disukai dia karena bakatnya. Ketika dia kehilangan nilainya, mereka secara alami meninggalkannya. Ketika itu terjadi, keluarganya hanya bisa membawa tubuhnya yang tidak bergerak kembali ke rumah dan merawatnya dengan diam-diam. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak-anak? Yang bisa mereka lakukan hanyalah merawatnya tanpa hasil dan menunggu dengan putus asa untuk kematiannya. Pak tua, biarkan aku melihat apakah aku dapat membantu. Yi Yun berdiri. Keahlian alkemisnya tidak sepenuhnya cocok untuk mengobati penyakit medis, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia pasti akan menemukan semacam solusi. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan, terima kasih atas niat baik kamu. Tetapi jika dia benar-benar dapat diobati, klan Marsial Numinous akan menyembuhkannya sejak lama. Namun, dokter klan Marsial Numinous tidak berdaya. Penatua tidak percaya bahwa Yi Yun memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi setelah menghabiskan beberapa tahun terakhir menderita, ia masih memiliki harapan. Itulah alasan mengapa dia membawa Yi Yun ke rumah. Ini anakku. Namanya Wang Mu. Penatua itu menyeka wajah Wang Mu. Pria muda di tempat tidur itu lemah dan tidak tampak seperti dia bisa bertahan bahkan beberapa bulan lagi. Yi Yun memperhatikan bahwa pembulu darah Wang Mu sedikit menonjol di sepanjang arteri dan sudut matanya. Sepertinya dia mengalami rasa sakit yang luar biasa bahkan di kesadarannya. Yi Yun mengamati dantian Wang Mu dan memeriksa tubuhnya untuk waktu yang lama dengan persepsinya. Meridian Chinamu telah terkikis, dan ada daerah-daerah tertentu di sepanjang meridiannya yang memiliki bintik-bintik biru kecil. Mereka sulit terdeteksi tanpa pengawasan ketat. Oh! Setelah melihat bintik-bintik biru, alis Yi Yun bersatu. Ini adalah. Yi Yun memikirkan sesuatu. Dia dengan hati-hati membandingkan titik-titik pada meridian Wang Mu dengan catatan dalam catatan alkemis ilahi itu. Rumput bayangan biru, gumam Yi Yun. Apa, ramuan langka yang bisa digunakan dalam pengobatan? Karena sulit ditemukan, harganya sangat mahal. Blue Shadow Grass dapat ditumbuk menjadi cairan dan dicampur dengan deatrut grafel, membentuk racun yang mematikan. Setelah mengonsumsinya, seseorang akan disiksa selama beberapa tahun, perlahan-lahan menyebabkan kematian mereka. Racun jenis ini sangat tidak populer. Sangat sedikit orang yang menggunakannya. Juga sulit untuk mendiagnosis pada awalnya. Hanya ketika korban akan mati. Barulah muncul gejala yang jelas. Gejala-gejala ini termasuk bintik-bintik biru pada meridian layu, yang adalah apa yang anak kamu tunjukkan saat ini, kata Yi Yun dengan ekspresi berat. Catatan-catatan Blue Shadow Grass dalam manual alkemis ilahi terutama menggambarkan dosis dan efeknya. Itu tidak memiliki deskripsi panjang atau rincin tentang sifat beracun karena sangat jarang digunakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang ditemuinya di sini akan terkena racun Blue Shadow Grass dan deatrut grafel. Keracunan? Kamu bilang dia diracun. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, penatua langsung terpana. Putranya telah mengalami kecelakaan saat keluar pada pelatihan pengalaman, itulah yang dia katakan. Meskipun ada kemungkinan bahwa dia telah ditusuk oleh senjata yang diracuni dengan racun, hal itu tampaknya tidak sesuai dengan deskripsi Yi Yun. Yi Yun berkata, racun jenis ini sangat mahal. Ini memiliki dua fitur unik. Salah satunya adalah tidak terdeteksi. Sangat sulit untuk melihatnya di tahap awal. Ciri kedua adalah siksaan, korban akan mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Kebanyakan orang tidak akan menggunakan racun seperti itu kecuali untuk menyelesaikan dendam yang mendalam. Dan bahkan jika itu digunakan, tindakan keracunan yang sebenarnya membutuhkan waktu, seperti menggunakannya sebagai parfum yang sangat halus. Yi Yun menghela nafas. Sebenarnya, ketika dia menemukan bahwa racun itu adalah campuran antara rumput bayangan biru dan kerikil diatrut, dia segera tahu bahwa putra lelaki tua itu tidak terluka karena beberapa kecelakaan pelatihan. Sebaliknya, ia menyerap pada cara curang oleh seseorang yang dekat dengannya. Halus. Ketika pria tua itu mendengar kata itu, jantungnya berdebar. Putranya telah dilukai saat berada di sekte. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Dia ingat masa ketika Wangmu berlatih seni bela diri dengan rajin di masa mudanya, menyerang kolom sampai tinjunya berdarah. Wangmu akan mempertaruhkan hidupnya untuk ramuan belaka. Saat dia terhuyung-huyung di jalannya, dia akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri dan memasuki klan Marsial Numinous. Tidak ada yang bisa menebak bahwa, seperti mimpi bela diri terpenuhi, ia akan dirugikan oleh sesama muridnya. Setelah menyadari ini, si penatua merasakan jantungnya berdenyut kesakitan. Air mata mengalir di wajahnya. Tuhan muda, bisakah, bisakah kamu menyelamatkan putraku? Lelaki tua itu bertanya dengan suara bergetar. Dia tahu bahwa permintaannya terlalu banyak menuntut. Yang bisa dia berikan kepada Yi Yun hanyalah pas-pas. Ini sangat sulit. Yi Yun merenung. Meskipun aku dapat meramu obat, aku tidak yakin dapat menemukan ramuan yang dibutuhkan. Selain itu, dia sudah diracuni terlalu lama. Bahkan jika dia sembuh dari racunnya, akan sulit baginya untuk kembali ke dirinya yang dulu. Meridian Wangmu telah terkikis dan dia telah terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Memulihkannya akan membutuhkan sejumlah besar ramuan berharga dan periode penyembuhan yang lama. Yi Yun tidak percaya bahwa Wangmu mampu membayar itu. Aku tahu, aku hanya bertanya pada kesempatan off. Maaf aku mengganggu kamu, Tuhan muda. Penatua menghela nafas. Itu mungkin takdir. Putranya tiba-tiba menjadi seperti ini setelah memasuki sekte besar. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Bahkan tidak mungkin mencari ganti rugi. Ini adalah nasib orang lemah. Yi Yun tidak tahu harus berkata apa. Tetapi pada saat itu, gadis muda di sebelah lelaki tua itu berlutut di tanah. Tuhan muda, tolong selamatkan ayah aku. Kami hanya butuh dia untuk bangun. Tidak perlu mengembalikannya ke dirinya yang dulu. Yang aku inginkan adalah dia bangun dan bisa merawat aku. Yang aku miliki hanyalah kakek dan ayah aku. Selain itu, kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Rumah dan tokote ini akan diambil alih. Kami, kami. Saat gadis itu berbicara, matanya dipenuhi air mata. Suaranya juga berubah dari isaknya. Tuhan muda, selama kamu bersedia menyelamatkan ayah aku, aku bersedia melakukan apa saja untuk membalas kamu. Rumahmu akan diambil alih. Yi Yun mengerutkan kening. Bukankah ini rumah milik ayahmu? Gadis itu menangis dan berkata, itu, tapi sejak ayah aku jatuh sakit, mereka mengklaim itu bukan. Mereka mengatakan bahwa klan Marsial Numinous hanya menyewakannya kepada ayah. Selain itu, ketika ayah aku berkultivasi di masa lalu, dia telah menghabiskan banyak sumber daya klan. Dia juga menggunakan obat dalam jumlah yang cukup besar saat dia sakit. Mereka mengatakan bahwa bahkan rumah itu sama sekali tidak cukup untuk menebus apa yang kita berhutang kepada mereka. Ini benar-benar kedangkalan hubungan manusia. Yi Yun menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Ecelon atas dari klan Marsial Numinous akan mengawasi rumah ini. Tidak mungkin mereka akan peduli dengan properti wangmu. Namun, ada banyak pencuri di klan Marsial Numinous. Bagi mereka, intimidasi terhadap anak yatim dan penatua itu sangat mudah. Dan tanpa wangmu, Ecelon atas klan Marsial Numinous pasti akan mengabaikan hasil mereka. Yi Yun menghela nafas dan membantu gadis itu. Dia bertanya, aku akan berusaha membangunkan ayahmu. Namun, aku tidak bisa menjamin apapun. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada ibumu? Menurut apa yang dikatakan penatua, ibu gadis itu juga seorang murid dari klan Marsial Numinous. Kenapa dia tidak merawat mereka berdua? Ibuku, dia, sepertinya, meninggalkanku. Ketika gadis itu mengatakan itu, dia tidak bisa lagi menghentikan banjir air mata. Tubuhnya gemetar ketika dia menangis diam-diam. Dia telah meninggalkanmu. Yi Yun khawatir. Mungkinkah ada ibu yang tidak berperasaan? Dia bahkan tidak menginginkan putrinya sendiri dan bahkan membiarkannya diintimidasi. Tuan Mudalian, menantu aku, belum muncul sejak putra aku jatuh sakit. Jika aku harus mengatakannya, dia wanita yang baik dan masih muda. Wajar baginya untuk menikah lagi, aku tidak bisa mengkritik pilihannya di sana. Tapi baginya untuk tidak datang dan menunjukkan kekhawatiran, dia bahkan mengabaikan siau-siau. Awalnya aku khawatir dia punya masalah yang tidak bisa dia lepaskan, jadi aku bertanya-tanya. Tetapi beberapa bulan yang lalu, orang-orang dari klan Marsial Numinous datang kepada aku dan meminta kami menyerahkan rumah, aku bertanya kepada mereka tentang dia dan diejek. Baru pada saat itulah aku mengetahui bahwa menantu perempuan aku akan mengadakan pernikahan akbar. Pernikahannya akan sekitar dua minggu. Sekarang aku memikirkannya, memanggilnya menantu perempuanku pada titik ini cukup menggelikan. Kata-kata penatua membuat hati seseorang berdenyut kesakitan. Pernikahan. Yi Yun mengerutkan kening ketika mendengar kata itu. Dia memiliki pernikahan sebelum Wang Mu bahkan mati. Dari seketika klan Marsial Numinous meninggalkan Wang Mu, membiarkan tetua membawanya pulang, dia tidak mengunjunginya sama sekali. Dia bahkan tidak merawat putrinya. Dia membiarkan mereka berdua diganggu. Itu bukan sesuatu yang bahkan orang dengan hati baja akan lakukan. Dipikirkan lebih jauh, Yi Yun memikirkan sesuatu yang membuatnya terkejut. Istri Wang Mu tidur di sampingnya. Jika dia adalah orang yang meracuninya. Namun, mengapa istri Wang Mu membunuh suaminya? Jika dia tidak menyukainya, mengapa dia menikahinya? Juga, mengapa dia melahirkan anaknya setelah menikah. Ketika datang ke prajurit, mereka bisa menyegel meridian mereka jika mereka tidak ingin hamil. Yi Yun menemukan banyak aspek dari masalah ini membingungkan. Yi Yun bahkan merasa bahwa kesulitan Wang Mu sepertinya ada hubungannya dengan wanita itu. Jika dia bisa membangunkan Wang Mu, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa penjelasan. Yi Yun memandang Wang Mu dan menemukan situasinya sangat menantang. Tidak mudah membangunkannya mengingat kurangnya herbal. Yang bisa dia lakukan adalah mencobanya. Pak tua, tolong buka baju anakmu. Biarkan aku mencobanya. Ketika tetua itu mendengar kata-kata Yi Yun, matanya berkaca-kaca. Dia dengan cepat menanggalkan ke meja putranya sementara Xiao-siao bergegas menyiapkan satu baskom berisi air hangat. Sama seperti Yi Yun akan merasakan denyut nadi Wang Mu dalam upaya untuk mengisi dantian Wang Mu dengan Yuan Qi, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Segera setelah itu, peng, pintu halaman samping ditendang terbuka. Pintu kayu tidak mampu menahan kekuatan dan hampir dikirim terbang dari engselnya. Seorang pria parubaya yang tampak seperti manajer sebuah toko berjalan ke halaman. Berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda berpakaian putih yang tampan dengan kipas kertas di tangan. Di belakang mereka berdua ada tiga orang kuat. Pak tua Wang, kenapa kamu masih di sini? Ketika pria parubaya itu berbicara, dia berjalan ke kamar. Tanpa perlu dia mengatakan sepatah kata pun, orang kuat di sampingnya menendang membuka pintu kamar. Kamu, hati sesepu itu tenggelam ketika dia melihat pemuda itu tiba-tiba masuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah akan muncul tepat ketika Yi Yun hendak menyelamatkan putranya. Oh, anakmu yang hampir mati ini masih hidup. Sudah lama aku katakan bahwa rumah ini diserahkan kepada aku, aku sangat baik hati membiarkan kamu tinggal di sini selama ini. Aku tidak peduli jika putra kamu meninggal, tetapi jangan biarkan dia mati di rumah aku. Ini nasib buruk. Setelah pria parubaya mengatakan itu, dia memperhatikan Yi Yun. Dia meliriknya dan bertanya, siapa kamu? Yi Yun menurunkan pergelangan tangan Wang Mu. Ketika dia melihat manajer yang sedikit montok, dia menyapu dengan persepsinya dan melihat bahwa tingkat kultifasinya sangat biasa. Dia bukan orang penting. Sebaliknya, justru pemuda yang mengikuti di belakangnya yang tampaknya bernilai. Tentu saja, itu hanya dibandingkan dengan teman-temannya. Di sebelah Yi Yun, dia bukan apa-apa. Namun, pemuda itu memang memiliki beberapa karakteristik unik yang menarik perhatian Yi Yun. Aura dalam dan tiannya agak berbeda. Ada aura yang sangat padat di dalamnya yang tampaknya memproyeksikan ke kulit pemuda itu. Itu membentuk tato yang menyerupai gading gajah di dadanya. Martial Numinous. Yi Yun sebelumnya telah membaca briefing tentang klan Martial Numinous yang ditulis pada peta Nine Limagus Empire. Tato itu dikenal sebagai Martial Numinous, simbol klan Martial Numinous. Klan dengan garis keturunan yang lebih murni akan memiliki tato yang lebih mistis. Baik itu Sinhole atau 12 Empyrian Heavens, ada banyak ras yang menyebar dari zaman kuno. Misalnya, Old Snacka and Snackagel termasuk dalam ras yang dapat melacak akarnya hingga ke ras mistik kuno yang menurun. Ada pun klan Martial Numinous, itu adalah ras kuno yang telah ada selama ratusan juta tahun. Klan mereka memiliki rasa superioritas ras yang sangat kuat. Setelah melihat target manajer gemuk Yi Yun, hati sesepu itu menegang. Kelompok orang ini bertindak sangat sombong dan sama sekali tidak masuk akal. Dia takut Yi Yun akan terlibat sehingga dia buru-buru maju dan berkata, Tuan muda ini adalah tamu di kedai Taku, aku mengundangnya ke sini untuk mendiagnosis anak aku. Apa? Mendiagnosis? Hahaha. Manajer gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Utramu sudah menjadi timpang dan berlama-lama di napas terakhirnya. Namun, kamu masih berpikir dia bisa diselamatkan. Apa kamu mencoba membuatku mati karena tertawa? Pemuda di samping manajer gemuk itu menaksir Yi Yun sebelum melihat kembali ke ayah Wangmu. Dia terkeke dan berkata, Apakah kamu ayah Wangmu? Kamu terlihat seperti petani tua. Bakat Wangmu sangat bagus tetapi ayahnya adalah sampah tua yang tidak berguna. Sayang sekali, nada pemuda itu sangat menggigit. Itu adalah ejekan tanpa ampun. Bahkan, dia adalah murid sekte dalam dari klan Martial Numinous. Dia memiliki latar belakang yang kuat dan, dengan statusnya, dia tidak memikirkan rumah Wangmu. Orang yang menginginkan rumah Wangmu adalah manajer yang gemuk. Adapun pemuda, dia hanya di sini untuk melihat Wangmu dalam keadaan hina. Kembali ketika Wangmu memasuki klan Martial Numinous, dia memiliki bakat luar biasa dan sangat dihargai oleh salah satu tetua klan-klan. Dia memberi Wangmu banyak sumber daya, menimbulkan kecemburuan murid-murid muda lainnya. Untuk itu, pemuda ini datang khusus ke sini hanya untuk melihat Wangmu dalam kondisi setengah mati. Haha, seseorang yang lahir rendah secara alami memiliki pengetahuan yang terbatas. Sungguh menggelikan bahwa dia bahkan mencari seorang pengelana yang lahir tidak ada artinya ke Martial City dengan harapan menyembuhkan putranya. Istilah kelahiran manusia adalah cara klan Martial Numinous berbicara kepada manusia biasa. Yi Yun sebelumnya mengetahui bahwa klan Martial Numinous Martial City adalah xenophobia oleh karena itu, dia tidak terkejut dengan ucapan pemuda itu. Sebagai tanggapan, dia tersenyum samar dan perlahan mengangkat tangannya. Pa, dengan suara yang tajam, Yi Yun menyerang secepat kilat. Manajer gemuk itu merasakan pandangannya kabur sebelum dia merasakan sakit yang luar biasa dari wajahnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang saat ia berputar di udara seperti gasing. Peng, manajer gemuk itu jatuh ke tanah ketika mulutnya penuh darah. Dia bahkan telah memuntahkan tujuh atau delapan gigi berlumuran darah. Tamparan Yi Yun hampir menghancurkan setengah wajahnya. Dia bahkan buta di mata kanannya. Ah ah! Manajer gemuk berteriak kesakitan. Dia memandang kejam Yi Yun dengan tak percaya. Dia tidak pernah mengharapkan darah manusia untuk menyerangnya langsung di kota Martial. Tuan muda, kamu seharusnya tidak melakukan itu. Penatua menjadi cemas ketika dia melihat situasi bermain. Dia tidak pernah berharap Yi Yun menjadi seperti ini. Meskipun manajer gemuk memiliki tingkat budidaya yang rendah, dia masih anggota klan Martial Numinous. Pemuda itu juga tampak seperti jenius dari klan Martial Numinous. Mengalahkan mereka akan menyebabkan keadaan yang tak terbayangkan. Meskipun Yi Yun memiliki kekuatan yang cukup besar, tampaknya mustahil baginya untuk mengambil klan Martial Numinous. Kamu benar-benar lalai dari konsekuensi. Meskipun melihat dia menamparkan manajer gemuk sampai hampir mati, pemuda dengan kipas kertas tidak memandang Yi Yun dengan marah tetapi dengan kasihan. Baginya, manajer gemuk itu hanya satu dari sekian banyak bawahannya yang tidak penting. Seorang kelahiran Fana yang baru saja datang ke kota Martial tidak tahu milik siapa. Apakah kamu tahu bagaimana kamu bisa terbunuh karenanya? Mungkin tingkat kesengsaraan adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Tepat ketika pemuda selesai mengatakan itu. Pa, tamparan lain disampaikan oleh Yi Yun dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat dari yang pertama. Tatapan kasihan pemuda itu belum berubah sebelum sisi kanan wajahnya terserang. Serangan identik yang bahkan tidak berbeda di tempat target terjadi. Pemuda itu berteriak secara tragis dan, seperti manajer gemuk, berputar lebih dari selusin kali di udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan sisi kanan wajahnya benar-benar berlumuran darah. Yi Yun telah membuat pukulan ini lebih buruk dari yang dia berikan kepada manajer gemuk. Tidak hanya separuh kanan pemuda itu menghadapi masa darah dan daging yang hancur, bahkan tulangnya bisa terlihat. Semua giginya, kecuali beberapa geraham di sisi kiri mulutnya, telah terlepas. Namun, pemuda ini memiliki beberapa perlawanan. Meskipun dia telah dipukuli dalam keadaan yang tragis, dia tetap sadar. Rambutnya acak-acakan karena dia hampir menjadi gila. Sedikit, bajingan, beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Bunuh dia, bunuh dia. Pemuda itu menunjuk Yi Yun ketika tiga orang kuat di belakangnya menyerbu ke depan. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Salah satunya ditujukan ke kepala Yi Yun, yang lain di hati Yi Yun, dan yang terakhir ditujukan pada dantian Yi Yun. Ketiganya menyerang dari tiga arah yang berbeda, bertujuan tiga titik vital utama Yi Yun. Serangan mereka sangat mencolok untuk membunuh. Namun setelah itu, sosok Yi Yun langsung menghilang. Pedang biru-biru merobek kekosongan, memotong lintasan kematian. Mengusir, 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 tiga lintasan menembus dada trio. Mereka mendapati diri mereka tidak dapat bernapas ketika es mulai terbentuk di kulit mereka, mengubahnya menjadi patung-patung es. Apa? Pemuda itu ketakutan seketika. Bawahannya belum mati karena mereka masih memiliki vitalitas di dalamnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa bergerak. Selanjutnya, Yi Yun telah melakukan semua ini dalam sekejap mata. Kenapa ini terjadi? Mengapa pangacak kelahiran manusia yang ia temui secara spontan begitu kuat? Dan pada saat itu, pemuda itu merasakan lehernya menjadi dingin. Pedang diarahkan ke tenggorokannya seperti ular es. Napas pemuda itu terhenti saat itu juga. Ini adalah pertama kalinya dia disandera di bawah pedang. Meskipun dia takut, dia tidak sepenuhnya terkejut karena akalnya. Alasannya memberitahu dia bahwa makhluk fana yang lahir di depannya mungkin tidak cukup berani untuk membunuhnya. Yi Yun memegang meraj snow dan berkata, Tanda tangani kontrak jiwa dengan aku. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kontrak jiwa Setelah mendengar ini, pemuda itu menghela nafas lega. Dia tahu mengapa Yi Yun ingin kontrak jiwa ditanda tangani. Dia takut membunuhnya dan juga takut berita akan bocor. Dengan menanda tangani kontrak jiwa, rahasia itu dapat dirahasiakan. Namun, bagaimana ia bisa menyetujui keinginan Yi Yun? Dia mencibir dan berkata, Sungguh lelucon. Kelahiran manusia fana yang lebih rendah sebenarnya berani mencoba memperbudak aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kekuatan kamu hanyalah hasil dari kamu berkultifasi lebih lama, kamu mungkin memiliki beberapa teknik mistik yang mempertahankan penampilan muda kamu. Kamu hanyalah semut dari klan Marsial Numinous. Kamu sebaiknya membebaskan aku sekarang atau aku akan mengekstrak jiwamu dan membiarkanmu mati dengan kematian yang tragis dan menyakitkan. Apakah begitu? Aku berencana membiarkan kamu hidup. Karena kamu telah memilih kematian, aku akan memberikannya kepada kamu. Dengan mengatakan itu, Yi Yun mengangkat tangannya sekali lagi. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu ketakutan karena dia merasakan bahaya yang ekstrim. Tunggu-tunggu, itu pilihanmu. Dengan mengatakan itu, Yi Yun dipukul dengan telapak tangannya. Pa, ada ledakan keras ketika telapak tangan Yi Yun menamparkan sisi kiri wajah pemuda itu. Namun, serangan ini tidak memotong-motong wajahnya seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, tubuhnya gemetar tiba-tiba dan matanya langsung berkaca-kaca, kehilangan semua cahaya di dalamnya. Tamparan Yi Yun telah menghancurkan lautan jiwa pemuda. Pada saat yang sama, pemikiran belaka dari Yi Yun menyebabkan tiga patung es di belakang pemuda itu hancur. Mereka merasa ke tanah sebagai genangan air. Tiga orang kuat yang telah dibekukan dihilangkan sebagai hasilnya. Setelah itu, Yi Yun dengan santai mengeluarkan stopless hijau dari cincin intersepatialnya. Meskipun miriat gad patriark ada di kota, selama dia tidak secara terbuka menghadapi orang lain dan hanya menyebabkan gelombang kecil, Yi Yun bisa tetap tidak terdeteksi selama dia tidak meninggalkan bukti. Tidak peduli seberapa imajinatif patriark dewas segudang ini, tidak ada cara dia akan menghubungkan masalah ini dengannya. 1375 Tuhan muda, mengapa, mengapa kamu? Warna di wajah tua itu terkuras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yi Yun akan bertindak begitu kejam dan tegas dengan membunuh semua orang. Yi Yun tidak berbalik untuk menghadap yang lebih tua tetapi mengatakan, tidak perlu panik, aku akan membersihkan kekacauan ini. Membersihkan! Penatua terkejut. Bagaimana situasi bisa dibersihkan ketika itu dalam keadaan yang mengerikan? Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang balas dendam klan Marsial Numinous. Lagipula, hari-hari putranya telah ditentukan dan hidupnya sendiri tidak penting. Satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya khawatir adalah cucunya yang masih muda siau-siau. Dia memiliki kemungkinan tak terbatas di depannya. Dia tidak berharap dia mati muda. Penatua bingung apa yang harus dilakukan ketika dia melihat Yi Yun tiba-tiba menamparkan botol hijau di tangannya. Asap hijau melayang keluar dari toples, bermanifestasi menjadi wajah ganas yang memamerkan taring. Ini adalah, kelopak mata si tua berkedut. Wajah hijau itu tidak lain adalah iblis. Tuhan, apa yang kamu butuhkan dari aku? Cari jiwanya, kata Yi Yun sederhana. Oison Demon berteriak ketika dia menerkam pemuda itu. Meskipun Yi Yun telah menghancurkan laut jiwanya, kenangan yang tersebar masih bisa dikeruk sebelum jiwa benar-benar hilang. Dan ketika datang untuk mencari jiwa, Demon racun adalah seorang ahli. Informasi yang diperoleh akan jauh lebih rincin daripada jika Yi Yun melakukannya. Pada saat itu, pria parubaya yang seperti manajer itu sadar kembali. Ketika dia melihat jiwa pemuda itu digeledah, dia takut keluar dari akalnya. Yi Yun menatap manajer gemuk itu dan baru saja akan menghabisinya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Xiao sedang menatap manajer gemuk itu dengan mata penuh kebencian. Hati Yi Yun bergerak, pemandangan di depan mereka agak berdarah. Yi Yun awalnya percaya bahwa seorang wanita muda berusia sekitar 16 tahun akan menjadi pucat dari pemandangan yang begitu mengejutkan, namun ia bisa menerima semuanya. Lingkungan sangat memengaruhi seseorang. Bahkan seorang wanita muda yang lemah akan memiliki haus darah yang dipicu oleh keadaan yang cukup tragis. Yi Yun bertanya kepada Xiao Xiao, apakah kamu membencinya? Ya, merekalah yang melukai ayahku. Dapatkan ini, Yi Yun dengan santai menggesek cincin interspatial dan menyerahkan pedang pendek kepada Xiao Xiao. Itu adalah pedang pendek yang diperoleh Yi Yun dari Chang Wu. Sebagai pedang pendek supremasi, secara alami kualitasnya sangat tinggi. Aku memberikan pedang ini padamu, kamu bisa menjadi orang yang membunuhnya. Xiao Xiao menerima pedang itu. Dengan tangan gemetar, dia meraih pisau itu, yang memotong tangannya dan meninggalkan darah di pisau yang sedingin es. Xiao Xiao mengambil nafas dalam-dalam saat dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menusukkan pedang ke dada manajer montok. Wah, pedang menembus tubuhnya saat matanya melebar. Setelah kejang beberapa kali, dia menghela nafas terakhirnya. Xiao Xiao menghunus pedang saat dia terengah-engah. Pemogokan itu tampaknya telah menguatkan kekuatannya. Yi Yun menganggup menyetujui. Di dunia ini di mana kekuatan memerintah tertinggi, keganasan seperti itu membuatnya lebih mudah untuk bertahan hidup. Gadis yang lemah dan baik hati bisa bertahan jika dia memiliki latar belakang yang kuat. Jika tidak, dia hanya akan berakhir dengan tragedi. Pada saat itu, Yi Yun tidak bisa membantu tetapi menilai Xiao Xiao dengan hati-hati. Dia terkejut menemukan bahwa konstitusi gadis itu tidak buruk. Selanjutnya, dia memiliki garis keturunan yang unik di dalam dirinya. Oh, Yi Yun bingung. Menurut penghitungan Penatua, Wang Mu adalah kelahiran biasa. Penatua juga dilahirkan melalui Fana. Mereka tampaknya tidak memiliki garis keturunan khusus. Bisakah garis keturunan gadis itu berasal dari ibunya? Orang macam apa itu istri Wang Mu? Apapun, gadis bernama Xiao Xiao menunjukkan potensi untuk berlatih seni bela diri ketika datang ke bakat dan karakternya. Jika dia bergabung dengan sebuah sekte, dia terikat untuk mengembangkan ketangguhannya menjadi kekuatan bela diri. Item di cincin ini adalah milikmu untuk disimpan. Yi Yun dengan santai menghasilkan cincin interspatial dan menyerahkannya ke Xiao Xiao. Barang-barang di dalamnya adalah beberapa rampasan perang yang telah diterimanya. Mereka tidak berguna baginya tetapi akan memberikan seorang gadis muda yang baru saja memasuki jalur seni bela diri bantuan luar biasa. Tuan muda, ini, Xiao Xiao memandang cincin interspatial. Dia telah berkultivasi sejak kecil dengan Wang Mu. Dia telah berkultivasi ke tahap paling dasar, cukup untuk menyelidiki barang-barang di cincin interspatial. Dia bisa merasakan bahwa barang-barang yang diberikan Yi Yun padanya sangat berharga. Ini adalah beberapa hal untuk membantu kamu membangun fondasi kamu. Di masa depan, pertumbuhan kamu akan tergantung pada diri kamu sendiri. Lagi pula ayahmu mungkin tidak bangun. Ketika Yi Yun selesai mengatakan itu, setan racun selesai mencari jiwa dan memberikan informasi kepada Yi Yun. Nama pemuda yang mati itu adalah Li Yun Feng. Dalam ingatannya yang terfragmentasi, Poison Demon menemukan sedikit informasi tentang klan Marsial Numinous. Oh, ayah Li Yun Feng ini Li Jiuxiao sebenarnya adalah seorang alkemis top di klan Marsial Numinous. Yi Yun cukup terkejut. Li Yun Feng memiliki latar belakang yang cukup menakjubkan. Ayahnya memegang jabatan tinggi di klan Marsial Numinous dan mengendalikan banyak sumber daya klan. Itulah sebenarnya mengapali Li Yun Feng memiliki tingkat kultivasi pada usia muda, ayahnya telah memberinya sejumlah besar sumber daya. Sayangnya, dia telah melewati Yi Yun yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Metode alkimia klan Marsial Numinous dianggap di atas rata-rata. Pil alkemis klan yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi tuntutan klan Marsial Numinous. Karena itu, klan Marsial Numinous perlu berdagang pil dengan faksi eksternal. Secara internal, klan Marsial Numinous memiliki tempat yang dikenal sebagai Heaven Revinemen Pavilion. Itu menjual segala macam herbal berharga. Menurut ingatan Li Yun Feng, itu menyimpan banyak ramuan yang diminati Yi Yun. Karena itu, Yi Yun memutuskan bahwa ia harus mengunjungi pavilion penyempurnaan surga sekaligus. Setelah memikirkan hal ini, Yi Yun menjentikan jarinya, mengirim beberapa bola api. Dia membakar lima mayat dan abunya tersebar ke angin. Setelah itu, sebuah pagoda kecil muncul di tangan Yi Yun. Jangan melawan. Masukkan secara langsung. Setelah aku menyelesaikan semua masalah ini, aku akan membawa kamu keluar dari kota dan menempatkan kamu di daerah yang aman. Saat Yi Yun berbicara, pagoda kecil itu meluas dengan cepat. Penatua dan Xiao Xiao merasakan isap. Penatua itu cukup berpengetahuan dan segera tahu bahwa itu adalah artefak tipe tempat tinggal. Dia tidak menentangnya dan tersedot ke dalam God Advent Tower. Setelah itu, Yi Yun memberi uangmu pil yang untuk sementara menyegel vitalitasnya. Dia menempatkan uangmu ke dalam God Advent Tower karena dia tidak bisa memperlakukan uangmu saat ini. Setelah menyelesaikan semua ini, penampilan Yi Yun berubah sekali lagi. Tubuhnya menjadi lebih kurus karena penampilannya menjadi lebih biasa. Dia tampak seperti rata-rata pria di jalan dan tingkat budidayanya sekali lagi dikurangi menjadi Dao Palace lantai pertama. Setelah itu, Yi Yun berubah menjadi gumpalan asap biru, menghilang dari rumah. Bahkan jika klan Marsial Numinous bereaksi cepat, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyalahkannya. Dan pada saat itu, di Marsial Numinous Palace, slip kehidupan putih retak tajam dan pecah menjadi dua. Petugas wanita yang bertugas menonton live slips langsung pucat. Apa, slip kehidupan Feng telah hancur. Di taman yang indah di Istana Beladiri Numinous, seorang pria parubaya yang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Matanya tampak seperti binatang buas yang hampir menelan seseorang. Mereka terbakar saat dia menatap tajam pada slip batu giok yang rusak di tangan pelayan itu. Dia menahan nafas, takut bahwa pria parubaya akan mengarahkan kemarahannya padanya. Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Slip batu giok yang rusak terbang ke tangannya. Itu membawa gumpalan jiwa sisa Li Yun Feng, yang menyebabkan batu giok terpeleset saat dia meninggal. Tidak hanya itu, tetapi batu giok memiliki hubungan spiritual dengan Li Yun Feng yang memungkinkan seseorang untuk merasakan lokasi umum kematian Li Yun Feng. Jika dia beruntung dan cepat, pembunuhnya mungkin belum meninggalkan tempat kejadian. Pria parubaya itu memandangi slip batu giok dengan ekspresi berkerut. Untuk klan Marsial Numinous dengan garis keturunan kuno, kemampuan mereka untuk bereproduksi lebih buruk daripada kelahiran manusia. Bahkan sebagai orang yang dapat hidup selama puluhan ribu tahun, mereka memiliki beberapa keturunan. Semakin murni garis keturunan, semakin banyak yang benar. Misalnya, ayah Li Yun Feng, Li Jiuxiao hanya memiliki delapan anak. Li Yun Feng adalah anak yang paling luar biasa. Kematian Li Yun Feng yang marah menyebabkan Li Jiuxiao tidak terbayangkan. Dan 15 menit setelah Yi Yun pergi, Li Jiuxiao tiba di kediaman uang yang tua. Namun, itu benar-benar kosong sejauh yang bisa dilihatnya. Ah! Li Jiuxiao meraung saat seluruh rumah dihancurkan oleh Yuan Qi. Di tengah kehancuran, ia menyapu sekelilingnya dengan persepsinya. Namun, dia gagal menemukan apapun. Itu membekukan hati Li Jiuxiao karena itu berarti putranya mungkin mati sia-sia. Putranya telah terbunuh di kota Beladiri tetapi pembunuhnya tidak ditemukan. Perasaan tak berdaya dan putus asa membuat dia gila. Saat dia melihat reruntuhan rumah, Li Jiuxiao mengamati daerah itu dengan ekspresi suram. Dia berkata kepada bawahan di belakangnya, segera selidiki. Katakan di mana ini, Tuan? Tidak perlu diselidiki. Ini adalah tempat tinggal Wang Mu. Tuan muda Yun Feng telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan melakukan perjalanan ke sini. Karena Wang Mu tidak lagi menjadi murid klan Marsial Numinous, ada klan yang berencana mengambil kembali rumahnya. Dan karena Tuan muda mengenal Wang Mu, dia datang ke sini untuk mengunjunginya, kata seorang bawahan. Wang Mu, tatapan Li Jiuxiao berubah dingin ketika dia mengangkat tangannya untuk mengganggu bawahannya. Li Jiuxiao secara alami tahu kepribadian putranya dengan sangat baik. Mustahil Li Yun Feng bermaksud mengunjungi Wang Mu dengan menyenangkan. Itu lebih mungkin bahwa dia datang untuk menendang Wang Mu saat dia turun. Li Jiuxiao tidak peduli dengan alasan Li Yun Feng untuk datang ke sini, tetapi putranya yang mati di sini membuat masalahnya sama sekali berbeda. Tidak peduli siapa itu, orang yang berani menyentuh Li Yun Feng akan dikuliti hidup-hidup dan disiksa selama seribu tahun sampai mati. Koma. Dan pada saat itu, pembunuh Li Yun Feng, Yi Yun, sudah berada di luar istana bela diri Numinous. Istana adalah kota di dalam kota. Istana Marsial Numinous yang mengelilinginya adalah dinding kokoh yang tingginya seratus meter. Itu menembus awan dengan konstruksi logam hitamnya. Dindingnya terlihat sangat tebal dan diukir dengan pola dao. Setelah ribuan tahun augmentasi oleh master arai klan Marsial Numinous, pola dao sudah menyatu dengan tembok kota. Saat mereka dipicu, tembok kota akan menjadi sangat kuat. Marsial Numinous klan menjaga empat sisi tembok kota. Mereka semua mengenakan baju perang perak seragam dan memegang tombak di tangan. Mereka tampak seperti roh dengan aura naga hijau legendaris yang mengepul. Hanya dengan cara mereka berdiri membuat orang luar berdebar ketika mereka tiba di depan istana bela diri Numinous. Istana bela diri Numinous dilarang terbang sehingga Yi Yun langsung masuk. Pas masuk. Ketika Yi Yun mendekati gerbang kota, dua klan Marsial Numinous kekar menuntut dengan suara terdam. Yi Yun menunjukkan mereka pas-pasnya. Biaya masuk istana adalah seratus spirit jade kelas menengah. Alis Yi Yun menusuk. Klan Numinous Marsial bisa memasuki istana Numinous Marsial gratis tetapi menuntut biaya masuk dari luar. Namun, mereka membuatnya mahal, mengusir prajurit miskin karena mereka tidak punya cara untuk membelinya. Yi Yun melemparkan kantong spirit jade dan segera melangkah ke istana Numinous Marsial. Meskipun Marsial Numinous Palace disebut istana, itu bukan tempat bangsawan Numinous Marsial tinggal. Sebaliknya, itu adalah tempat sisa klan Marsial Numinous tinggal. Itu seperti kota sendiri. Ada jalan selebar 300 kaki yang menyambut setiap pengunjung. Di kedua sisi jalan ada gedung-gedung megah. Mulai dari toko hingga restoran. Ada banyak orang di jalanan. Restoran juga memiliki manajer dan pelayan. Namun, tidak ada kasim atau pembantu rumah tangga. Setelah mencari melalui jiwa Li Yun Feng, Yi Yun memiliki pemahaman umum tentang tata letak istana Marsial Numinous. Dia langsung menuju ke surga Revinemen Pavilion. Pavilion penyempurnaan surga yang menjulang dibangun dengan indah, dengan banyak lantai. Pintu masuknya memiliki sebuah plakat dengan tulisan perbaikan surga. Kaligrafi itu ditulis dengan bakat yang kuat. Dao of Alchemy bisa mengarah ke surga. Pada tingkat yang paling dalam, seseorang dapat memperbaiki pil yang menentang dan menjungkir balikkan Dao Surgawi. Tapi itu hanya ranah legendaris. Alkemis ilahi itu ingin memperbaiki eliksir dari kebangkitan. Jika dia berhasil, itu akan menjadi pil Heaven Revinemen kelas satu tapi sayangnya, dia gagal. Agar Heaven Revinemen Pavilion memiliki kata-kata Heaven Revinemen dalam namanya memamerkan kepercayaan besar para alkemisnya. Tepat ketika Yi Yun tiba di depan Heaven Revinemen Pavilion, seorang petugas segera datang untuk menyambutnya. Petugas itu mengenakan jubah alkimia. Dia adalah seorang alkemis kelas rendah dengan tingkat budidaya Dao Manifestation. Petugas Heaven Revinemen Pavilion semuanya alkemis kelas rendah, yang juga berbicara banyak tentang standarnya. Tuan, apakah ada yang bisa aku bantu? Tanya pelayan itu sambil berjalan. Aku di sini untuk membeli obat, kata Yi Yun, dan kemudian dia dengan santai menyebutkan beberapa ramuan yang dia inginkan. Yi Yun ingin memperbaiki pil yang dibutuhkan untuk teknik kaisar naga. Resep pil adalah satu-satunya dari jenisnya sehingga dia tidak takut bahwa para alkemis ini dapat membuat koneksi dari beberapa jenis ramuan yang dia minta. Petugas itu menganggup dan membawa Yi Yun ke toko. Setelah itu, dia berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar, aku akan menanyakan atas nama kamu. Baik, Yi Yun mulai menelusuri toko. Level yang dia pakai kemungkinan digunakan untuk tujuan tampilan. Dia tidak melihat ramuan langka, dan sebagian besar yang dia lihat adalah pil yang disempurnakan oleh alkemis Heaven Revinemen Pavilion. Nilai mereka juga tidak setinggi itu. Kemungkinan item yang benar-benar bagus hanya bisa dilihat di lantai atas. Sama seperti Yi Yun sedang menunggu, sekelompok orang tiba di luar. Mereka berpakaian sederhana dan memiliki tingkat budidaya yang rendah. Saat mereka tiba di pintu, petugas lain berjalan keluar dari Heaven Revinemen Pavilion dan membawa mereka ke sudut di dalam toko. Setelah itu, seorang alkemis diundang keluar. Prestasi alkimia dan tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi dari petugas tetapi masih gagal untuk menangkap mata Yi Yun. Saat sang alkemis muncul, orang-orang ini mengambil tas barang dari cincin interspatial mereka. Yi Yun tidak memperhatikan mereka setelah melirik mereka. Orang-orang ini kemungkinan di sini untuk memberikan ramuan yang telah mereka kumpulkan. Jamu yang mereka hasilkan masih segar dan para alkemis bertanggung jawab untuk mengevaluasinya. Dari penampilannya, mereka adalah pemetik ramuan dari Heaven Revinemen Pavilion. Seluruh proses adalah sesuatu yang sering terjadi. Semua orang tetap diam dan hanya memberikan herbal mereka. Jika mereka ada di sana untuk menjual jamu, tidak mungkin mereka akan memiliki ekspresi seperti itu. Pada saat itu, petugas yang menyambut Yi Yun kembali. Mengikutinya adalah seorang alkemis parubaya yang kurus dan kecil berpakaian hitam dan putih. Dia memiliki ekspresi cemberut. Tuan, aku sudah menanyakan kamu. Poko kami memiliki tiga ramuan yang kamu cari Gifragrance, Snugget Roat Grace, dan Dragon Blue Tum, kata petugas. Yi Yun senang. Dia tidak pernah berharap bisa membeli banyak ramuan langka sekaligus. Dia terkejut bahwa dia bisa menemukan tiga jenis yang dijual. Berapa banyak spirit jade untuk tiga jenis ramuan ini? Tanya Yi Yun. Petugas itu tersenyum dan berkata, Tuan, pavilion penyempurnaan surga kami jarang menjual ramuannya kepada pihak luar. Selain itu, harga jual kami relatif lebih tinggi daripada kebanyakan. Berapa harganya tepatnya? Tanya Yi Yun dengan tenang. Bahkan, dia sudah siap untuk membayar lebih banyak spirit jade ketika dia datang ke klan Marsial Numinous. Orang itu hanya mengatakan hal-hal itu untuk menegurnya. Sepertinya kamu baru saja datang ke kota Marsial, kamu tidak memiliki label toko klan Marsial Numinous lainnya. Seorang prajurit seperti kamu dapat bekerja sama dengan klan Marsial Numinous. Klan Marsial Numinous kami merekrut semua elit terbaik di dunia, sehingga kamu dapat memilih untuk menandatangani kontrak dengan kami dan bekerja untuk Heaven Revinemen Pavilion kami. Kemudian, kamu akan dapat membeli jamu dengan harga diskon. Lebih jauh lagi, dengan bekerja bersama kami, kamu tidak perlu meninggalkan sekte tempat kamu berasal, kata sang alkemis sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat saat kontrak muncul dari udara tipis di depan Yi Yun. Ekspresi Yi Yun langsung berubah dingin setelah dia meliriknya. Ada terlalu banyak batasan dalam kontrak. Dia sudah tahu bahwa klan Marsial Numinous akan sangat ketat terhadap orang luar. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mencoba untuk secara langsung merekrutnya sebagai pelayan klan Marsial Numinous. Dia mungkin memperhatikan bahwa Yi Yun memiliki kekuatan yang cukup bagus untuk kelahiran manusia dan memiliki pemikiran untuk merekrutnya. Alkemis itu adalah anggota klan Marsial Numinous dan, meskipun dia memperlakukan Yi Yun dengan sopan di permukaan, dia sebenarnya sangat arogan jauh di lubuk hati. Ketika petugas menyebutkan bahwa mereka jarang menjual ramuan mereka ke pihak luar, yang dia maksudkan adalah bahwa mereka jarang menjual ramuan mereka kepada kelahiran manusia. Aku tidak tertarik bekerja untukmu. Demi bisnis kamu, tidak ada alasan untuk menolak penjualan dan pembelian yang menghampiri kamu, aku hanya di sini untuk membeli jamu. Yi Yun langsung menolak kontrak. Sebenarnya aku sedang mempertimbangkanmu karena tidak mungkin bagimu untuk membelinya. Tapi dia tidak pernah berharap Yi Yun untuk menolak niat baiknya. Berani-beraninya seorang manusia kelahiran berkata bahwa ia tidak tertarik ketika Heaven Refinement Pavilion mengambil inisiatif untuk merekrutnya. Dia tidak tahu apa pil Yi Yun berencana untuk disempurnakan dengan ramuan yang dipilih. Namun, salah satu item, naga cacing darah, bisa digunakan untuk menyuling pil yang membantu terobosan. Karena alasan inilah sang alkemis tertarik untuk merekrut Yi Yun. Memiliki dao peles lantai pertama di ambang terobosan adalah tingkat budidaya yang cukup baik. Sayangnya, dia tidak pintar. Dia tidak tahu bahwa tanpa dukungan dari klan Marsial Numinous, sangat sulit untuk bertahan hidup di kota Marsial. Kebanyakan kelahiran Fana yang datang ke Marsial City akan terlalu bersemangat untuk menandatangani kontrak dengan klan Marsial Numinous dan bekerja untuk itu. Kamu juga bisa membelinya secara langsung. Dua Dewa Abadi Immortal Anuli dan tiga ramuan ini milikmu. Alkemis itu mencibir ketika dia mengatakan ini dengan nada menggoda. Ekspresi Yi Yun langsung tenggelam. Mereka mungkin juga merampoknya jika mereka akan memberi harga herbal dengan Godly Monarch Immortal Anuli. Barang-barang itu paling banyak bernilai sekitar 40 hingga 50 juta spirit jade kelas menengah, bahkan tidak setengah dari Anulus Abadi Immortal Monarki. Selanjutnya, Yi Yun telah mencari jiwa Li Yun Feng. Dia tahu bahwa klan Marsial Numinous telah membeli ramuan ini dengan harga yang jauh lebih rendah. Hanya karena dia dilahirkan secara fana, alkemis klan Marsial Numinous akan menuntut harga selangit. Sang alkemis tidak percaya bahwa Yi Yun dapat menghasilkan dua Anuli Abadi Dewa yang saleh. Dia telah menyebutkan harga itu karena dia tidak senang dengan penolakan Yi Yun atas tawarannya. Dia percaya bahwa Yi Yun masih bisa berubah pikiran dan menandatangani kontrak. Tatapan Yi Yun berubah berat. Kalau bukan karena dia berada di Istana Beladiri Numinous, dia akan benar-benar mempertimbangkan merampok ramuan mereka. Tidak mungkin baginya untuk membeli ramuan dengan dua Dewa Abadi Immortal Anuli. Namun, tidak mungkin baginya untuk menandatangani kontrak untuk mereka. Pada saat itu, ganingan terpotong oleh pertengkaran keras yang tiba-tiba, mengganggu apapun yang terjadi di pihak Yi Yun. Aku sudah mengatakan itu bernilai lima poin. Di sudut, seorang alkemis kelas rendah berkata dengan marah. Dan di depannya, seorang gadis kurus dan lemah berkata dengan cemas, bagaimana bisa sekecil itu? Alkemis Wang, perhatikan kembali. Rumput Firemoni ini memiliki 300 tahun untuk itu, aku berusaha keras untuk mengambilnya dari mulut teman ramuan itu, Firemoni Bis, aku hampir kehilangan hidup aku. Saat dia mengatakan itu, mata gadis itu berkaca-kaca. Hehehe, memang benar Firemoni Grace ini berusia 300 tahun, tetapi kamu tidak menyegel energi roh di dalamnya sebelum perlahan memetiknya utuh. Ini menyebabkan akarnya rusak dan membuatnya kehilangan banyak energinya. Itu juga tidak diawetkan dengan baik, jadi sekarang ini hampir ramuan yang tidak berguna, kata alkemis Wang perlahan. Tapi, gadis mungil itu menundukkan kepalanya rendah saat dia menjepit jari-jarinya. Dengan tingkat kultifasinya, sudah mengancam nyawa hanya dengan memetik rumput Firemoni. Bagaimana mungkin dia melakukan semua hal ekstra itu? Yi Yun melirik rumput Firemoni dan memperhatikan bahwa itu memang rusak. Namun, itu berlebihan untuk menyebutnya tidak berguna. Dia mendapatkan ide kasar tentang bagaimana poin klan Marsial Numinous bekerja ketika dia mencari jiwa Li Yun Feng. Lima poin setara dengan sekitar 500 spirit jade. Itu lebih rendah dari harga Firemoni Grace. Tidak ada tapi, haf. Berdasarkan hitungan ini, jumlah herbal yang kamu kirimkan hari ini tidak memenuhi persyaratan. Sebagai hukuman, kamu akan memiliki dua poin dikurangi. Jangan lupa, kamu dikontrak oleh klan Marsial Numinous sebagai pelayan wanita. Saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melayani orang lain. Sudah beruntung bagi kamu bahwa kamu belum dipaksa untuk melakukan tindakan mesum. Alih-alih, yang kami minta hanyalah kamu datang ke Heaven Revinemen Pavilion kami setiap hari dan memberikan herbal yang cukup. Kata Alkemis Wang dengan tidak sabar. Ah, gadis kecil mungil itu mendongat dan melebarkan matanya. Alkemis Wang, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu bahkan mengurangi dua poin aku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup? Saat dia mengatakan ini, air mata mulai menetes ke wajahnya. Pada saat itu, mata Yi Yun yang menonton menyala. Gadis mungil itu tampak akrab tetapi dia tidak percaya bahwa dia telah melihat gadis itu sebelumnya. Dia menjelajahi ingatannya dan menemukan wajah yang familiar dari ingatan Li Yun Feng. Dia adalah, pembantu pribadi istri Wang Mu, Xiao Qing. Kembali ketika Yi Yun mencari jiwa Li Yun Feng, dia diberitahu tentang struktur internal klan Marsial Numinous serta situasi mengenai Wang Mu dan istrinya. Dengan itu, dia telah mengidentifikasi gadis mungil. Sebagai pembantu pribadi istri Wang Mu, mengapa Xiao Qing ada di sini? Selain itu, mengapa dia sekarang menjadi pelayan pemetik ramuan untuk Heaven Refinement Pavilion? Menurut ingatan Li Yun Feng, istri Wang Mu rupanya memperlakukan pelayan wanita dengan cukup baik. Bahkan jika Wang Mu akan mati, mengapa mereka mengejar petugas pribadinya? Sikap surga Refinement Pavilion menunjukkan padanya keji. Jika dia memiliki pendukung yang kuat, akankah dia direduksi menjadi negara yang hina seperti itu? Apa yang kamu tunggu? Haruskah kau pergi sekarang? Pada saat itu, alkemis Wang memperhatikan bahwa ada alkemis dan pelanggan lain di sekitarnya. Dia segera merendahkan suaranya saat dia memaki istrinya. Xiao Qing tahu bahwa kata-kata orang rendahan seperti dia sedikit berbobot. Tidak ada cara baginya untuk mengubah keputusan alkemis Wang. Yang bisa dia lakukan adalah berjalan keluar dari Heaven Refinement Pavilion dengan kepalanya menunduk. Li Yun merasakan jantungnya bergerak. Dia menatap dingin pada sang alkemis yang mengenakan pakaian hitam putih. Setelah itu, dia berjalan keluar dari Heaven Refinement Pavilion juga. Karena jelas untuk melihat bahwa pavilion penyempurnaan surga mencungkilnya, dia akan bodoh untuk melanjutkan perdagangan. Ketika sang alkemis melihat Li Yun pergi tanpa sepatah kata pun, dia terkejut. Dia benar-benar pemarah. Namun, ia akan segera mengetahui bahwa klan Marsial Numinous memerintah tertinggi di kota Marsial. Dia yakin bahwa Li Yun akan segera menyadari bahwa sulit baginya untuk membeli herbal di salah satu klinik obat di Marsial Numinous Palace. Pada saat itu, Li Yun sudah mengikuti Xiao Qing dari jarak yang cukup jauh. Dengan tingkat kultivasi Xiao Qing, dia tidak akan memperhatikannya bahkan jika dia berjalan tepat di belakangnya. Mata Xiao Qing memerah saat dia diam-diam fokus untuk sampai ke tujuannya. Segera, dia meninggalkan jalan utama dan berjalan ke gang kecil. Sebagai pelayan wanita, Xiao Qing tinggal di tempat yang agak jauh. Kondisi hidupnya tidak bisa dianggap baik sama sekali. Gang itu melewati banyak lorong yang bersilangan. Li Yun mengunci persepsinya di lokasi Xiao Qing saat dia mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Tiba-tiba, ada teriakan datang dari arah Xiao Qing. Hati Li Yun bergerak ketika dia melintas. Dalam sekejap mata, dia muncul dekat dengan Xiao Qing. Pada saat itu, Xiao Qing dikelilingi oleh dua pria. Namun, mereka tampaknya tidak terlibat dalam tindakan cabul. Mereka tampak galak tetapi hanya menanyai Xiao Qing. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, pelacur, ceritakan dengan cepat. Namanya yang abadi, serta putrinya. Xiao Qing menatap keduanya dengan takut. Tubuhnya meringkuk ke sudut dinding saat dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku bukan lagi pelayan rumah tangga Wang. Bagaimana aku tahu di mana mereka berada? Kamu berani memberi alasan. Yang lain, seorang pria botak, berkata dengan ejekan. Wangmu itu sudah seperti orang mati. Untuk menyelamatkannya dan membuatnya tetap hidup, ayah dan putrinya telah menghabiskan banyak spirit jade. Sungguh tragedi. Adapun kamu, seseorang yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu telah memberi mereka bantuan keuangan setiap bulan. Kamu telah memberi mereka makanan dan spirit jade. Apakah kamu pikir kami tidak tahu itu? Namun kamu berani memberi tahu kami bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Ekspresi Xiao Qing memucat. Ternyata keduanya sudah menyelidiki semua yang telah dia lakukan. Aku, aku memang mengirimi mereka beberapa barang. Itu karena tuan tua Wang sudah lanjut dalam usianya dan nona Xiao masih muda. Aku tidak bisa tidak melakukan sesuatu karena hubungan kami sebagai tuan dan pelayan tadi. Namun, aku benar-benar tidak tahu di mana mereka berada saat ini. Apakah, apakah sesuatu terjadi pada mereka? Tanya Xiao Qing, pelacur, sepertinya kamu masih menyimpan harapan sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Wangmu berkolusi dengan orang lain untuk membunuh putra terkasih Li, Tuan Muda Li Yunfeng. Sekarang, mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman. Terlepas dari apakah kamu tahu sesuatu atau tidak, aku akan membawa kamu kembali ke Menara Penyiksaan. Di sana, secara alami kita akan tahu jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Ada banyak hukuman di Menara Penyiksaan yang secara khusus dibuat untuk wanita. Hanya merasakan hukuman itu adalah pengalaman yang benar-benar tak terlupakan. Saat pria botak mengatakan ini, dia memandang Xiao Qing dan matanya berbinar-binar dengan tatapan yang bengkok dan penuh gairah. Setelah mendengar kata-kata, Menara Penyiksaan, Xiao Qing menerima sentakan. Seluruh tubuhnya bergetar karena dia jelas tahu apa itu Menara Penyiksaan. Orang yang memasukinya jarang keluar hidup-hidup. Lebih jauh, orang akan menerima siksaan yang tidak manusiawi di sana, terutama wanita. Mereka akan menderita pelecehan seksual tanpa akhir. Tidak, kamu tidak bisa membawaku ke Menara Penyiksaan. Xiao Qing mundur dengan putus asa tetapi tidak ada tempat baginya untuk mundur. Hahaha, apakah kamu pikir kamu memiliki suara dalam hal ini? Yang terbaik kamu ikut dengan kami dengan patuh. Jika tidak, kami perlu memberi kamu beberapa hukuman pribadi di sini. Ada beberapa teknik penyiksaan dari Menara Penyiksaan yang sudah lama ingin aku coba. Pria itu mengjilat bibirnya dan menyeringai sinis padanya. Saat keduanya mendekati Xiao Qing dengan niat membunuh yang membakar, pria botak yang berjalan di belakang tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di belakangnya. Yi Yun tampak seperti orang yang lewat saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Kamu siapa? Setelah melihat Yi Yun, jantung pria botak itu berdetak kencang. Dia tidak memperhatikan ada orang lain di sekitar mereka. Hanya ketika pria itu menjadi dekat dia benar-benar menyadari bahwa dia ada di sana. Berhenti! Kami melaksanakan tugas istana Numinous Marsial. Itu bukan urusanmu jadi cepat pergi, kata pria dengan ekspresi dingin. Wajah Xiao Qing dipenuhi dengan keputus asaan. Meskipun orang asing tiba-tiba muncul, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di kota Marsial yang akan mengganggu hal-hal yang melibatkan klan Marsial Numinous. Namun, Yi Yun melakukan apa yang tidak diharapkan dari mereka, dia terus berjalan ke arah mereka perlahan seolah-olah dia belum mendengarnya. Apakah kamu tuli? Pria botak itu mengerutkan kening ketika dia mengambil token dan mengangkatnya. Kami berada di bawah perintah dari penatua istana Numinous Li Jiu Xiao. Pada saat itu, pria botak itu tiba-tiba melihat buram. Yi Yun, yang lebih dari sepuluh langkah jauhnya, tiba-tiba muncul di depannya. Tangannya terulur saat dia menamparkan wajahnya dengan brutal. Tamparan itu membuat lelaki botak itu terbang. Dia berbalik pusing saat rasa darah memenuhi mulutnya. Adapun token, itu menempel ke tanah. Pa, Yi Yun menginjak token dan menghancurkannya langsung. Baru kemudian Yi Yun melirik pria botak itu. Ekspresinya tidak berbeda dengan yang dimiliki seseorang ketika melihat sampah di jalanan. Pria dingin itu terkejut. Orang asing itu menyerang terlalu cepat. Selanjutnya, token adalah artefak yang disempurnakan oleh Master Pemurnian. Itu sangat solid. Bagaimana itu bisa dengan mudah dihancurkan dengan menginjak-injak. Tanah itu tidak lebih sulit daripada token. Berbicara secara logis, tanah seharusnya sudah hancur. Bagaimana dia melakukannya? Bro, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu dalam masalah besar untuk menyerang klan Marsial Numinous di kota Marsial. Pria dingin itu mundur dengan cepat. Ketika dia mundur dia berteriak dan meraih tangannya untuk menyentuh cincin intersepatialnya. Tapi, dengan teriakan, sosok Yi Yun muncul langsung di depannya. Dia menendangnya langsung ke dada. Wah, pria dingin itu memuntahkan setegup darah. Dadanya tertekan dari tendangan saat tulangnya hancur. Organ-organnya direduksi menjadi bubur namun dia, masih, hidup-hidup. Segera setelah itu, Yi Yun kembali ke tempat di depan pria botak. Kamu, kamu berani membunuh orang dari istana Beladiri Numinous. Pria botak itu menatap Yi Yun dengan panik. Sangat berisik, Yi Yun mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Dengan retakan, leher pria botak itu patah. Dia menatap dengan mata melebar saat dia mengambil nafas terakhirnya. Dalam sekejap mata, dua pria istana Marsial Numinous sudah mati. Xiao Qing, yang berkubang dalam keputus asaan beberapa saat yang lalu, hanya menyaksikan saat Yi Yun mendekatinya. Dia tidak bisa percaya apapun yang baru saja dilihatnya. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku orang yang mereka sebutkan yang membunuh Li Yun Feng, kata Yi Yun sambil memandang Xiao Qing yang pucat. Ah, kamu, kamu, Xiao Qing menatap Yi Yun dengan heran. Yi Yun tidak takut Xiao Qing membocorkan berita pembunuhan. Bagaimanapun, dia berencana untuk membawanya pergi bersamanya. Xiao Qing butuh waktu lama untuk menenangkan dirinya. Dia jelas tahu siapa Li Yun Feng. Seorang murid inti dari klan Marsial Numinous telah dibunuh oleh orang asing ini begitu saja. Dia berdiri dan membungkuk pada Yi Yun. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan aku. Sekarang kamu terlibat atas nama aku. Agar kau membunuh orang dari istana bela diri Numinous begitu saja. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya sekarang karena mereka sudah mati. Selain itu, aku sudah membunuh Li Yun Feng. Mereka tidak seberapa dibandingkan dengannya, kata Yi Yun dengan acuh-ta'acuh. Sudah pasti bahwa jika Xiao Qing dibawa pergi oleh keduanya, dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Dia bahkan mungkin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dalam konteks itu, menghabisi duo dengan begitu cepat akan terlalu mudah bagi mereka. Tuan muda, bolehkah aku bertanya di mana Tuan Tuawang dan yang lainnya berada? Xiao Qing menyelidiki dengan seksama. Mereka sangat aman, kata Yi Yun. Yi Yun agak terkesan dengan Xiao Qing. Dia mengalami kesulitan hanya mencari nafkah tetapi dia terus memberikan bantuan keuangan kepada tuannya sebelumnya. Gadis yang setia dan penuh kasih sayang seperti itu tidak boleh dilibatkan karena tindakan pembunuhannya. Oleh karena itu, Yi Yun tidak ragu untuk membantunya. Itu bagus, Xiao Qing menepuk dadanya dengan ringan dan menghela nafas lega. Untuk beberapa alasan yang membingungkan, dia memilih untuk percaya apapun yang dikatakan Yi Yun. Selain itu, Yi Yun dengan mudah membunuh keduanya dari Marsial Numinous Palace. Dia jelas sangat kuat, tidak ada alasan bagi orang yang begitu kuat untuk menipu dia. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, aku punya beberapa pertanyaan untuk kamu, kata Yi Yun. Ketika dia membunuh dua orang itu, dia sudah melepaskan wilayah kekuasaannya, menyegel 200 kaki di sekelilingnya. Itu menjamin bahwa tidak ada aura bocor. Setelah kejadian itu, tidak mungkin Xiao Qing bisa pulang. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yi Yun, dia tentu saja mengangguk setuju. Beberapa menit setelah Yi Yun berangkat bersama Xiao Qing, sekelompok orang muncul di gang terpencil. Li Jiuk Xiao memecahkan ruang yang telah ditutup rapat oleh domain. Matanya dengan muram mengambil dua mayat di tanah. Dengan teriakan marah, api segera melompat ke depan dan membungkus kedua mayat itu. Baik untuk apa-apa, Li Jiuk Xiao berpikir dengan marah. Mereka telah gagal dalam tugas sederhana menangkap seorang budak rendahan. Yang terburu, pembunuh yang membunuh Li Yun Feng berani membunuh anak buahnya tepat di bawah hidungnya. Budak rendahan bernama Xiao Qing jelas bukan tandingan bagi keduanya. Satu-satunya pelakunya yang mungkin adalah orang yang telah membunuh Li Yun Feng. Li Jiuk Xiao merasa bahwa dia tidak akan bisa menahan amarahnya jika pelakunya tidak ditangkap dengan cepat. Pada saat yang sama, Yi Yun membawa Xiao Qing ke halaman terpencil di kota Marsial. Dia menggunakan trik sederhana untuk menyembunyikan aura Xiao Qing, sehingga untuk sementara waktu mencegah istana bela diri Numinous melacaknya. Tuan Muda, bisakah aku bertemu dengan tuan tua dan yang lainnya? Bisik Xiao Qing. Li Yun mengangguk. Tidak masalah. Dia memanggil Menara Dewa Advent dan melambaikan tangannya yang terulur. Xiao Qing segera merasakan isap. Dia khawatir tetapi dia tahu bahwa itu adalah artefak spasial. Dia tidak melawan dan terhisap ke dalam Menara God Advent. Setelah beberapa saat, dia keluar dari God Advent Tower. Dia memiliki senyum di wajahnya tetapi dia juga menangis. Ketika dia melihat Yi Yun, dia segera membungkuk dan berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Muda Yi, kamu menyelamatkan seluruh keluarga tuan tua. Baiklah, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan, kata Yi Yun. Tuan Muda, silakan, kata Xiao Qing. Bagaimana kamu berakhir dalam kesulitanmu sekarang? Bukankah kamu seharusnya melayani Nyonya Wang? Apa yang terjadi? Apakah dia mengejar kamu juga? Yi Yun bertanya langsung. Xiao Qing terkejut sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Nyonya aku tidak mengusir aku. Dengan mengatakan itu, air mata mulai menetes ke wajahnya seperti manik-manik yang jatuh. Nyonya sebenarnya ditempatkan di bawah tahanan rumah, aku dikejar oleh orang-orang yang melakukannya. Mereka telah mengganti pelayan wanita yang melayani madam dengan orang-orang mereka. Tapi alih-alih layanan, itu sebenarnya lebih banyak pengawasan. Apa yang dikatakan Xiao Qing mengejutkan Yi Yun? Dia awalnya percaya bahwa sangat mungkin bahwa keracunan Wang Mu adalah skema istrinya. Jika tidak, mengapa dia bersiap untuk menikahi orang lain sebelum Wang Mu bahkan mati? Tapi sekarang, tampaknya ada beberapa kebenaran tersembunyi di balik masalah ini menurut Xiao Qing. Xiao Qing menyeka air matanya dan melanjutkan, Sebelum aku diusir, Nyonya diam-diam memberitahu aku bahwa dia menyesal menemukan kehancuran. Hidup tidak memiliki kesempatan seperti itu yang direncanakan untuk mereka sehingga memperoleh kesempatan seperti itu akan menyebabkan kematian mereka. Kehancuran, kerusakan apa? Tanya Yi Yun. Jika ini adalah kesempatan besar, tidak sulit untuk memahami kemalangan Wang Mu. Seseorang telah mengamati penemuannya dan menginginkannya sendiri. Karena itu, mereka diam-diam meracuni Wang Mu dan menempatkan istrinya di bawah tahanan rumah. Wang Mu adalah contoh sempurna dari pepatah tidak ada weal tanpa celaka. Xiao Qing ragu-ragu sejenak. Pada awalnya, dia agak ragu untuk memberitahu Yi Yun rahasia kehancuran, tetapi pada pemikiran lebih lanjut, kehancuran itu telah menyebabkan Wang Mu sakit parah dan istri Wang Mu memasuki kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia mungkin juga memberitahu Yi Yun. Dari apa yang dikatakan Nyonya, itu adalah kebun herbal kuno. Orang-orang itu sudah tahu lokasi tepatnya. Namun, membukanya agak merepotkan. Mereka terus-menerus memaksa Nyonya untuk melakukan hal-hal tertentu, ketika Xiao Qing menceritakan, dia tidak bisa menahan tangis. Dia telah diadopsi oleh istri Wang Mu sejak usia muda. Alih-alih menyebutnya hubungan tuan pelayan, itu lebih seperti hubungan ibu anak. Adapun detail tepatnya dari kebun herbal, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya Nyonya dan tuan Wang yang tahu, kata Xiao Qing. Setelah selesai, dia menatap Yi Yun dengan gelisah. Dia telah belajar dari Menara Dewa Advent bahwa Yi Yun tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wang. Dia telah membunuh Li Yun Feng hanya secara sepintas. Jika patua Wang tidak memberikan tiket masuk Yi Yun, dia mungkin tidak akan menerima bantuan Yi Yun. Dan meskipun kebun herbal itu sangat berharga, Yi Yun mungkin tidak mau melawan istana bela diri Numinous untuk itu. Jika Yi Yun tidak ingin terlibat, itu akan sia-sia bagi majikannya. Dan memang, kekhawatiran Xiao Qing bukan tanpa alasan. Yi Yun tidak akan melalui banyak masalah hanya untuk menyelamatkan istri Wang Mu. Namun, kebun herbal sudah cukup untuk memikat Yi Yun. Kebun herbal kuno Agar bisa diawali dengan kata kuno, itu mungkin berarti bahwa kata itu sudah ada selama puluhan juta tahun atau bahkan lebih dari seratus juta tahun. Jangka waktu yang lama seperti itu biasanya menyeratkan bahwa sebagian besar tumbuh-tumbuhan di kebun herbal telah layu. Tidak ada nilai untuk itu. Pasti ada sesuatu yang unik tentang kebun herbal yang memastikan bahwa ramuan roh di dalamnya terpelihara dengan baik. Jamu macam apa itu? Jika ada tumbuh-tumbuhan yang benar-benar langka tumbuh di kebun herbal kuno, mereka akan sangat berharga. Seribu tiga ratus delam.